Bab 1321 banding 1321 Bab, Ye King Yu bertemu Sangguan Wu di kediaman Lord City di Storm City. Salam, yang mulia, kata Sangguan Wu dengan hormat sambil membungkuk pada Ye King Yu. Banyak hal berubah seiring waktu, pemuda yang pernah datang untuk penilaian, bertahan dari penghinaan tanpa protes ketika Huang Lin dan yang lainnya membuat segalanya sulit baginya, sekarang tiba-tiba Kaisar yang paling berkuasa yang memerintah seluruh dunia. Kenaikannya kekekuasaan begitu cepat sehingga tampaknya sulit dipercaya. Tidak perlu berdiri di atas upacara, kata Ye King Yu. Jika bukan karena bantuan Sangguan Wu saat itu, misi utusan Heaven Was Talent tidak akan pernah bisa lulus penilaian dengan lancar. Pengawas kediaman Tuan Kota adalah orang yang lurus dan lurus, jadi Ye King Yu sangat berterima kasih padanya. Ye King Yu bertemu dengan Lord City of Storm City saat ini di kediaman Lord City. Dia adalah keturunan Storm Marsial Emperor sebelumnya dan seorang pria parubaya yang tampak seperti dia berusia tiga puluhan. Dia memancarkan aura khusus, mirip dengan apa yang dihasilkan pertapa kuno. Namun, ia tidak dapat meniru masa kejayaan leluhurnya, kultivasinya mungkin berada di ranah Kaisar Kuasi dan dia hanya berhasil maju karena gelombang kekuatan universal baru-baru ini. Mereka berbicara dengan baik. Tuan Kota juga menyambut kedatangan Ye King Yu dengan sangat serius. Saat itu, aku telah bertemu dengan orang yang sangat terampil ketika aku berada di sel air, Ye King Yu berbagi pertemuan ajaib yang dia miliki ketika dia berpartisipasi dalam penilaian, karena dia merasa bahwa dia harus mengungkapkan rahasia Storm. Kota untuk penguasa kota. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Tuan Kota bertanya dengan heran. Jelas, dia tidak tahu bahwa ada dunia lain di bawah sel air dan bahwa orang yang sangat terampil yang bukan dari dunia ini hidup di dalamnya. Selain itu, orang yang sangat terampil ini mungkin hanya leluhurnya. Segera, semua orang tiba di sel air. Ye King Yu menggunakan akal surgawi untuk menyapu sekeliling dan dengan cepat menemukan gua air yang jauh di bawah air. Ikuti aku, katanya. Dia menggunakan indera surgawi untuk memisahkan air. Penguasa kota dan yang lainnya mengikutinya ke gua air. Aku tidak pernah menyadari bahwa dunia air berada tepat di bawah sel air sepanjang waktu. Aku tidak tahu bahwa tempat seperti itu ada di dalam Storm City sendiri. Sangguan Wu berseru kaget. Apakah ini tempat rahasia yang dirancang oleh Storm Marsial Emperor di Storm City pada masa itu? Ada dunia air yang luas dan tak terbatas di bawah gua air. Ye King Yu mengerahkan kaisarkinya untuk membagi air di sekitarnya dan semua orang mengikuti di belakangnya. Segera, mereka melihat lingkaran cahaya di depan, mereka hampir tidak bisa melihat sosok pendukum di kedalaman wilayah air. Itu adalah kekuatan yang sangat mereka kenal, kekuatan badai. Aura ini, leluhurku, seru tuan kota dengan gembira. Dia bisa memberi tahu aura bahwa sosok kuat yang dipancarkan adalah salinan persis seperti aura dari peninggalan yang ditinggalkan leluhurnya. Bahkan, aura sosok itu bahkan lebih baik didefinisikan dibandingkan dengan aura dari peninggalan tersebut. Dia diliputi oleh emosi. Apakah leluhurnya masih hidup? Penguasa kota Storm City adalah sosok terkenal di dalam Fastow Sand Domains. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan. Dia tahu bahwa jika leluhurnya masih hidup, ini akan berdampak signifikan pada Storm City. Ye King Yu juga sedikit terkejut karena aura ini persis sama dengan sebelumnya, tapi itu jauh lebih padat dan lebih jelas daripada ketika dia pertama kali bertemu orang ini. Apakah kekuatan pria ini meroket karena kedatangan zaman kemasan kemakmuran? Sepertinya itu juga tidak benar. Dia memikirkannya. Penguasa kota, Sangguan Wu, dan yang lainnya dengan bersemangat bergegas untuk menyambut leluhur mereka. Mereka ingin mengetahui kebenaran dari apa yang telah terjadi, karena penemuan ini sangat penting bagi mereka. Situasi berubah tiba-tiba. Ledakan. Naga surgawi badai hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari sosok pendukung, seperti tanaman merambat hijau yang menyapu daerah itu dengan kecepatan kilat. Naga-naga surgawi ini membungkus diri mereka di sekitar tuan kota dan yang lainnya, menyeret mereka ke arahnya. Bang, bang, bang. Bang, naga seperti anggur membungkus diri mereka begitu erat di sekitar puluhan pengawal surgawi emas ungu dari kediaman tuan kota, sehingga mereka segera meledak dan berubah menjadi genangan darah. Niat membunuh yang ganas menyebar ke seluruh dunia air. Oh, tidak. Ye King Yu segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah berubah di tempat ini. Itu adalah jebakan yang ditata dengan cermat, tetapi bagaimana ia bisa menghindari pendeteksiannya. Seseorang telah lama merencanakan untuk membuat perangkap ini. Kamu siapa? Dia memanggil pedangnya yang beredar di dunia air dengan satu pikiran dan sinar yang tak terhitung dari kemegahan perak yang tak terhancurkan meluncur ke arah badai naga surgawi, ketika dia berusaha menyelamatkan orang-orang itu. Hahaha, terima kasih banyak karena membawa keturunan Storm Martial Emperor di sini, Brother King Yu. Aku akan bisa mengisi celah tubuh badai setelah aku mendapatkan darah keturunannya. Hahaha, sebuah suara yang akraptor dengar keluar. Itu tidak lain adalah Jiang Xiaohan. Seolah-olah aktivitas kimisterius telah diaktifkan, seluruh wilayah air tampak menggelembung dan mendidih saat suaranya bergema. Lebih banyak naga surgawi badai hijau muncul, mereka melolong ketika mereka mengisi dalam jumlah besar sehingga mereka menutupi seluruh wilayah air. Mereka berhasil memblokir kemauan dan kemegahan pedangnya, dan bahkan memiliki cukup sisa kekuatan untuk menuduhnya. Ada jalan ke surga tetapi kamu menolak jalan ini. Sebaliknya, kamu memilih untuk memaksa masuk ke neraka ketika tidak ada gerbang di tempat pertama, kata Ye King Yu saat niat membunuh muncul di matanya. Kaisarki beredar di dalam tubuhnya. Ketika ia menarik dan melepaskan kaisarkinya, seluruh wilayah air tampak berkontraksi dan melebar hingga ke jantungnya, sementara ruang tiba-tiba meluas, kekuatan mengerikan menyapu untuk langsung menghancurkan semua naga surgawi badai hijau. Pada saat yang sama, dia telah mencapai sosok kuat dan jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk seperti pedang ke arahnya. Pedangnya akan merobek udara dan membunuh segala yang ada di jalannya. Haha, Brother King Yu, kamu masih kejam dan tidak berperasaan seperti sebelumnya. Bukankah kita sudah merencanakan ini bersama-sama? Tidakkah kamu setuju untuk menipu City Lord of Storm City, agar dia datang ke tempat ini dan membantuku dalam mengekstrak esensi darahnya untuk memperbaiki cacat terakhir di tubuh badai? Haha, mengapa kamu begitu marah? Dia berkata. Kemegahan dari sosok kuat itu memudar, untuk mengungkapkan tubuh langsing Jiang Xiaohan yang terbungkus jubah merah. Dia belum melihatnya selama beberapa tahun tetapi wanita kejam ini menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Dia memiliki pesona tak tertandingi tentang dirinya, setiap kata, setiap lirikan, dan setiap senyuman membawa daya pikat yang menakutkan yang bisa memikat hampir setiap makhluk. Dia juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Desir, desir, desir. Pedangnya Ki menyapu langit, memangkas naga surgawi badai hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan berhasil menyelamatkan beberapa ahli dari Storm City yang datang bersamanya ke dunia air, tetapi sangguan Wu dan penguasa kota masih di tangan Jiang Xiaohan. Ada energi aneh di alam air yang berhasil mengerahkan kekuatan penekan yang menakutkan atas kekuatan Ye Qingyu. Apakah semua badan penyerapan energi, kamu berhasil menyerap kekuatan Storm Martial Emperor juga? Ye Qingyu bertanya dengan cemberut. Dia menyadari bahwa Jiang Xiaohan sudah sepenuhnya siap untuk kedatangannya, dan telah menggunakan semacam formasi untuk memblokir akal surgawi dari mendeteksi sesuatu yang salah. Inilah sebabnya dia tidak berhasil mendeteksi aktivitas mencurigakan, bahkan ketika dia begitu dekat dengannya. Dia dengan demikian berhasil mendapatkan di atas angin, dan memanfaatkan kekuatan formasi dalam rana air untuk mencegah Ye Qingyu menyelamatkan Tuan Kota dan sangguan Wu. Meskipun dia terkejut ketika mendengar deskripsi Bai Yu Qing tentang semua tubuh penyerapan energi, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak berharap kekuatannya mencapai ketinggian yang mengerikan. Dia mungkin hanya kumis dari mencapai kerajaan Kaisar Beladiri dan dia jauh lebih kuat dari Bai Yu Qing. Jiang Xiaohan membeku sesaat, sebelum dia dengan cepat menyadari apa yang terjadi dan berkata, haha, kamu pasti bertemu Bai Yu Qing. Dia tahu bahwa Bai Yu Qing pasti memberitahu Ye Qingyu rahasianya. Tidak masalah apakah kamu sudah menemukan rahasiaku atau tidak, karena semua energi serapan tubuh adalah tipe tubuh surgawi yang paling kuat di dunia dan sudah seperti itu sejak saman kuno. Aku bisa menyerap semua hal-hal dan setelah melahap apapun hanya sekali, aku akan bisa mendapatkan kekuatan dari semua tipe tubuh serta misteri yang dikandungnya. Aku telah melahap Kaisar Marsial yang tak terhitung jumlahnya, jadi apakah penting bagiku bahwa Storm Marsial Emperor adalah bagian dari tiga penguasa dan lima Kaisar. Aku masih bisa mendapatkan kekuatannya, hehehe. Dia menatap Ye Qingyu dengan menantang, dan tampaknya tidak bingung bahkan di depan Kaisar besar yang tiada taranya ini. Dia percaya pada kemampuannya sendiri dan yakin bahwa rencananya akan berhasil. Kekuatan hijau hukum badai melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi tentakel yang seperti naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya, mereka membungkus diri dengan erat di sekitar tuan kota dan sangguan Wu, mengendalikan mereka seperti boneka. Kedua pria ini juga ahli yang sangat terampil, tetapi mereka menjadi benar-benar tak berdaya ketika tentakel melilit diri mereka. Terbukti, Jiang Xiaohan sekarang sangat akrab dengan seni mengendalikan kekuatan badai. Tentakel badai hijau ini adalah bagian dari hukum dasar Kaisar Marsial Badai, yang pernah menjadi bagian dari tiga penguasa dan lima Kaisar. Ketika dia melepaskan kekuatan mereka, dia mengendalikan mereka dengan mudah dan kuat yang menyaingi storm Marsial Emperor dari masa itu. Apakah ini berarti dia sudah melahap sosok misterius yang awalnya hidup di dunia air? Hati Ye Qingyu tenggelam. Itu adalah penemuan yang mengerikan. Saudara Qingyu, terima kasih telah mengirim tuan kota langsung ke perangkap saya. Anda telah menyelamatkan saya cukup banyak upaya. Jiang Xiaohan tersenyum puas ketika dia melihat bahwa dia akhirnya menaikkan Ye Qingyu dan menikmati perasaan yang mulia itu. Aku tidak ingin membunuhmu tetapi kamu memaksakan tanganku, kata Ye Qingyu. Dia benar-benar marah pada saat itu. Haha, begitu. Apakah kamu benar-benar tidak bermaksud membunuhku? Jika aku bertarung sampai mati dengan Bai Yuqing, aku ingin tahu dengan siapa kamu akan berpihak, kata Jiang Xiaohan sambil tersenyum, matanya penuh penghinaan dan penghinaan. Ye Qingyu berkata dengan jelas, aku akan berdiri dengan siapapun yang benar. Jiang Xiaohan tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang benar? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Tidakkah Anda mengatakan bahwa saya salah dan dia benar? Haha, Saudara Qingyu yang saya ingat tidak akan pernah memberikan alasan lumpuh seperti itu. Apa yang salah? Apakah Anda bahkan tidak berani mengungkapkan pikiran Anda? Ye Qingyu tetap diam. Wajah Jiang Xiaohan mengeras saat dia berkata, kamu, Ye Qingyu, haha, aku tahu itu. Kamu selalu mengambil sisi Bai Yu Qing karena dia lebih sopan dan berpura-pura lebih baik, kan? Laki-laki akan selalu jatuh cinta pada citra yang lemah dan halus, tetapi mereka akan selalu ditolak oleh wanita kuat seperti saya, karena mereka akan merasa terancam oleh kekuatan saya, bukan begitu. Kau terlalu memikirkan ini, katanya jujur. Sangat mudah untuk membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat ini, kamu salah. Sesederhana itu, semua yang kamu katakan adalah sampah dan tidak ada artinya. Bab 1322. Bab Kilasan kepahitan melintas di wajah Jiang Xiaohan ketika dia melihat ekspresinya yang tegas dan tenang, tetapi itu segera berubah menjadi tatapan menghina ketika dia berkata, baik, kamu selalu berpikir bahwa dia benar dan bahwa aku salah. Tapi tahukah Anda apa yang telah saya alami selama bertahun-tahun? Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah apakah Anda benar atau salah, atau telah melalui tragedi atau berkat, Anda membawanya pada diri Anda sendiri. Apakah begitu? Ekspresi Jiang Xiaohan berubah lebih dingin dari sebelumnya ketika dia berkata, baiklah, karena ini yang kamu pikirkan, tidak perlu bagiku untuk membuat penjelasan lebih lanjut. Mulai sekarang, kita adalah musuh bebuyutan dan aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh kamu. Ekspresinya berubah buas seperti azalea darah menjelang akhir. Ye Qingyu tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Serahkan Tuan Kota dan Tuan Sangguan Wu, jika kamu melakukannya, aku akan mengampunimu sekali ini dan membiarkanmu pergi, katanya. Saat aktivitas kinya beredar di sekelilingnya, seluruh wilayah air tampaknya telah berubah menjadi dunia pedang, pedang yang sulit dipahami akan beredar di sekitar kerajaan, seolah menunggu perintah untuk mengisi daya. Dia bisa melepaskan kehendak pedang yang menakutkan ini dengan satu pikiran, itu akan cukup untuk menghancurkan segalanya, termasuk naga surgawi badai hijau. Haha, Ye Qingyu, bukankah kamu pikir kamu meremehkan aku? Tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar hidup-hidup? Ekspresi Jiang Xiaohan dingin dan sengit, dan pesona-mempesona perlahan-lahan memudar, menjadi digantikan oleh tekad yang kejam saat dia berkata, penjara badai, jebak. Saat suaranya menghilang, lusinan naga surgawi badai hijau menerobos ke dalam tubuh Tuan Kota dan Sangguan Wu dan sepenuhnya menyegel kultivasi mereka. Mereka sekarang sepenuhnya bergantung pada belas kasihnya. Membunuh. Kemudian, sosoknya berkedip ketika dia meluncurkan serangannya. Ye Qingyu memanggil 10.000 pedang yang muncul di dunia air dengan satu pikiran, dan pedang ini dibebankan ke Jiang Xiaohan. Ini adalah tahap tertinggi dari mantra pedang hidup yang telah dia pahami dan fenomena aneh terjadi, seolah-olah 10.000 pedang itu kembali ke leluhur mereka, dan mereka segera mengelilingi Jiang Xiaohan. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik Void Walk untuk tiba di sebelah City Lord dan Sangguan Wu, kemudian mencoba meraih pundak mereka. Prioritas pertamanya adalah menyelamatkan mereka berdua. Menghancurkan, suara yang tajam terdengar dan Jiang Xiaohan berhasil muncul dari gelombang serangan 10.000 pedang. Dia memancarkan kekuatan misterius pemusnahan yang berhasil menghancurkan dan mempertahankan kehendak pedang-pedang kehidupan. Figur City Lord dan Sangguan Wu berkedip ketika mereka menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Melodi angin tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkannya asalkan disegel oleh kekuatan badai, katanya sambil tertawa dingin. Api membakar dengan riang di sekitarnya, lalu berubah menjadi baju besi berapi api yang menonjolkan sosok cantiknya, pinggang dan perutnya yang adil dan ramping, dan kakinya yang panjang dan ramping. Dia tampak seperti Dewi Perang yang muncul dari api. Ye Qingyu harus mengakui bahwa Jiang Xiaohan memang lawan yang layak. Dia menunjukkan kekuatan, semua energi serapan tubuh, saat dia membanting tinju yang berisi kekuatan menakutkan hukum Dao. Serangannya membuat langit bergemuruh dan seluruh Storm City bergetar hebat. Ekspresi aneh terlintas di wajah Ye Qingyu saat dia juga membalas dengan pukulan. Ledakan. Seluruh wilayah air tampak terbelah dan air banjir hijau melonjak. Niat membunuh yang menakutkan terkandung dalam setiap tetesan air, jika seorang kaisar kuasi jatuh ke dunia air ini, dia akan langsung berubah menjadi genangan darah sebelum menghilang keketiadaan. Ye Qingyu merasakan gemetaran hebat mengalir di lengannya. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek dunia air dan mengubahnya menjadi dunia cahaya pedang yang menghalangi niat membunuh dari dunia air, melindungi Purple Divine Divine Guard dari Storm City dari kekuatan penghancur dunia air. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Jiang Xiaohan mengirim banyak sekali pukulan. Tubuhnya yang mungil dan ramping tampaknya mengandung kekuatan destruktif, setiap pukulan yang dia kirimkan menyebabkan langit bergemuruh dan bergetar. Jika bukan karena tanda dan formasi bidang air yang ditinggalkan oleh Storm Martial Emperor, itu akan hancur total. Ye Qingyu membalas dengan pukulan, suara dentumannya terasa seolah-olah langit akan runtuh saat ia merobek dunia air. Ye Qingyu bisa merasakan bahwa ada kekuatan destruktif yang menakutkan terkandung dalam pukulannya, mencoba untuk bergerak-gerak dan memasuki tubuhnya seperti belatung. Ini adalah kekuatan tubuh Sein Surgawi. Ye Qingyu berseru kaget. Dia dengan cepat mengingat deskripsi yang pernah dia baca dari Istana Klan Ye. Tubuh Sein Surgawi adalah yang terkuat dari tiga tubuh tempur dari Saman Viengot. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan primitif dari awal waktu dengan kekuatan fisiknya. Itu juga bisa melepaskan kekuatan menakutkan yang dikatakan bisa menyebabkan langit bergema dan bergemuruh bersamanya, yang mengandung kekuatan alam semesta dalam setiap pukulan dan tendangan. Deskripsi ini tampaknya sangat cocok dengan kekuatan dari pukulan yang dikeluarkan Jiang Xiaohan. Haha, Ye Qingyu, kamu sepertinya tahu banyak tentang aku. Ku rasa pelacur Bai Yuqing telah memberimu sedikit informasi, kata Jiang Xiaohan dengan senyum dingin. Tubuhnya mengeluarkan serangkaian dentuman dan gemuruh, seolah-olah langit bergetar bersamanya, dan sinar cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya untuk menjadi bagian dari kekuatan pukulannya. Ini menghasilkan dao besar yang menghancurkan Ye Qingyu, saat kekuatan yang luar biasa dan tak terkendali meledak dari pukulannya. Itu adalah tanda tubuh Sein Surgawi pada tahap Grand Maturity. Aku tidak berpikir bahwa benda suci Surgawi masih ada di masa sekarang. Sayang sekali, Ye Qingyu berkata sambil menghela nafas. Jenis Heavenly Sein Body dikatakan menyaingi kekuatan Kaisar Kuno, pada saat mencapai tahap kematangan agung. Itu juga dikatakan sangat kuat. Jika tipe tubuh seperti itu telah dipersiapkan dengan hati-hati, itu pasti akan menjadi pilar kuat dari dunia bela di reformasi. Sayangnya, dia yakin bahwa pemilik tubuh Sein Surgawi telah dilahap dan diserap oleh Jiang Xiaohan. Inilah sebabnya Jiang Xiaohan memiliki kekuatan tipe tubuh Surgawi Sein. Mengapa kamu bertindak seperti itu sangat disayangkan. Hanya aku yang benar-benar akan dapat melepaskan kekuatan tubuh Sein Surgawi, meniru kekuatan kuat yang bisa ditampilkan, kata Jiang Xiaohan dan tertawa dengan gila-gilaan. Ye Qingyu terus mengirim pukulan dalam upaya untuk memblokir serangannya. Ketika mereka berjuang, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuh Sein Surgawi bahkan lebih tajam. Ketika dia merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuh Sein Surgawi, dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan menakutkan dari semua tubuh penyerapan energi karena itu bahkan dapat mengasimilasi kekuatan tubuh Sein Surgawi. Ayo akhiri ini sekarang. Ye Qingyu berangsur-angsur merasakan dan memahami beberapa misteri tubuh suci Surgawi, jadi dia tidak lagi mencoba bertarung langsung melawannya. Sebagai gantinya, saat dia menggunakan jalan Surgawi tanpa batas, kekuatannya melonjak dan dia mengirimkan pukulan yang meledak dengan aura cahaya. Sinar kepalan tangannya seperti pedang cahaya apokaliptik. Itu adalah kombinasi dari kekuatan fisiknya dan kehendak pedang-pedang kehidupan. Ledakan. Jiang Xiaohan berteriak ketika dia dikirim terbang mundur. Tinju kanannya hancur hingga siku dan kulitnya pecah, memperlihatkan tulang dan dagingnya di bawahnya. Darah berceceran di mana-mana, tetapi dia tidak tampak bingung sama sekali. Haha, Ye Qingyu, kamu belum mengecewakanku. Aku melihat bahwa tubuh suci langitku juga tidak cocok dengan konstitusi tubuhmu. Jika aku melahapmu dan menggabungkan kekuatanmu dengan misteri inti dari tiga tubuh suci kuno, aku akan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan abadi. Hahaha. Dia tertawa gila. Tubuh surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Auranya segera berubah, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Ki kuno dan tak terbatas berputar di sekelilingnya, bersama dengan ki darah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia sepertinya telah berubah menjadi dewa kuno dan abadi. Ye Qingyu, aku sudah melahap dan menyerap lebih dari satu tubuh surgawi dan suci. Jiang Xiaohan berkata dengan tawa dingin. Usahanya selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia. Dia juga menyerap tubuh surgawi yang tidak bisa dihancurkan di samping tubuh Sein Surgawi. Ini adalah tipe tubuh yang dikenal sangat resisten dan memiliki sifat penyembuhan diri tanpa batas. Jadi, bahkan jika dia dihancurkan menjadi berkeping-keping, dia akan dapat pulih dalam sekejap. Lebih jauh lagi, tipe tubuh itu tidak dapat dikorosi oleh kekuatan eksternal, dan juga dikenal sebagai salah satu tipe tubuh tertinggi dari zaman purba. Saat dia tertawa, lengan kanannya yang patah segera tumbuh kembali dan tampak seperti baru. Ye Qingyu sedikit mengernyit. Dia tahu seberapa kuat pukulannya sebelumnya. Dia juga tahu bahwa bahkan Kaisar Beladiri akan terluka oleh serangan sebelumnya. Selain itu, dia telah mengepalkan tinjunya dengan pedang, setelah itu memasuki tubuhnya, akan membutuhkan waktu setidaknya 30 hingga 50 tahun untuk pulih. Namun, Jiang Xiaohan telah berhasil pulih hampir secara instan. Dia juga pernah membaca beberapa informasi tentang tipe tubuh itu dari beberapa buku dan catatan kuno. Dia seharusnya tahu bahwa kekuatan tipe tubuh seperti itu akan menentang semua logika. Ye Qingyu, apakah kamu ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menggabungkan kekuatan tubuh surgawi yang tidak bisa dihancurkan dengan tubuh Sein surgawi? Jiang Xiaohan bertanya sambil tertawa dengan kejam. Kamu akan menjadi orang pertama yang mengalami kekuatan dari dua tipe tubuh ini bersama-sama, jadi aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Sebelum suaranya memudar, dia mengirim satu pukulan lagi. Pertempuran telah dimulai dan kekuatan tempur Ye Qingyu melonjak saat dia mengerahkan teknik jalan surgawi tanpa batasnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seluruh wilayah air tampaknya telah berubah menjadi pemandangan dari pembantaian neraka, karena mulai menggelembung dan mendidih dengan panik. Jiang Xiaohan terus mengalami serangkaian cedera dan tubuh Sein surgawinya akhirnya tidak tahan menanggung serangannya, tetapi sifat penyembuhan diri dari tubuh surgawi indestructial berarti bahwa ia akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri secara instan, tidak peduli seberapa seriusnya luka-lukanya adalah. Bahkan jika tubuhnya dihancurkan menjadi kabut darah, dia akan dapat merekonstruksi tubuh baru secara instan, tanpa melelahkan kidarahnya. Ini benar-benar berbeda dari bagaimana Kaisar bela diri biasa akan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia praktis tak terkalahkan setelah dia menggabungkan tubuh Sein surgawi dan tubuh surgawi yang tidak bisa dihancurkan bersama-sama. Pedang, Ye Qingyu mengulurkan tangannya ke dalam kekosongan dan pedang peminum darah muncul di tangannya. Aura dari dunia pedang di sekitar Ye Qingyu bangkit, dan pedang akan dari life sword menjadi lebih menusuk. Kemudian, dengan putaran tiba-tiba, seluruh wilayah air ditutupi oleh pedang, tubuh Jiang Xiaohan disayat menjadi darah dan abu ketika sepuluh ribu sinar kemegahan pedang menyerangnya. Menyerap. Pedang peminum darah melepaskan kekuatannya. Ye Qingyu menekan tubuh pedang saat dia bersiap untuk menyerap darah dan abu yang terbang di langit ke pedang peminum darah. Ye Qingyu, kau pria yang kejam, suara Jiang Xiaohan terdengar. Darah dan abu yang memenuhi langit lepas dari kendali kekuatan hukum pedang peminum darah. Ada kilatan cahaya, lalu tubuh baru muncul seribu meter seperti hantu. Itu tidak lain adalah Jiang Xiaohan. Ye Qingyu tetap diam. Dia sudah siap untuk membunuhnya hari ini dan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya karena dia adalah seorang wanita. Semakin kuat Jiang Xiaohan menjadi, semakin dia tidak mampu menghindarkannya. Wanita ini sangat kejam dan jahat, telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Jika dia menyelamatkannya, dia memiliki potensi untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada Kaisar Langit jika para iblis dari ruang waktu alternatif akan turun ke dunia ini di masa depan. Namun, Ye Qingyu sedikit terkejut menemukan bahwa pedang peminum darah tidak bisa mengendalikan tubuh surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan bisa membunuh Anda, tetapi saya punya cara untuk menjatuhkan Anda, kata Jiang Xiaohan dengan tawa dingin ketika matanya berbinar mengancam. Aku sudah menemukan kelemahanmu. Bab 1323 banding 1323. Bab, apakah begitu? Ye Qingyu tidak akan membiarkan kata-katanya mempengaruhi dirinya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa mengalahkanku dengan menyerang kelemahanku, kata Ye Qingyu sambil sedikit mengangkat tangan kanannya, seolah-olah dia sedang mengangkat sebuah menara dan cloud top cauldron berputar di tangannya. Itu berkembang dengan cepat dan akhirnya tumbuh hingga seukuran kuali raksasa ketika melayang di atas telapak tangan kanannya. Aura artefak tertinggi beredar di sekitarnya. Ekspresi Jiang Xiaohan berubah. Setelah kuali raksasa muncul, semua formasi dan kekuatan hukum di alam air diam-diam ditekan, bahkan kekuatan dalam tubuh surgawi dan sainnya mulai beredar lebih lambat dari sebelumnya. Dia mengenali kuali ini, karena ini bukan pertama kalinya Ye Qingyu memanggilnya untuk membalikkan meja. Namun, ketika dia menyadari bahwa kuali itu tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dia sangat heran. Kuali telah menjadi jauh lebih kuat daripada yang bisa dia bayangkan. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa kuali itu tidak dibuat oleh Ye Qingyu, yang telah menjadi artefak yang luar biasa sejak awal. Saat Ye Qingyu tumbuh semakin kuat, potensi sebenarnya dari kuali secara bertahap terungkap. Apakah lonjakan kekuatan Ye Qingyu yang luar biasa terkait dengan kuali ini? Segala macam ide terlintas di benaknya dan dia merasakan kesadaran menyadarinya. Menekan. Saat Ye Qingyu mengerahkan 108 teknik kuno karakter misterius, Cloud Top Cauldron berputar dan berkembang, dan segera itu begitu besar sehingga menyelimuti seluruh wilayah air. Rana air yang seperti lautan yang melimpah tiba-tiba tampak sekecil sebutir biji-bijian di bawah kuali. Kemudian, kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari kuali, seolah-olah berusaha untuk melahap seluruh alam semesta secara keseluruhan. Oh tidak, Jiang Xiaohan menjadi pucat. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat mengendalikan gerakannya di bawah kekuatan melahap mengerikan dari Cloud Top Cauldron. Dia dikirim terbang ke mulut kuali melawan kehendaknya, seperti sepotong jerami yang disapu badai. Dia dipenuhi teror ketika dia menyaksikan mulut kuali yang gelap semakin dekat, itu hitam seperti lubang hitam di ruang angkasa. Dia bisa merasakan kematian berbaring menunggunya di kedalaman kuali dan tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia dihisap. Ah, dia melolong dan berjuang dengan sekuat tenaga. Sinar cahaya surgawi dan suci yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Kemudian, rantai yang kelihatan terbentuk oleh kekuatan hukum melonjak dengan panik, seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menggali diri mereka sendiri ke alam air dan kekosongan, ketika ia mencoba menjepit tubuhnya di tempat. Dua sosok hantu dari iblis muncul di belakangnya, mengeluarkan geraman yang menghancurkan bumi yang mengaktifkan kekuatan surga dan tiba-tiba membuat api iblis muncul di seluruh permukaan air, seolah-olah iblis kuno dan primitif kembali hidup. Jiang Xiaohan telah melepaskan semua kekuatan yang dia miliki untuk membebaskan diri dari kekuatan melahap Cloud Top Cauldron. Perjuanganmu tidak ada gunanya, katanya sederhana. Dia mengulurkan tangan kirinya, di mana nyala api pedang perak padat akan berkedip di ujung jari telunjuknya seperti tinta perak, dan dia menggunakan jarinya penekan dari 108 karakter kuno. Karena dia melihat evolusi dan pengembangan 108 karakter kuno dari distrik ke-18 abis, penguasaannya terhadap 108 karakter kuno telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa memobilisasi kekuatan alam semesta dengan setiap pukulan yang dia lakukan. Saat dia selesai mengukir kata, tekan, ke dalam kekosongan, seolah-olah karakter ini telah diilhami dengan semua kekuatan di alam semesta. Pergi. Dia mendorong karakter ini dengan telapak tangannya setelah dia menulisnya, dan itu melesat seperti meteor perak untuk mendarat di atas Cloud Top Cauldron. Berdengung. 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 Cloud Top Cauldron bergetar hebat saat itu. Saat kekuatan formasi, penekan memasukinya, Cloud Top Cauldron mengalami perubahan tak tertandingi dan misterius. Kabut kacau menggelegak dari sisi mulut kuali, nebula dan bintang-bintang samar-samar bisa dilihat di dalam mulut kuali. Bintang-bintang dan rasi bintang mengorbit di dalam dan nebula melonjak seolah-olah alam semesta baru telah terbentuk di dalam Cloud Top Cauldron. Jiang Xiaohan segera merasakan kekuatannya dengan cepat memudar seperti patung pasir yang tersapu angin. Dua sosok hantu dari Dewi Jahat di belakangnya adalah jiwa-jiwa dari tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh Sein Surgawi tetapi mereka tidak dapat mempertahankan diri melawan kekuatan yang muncul dari Cloud Top Cauldron. Mereka mengeluarkan geraman kesal, karena mereka akhirnya diparut menjadi gumpalan cahaya iblis oleh kekuatan melahap yang mengerikan, menghilang kekedalaman Cloud Top Cauldron. Tidak, Jiang Xiaohan berteriak kaget dan marah. Matanya ganas dan gila, seolah-olah darah akan menetes keluar dari matanya. Pada saat itu, dia menyerupai setan yang gila. Ye King Yu, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Dia menatap Ye King Yu seolah-olah dia sedang melihat kekasih yang telah mengkhianatinya, tapi ekspresi Ye King Yu tetap tenang sepanjang. Kamu dulu orang yang sangat cantik. Kenapa kamu harus pergi ke sisi gelap? Hari ini, saatnya untuk mengakhiri semua dendam dan permusuhan di antara kita, katanya dengan tenang. Suara dao yang kacau dan cepat terdengar dari kedalaman Cloud Top Cauldron yang membuatnya tampak lebih mengerikan. Rantai terbentuk dari kekuatan hukum, yang telah melonjak dari tubuh Jiang Xiaohan, tercabik-cabik, mereka tidak lagi bisa memeluknya dengan mantap di alam air dan di kekosongan. Naga surgawi badai hijau juga terkoyak oleh kekuatan melahap dari Cloud Top Cauldron. Kemudian, Jiang Xiaohan diseret semakin dekat ke Cloud Top Cauldron. Ye King Yu, apakah kamu benar-benar bermaksud membunuhku? Jiang Xiaohan bertanya saat dia menatap lurus ke arahnya. Ye King Yu bertemu dengan tatapannya dan berkata, setiap gigitan dan setiap tegukan sudah ditakdirkan. Kamu harus menerima konsekuensi dari tindakanmu. Ye King Yu tidak merasa seperti berutang apapun padanya. Dia tidak pernah merasa seperti telah mengecewakannya. Begitukah, kamu berbicara tentang karma tetapi apakah kamu tahu apa yang membuatku menjadi diriku hari ini? Jiang Xiaohan tiba-tiba berhenti berjuang dan berkata dengan tawa pahit. Aku menjadi diriku hari ini karena kamu. Karena aku, Ye King Yu berkata dengan senyum dingin. Kamu sendiri yang harus disalahkan atas tindakanmu, jadi mengapa kamu menyalahkan orang lain? Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu pura-pura tidak tahu? Jiang Xiaohan berkata dengan senyum putus asa. Katakan sejujurnya, apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana perasaanku padamu? Ye King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa melihat niat neraka di dalam dirimu dan tidak ada empati atau kebaikan. Yah, sangat baik, Ye King Yu, kamu bukan es batu atau cabang layu. Aku tahu kamu telah menunjukkan belas kasihan orang lain, tetapi mengapa kamu harus begitu hati terhadap aku? Baik, aku akan mengingat ini, mata Jiang Xiaohan dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan saat dia berbicara. Emosinya begitu kuat sehingga bisa membuat rambut seseorang berdiri, ekspresinya yang keras dan kejam akan memiliki kesan abadi. Aku akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukanku, kata Ye King Yu. Dia bukan pria yang berhati dingin dan dia juga memiliki firasat tentang perasaan Jiang Xiaohan untuknya, tetapi dia tidak tersentuh oleh perasaannya terhadapnya, karena dia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Selain itu, dia telah jatuh begitu jauh ke sisi gelap sehingga dia tidak bisa membuat dirinya merasa kasihan padanya. Berdengung, berdengung, berdengung. Cloud Top Cauldron bergetar. Pada akhirnya, Jiang Xiaohan tersedot ke dalam Cloud Top Cauldron. Cloud Top Cauldron berputar perlahan sebelum berubah menjadi ukuran kepalan tangan dan mendarat di tengah telapak tangannya. Kemudian, secara bertahap berhenti berputar. Ye King Yu tidak berhenti untuk mengintip Cloud Top Cauldron, tapi dia segera menggunakan teknik Void Walk untuk muncul di samping penguasa kota dan sangguan Wu. Sinar pedangki yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar, menebas naga hijau badai surgawi yang menahan mereka menjadi sandera. Pada saat yang sama, pedangnya akan berubah menjadi hujan yang masuk ke tubuh mereka. Sekarang Jiang Xiaohan ditahan di dalam Cloud Top Cauldron, dia tidak lagi bisa mengendalikan kekuatan penyegelan yang dia tanam di dalam tubuh mereka. Dia benar-benar terjebak dalam kuali perunggu, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan pembatas di dalam tubuh Lord Siti dan sangguan Wu. Dia akrab dengan kekuatan formasi seni terbatas dan juga, dia telah menerima yayasan daunnya dari Storm Martial Emperor, jadi itu tidak lama sebelum dia berhasil membebaskan mereka berdua dari kekuatan terbatas dalam tubuh mereka. Terima kasih banyak, Kaisar Besar Ye King Yu. Terima kasih banyak, Kaisar Besar. Mereka bergidik ketakutan setelah dibebaskan. Rana air jelas merupakan area rahasia yang telah dibangun oleh Storm Martial Emperor, itu sangat penting bagi Storm City. Sosok misterius yang Ye King Yu uraikan kepada mereka mungkin adalah proyeksi yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Badai, tetapi Jiang Xiaohan yang adalah orang luar diam-diam mengambil kendali atas lokasi rahasia itu, menyambar bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Badai Marsial Emperor dan mengendalikan kekuatan Badai, semuanya sementara mereka tetap tidak menyadari fakta, meski menjadi petinggi Storm City. Jika Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu tidak melakukan perjalanan ke Storm City, mereka bisa membayangkan betapa bencana kehadirannya di Storm City. Meskipun penguasa kota adalah orang yang paling kuat di Storm City dan komandan pengawal Surgawi Emas Ungu Sangguan Wu juga sangat kuat, dua ahli tingkat atas ini benar-benar tidak berdaya di depan Jiang Xiaohan, yang segera ditundukkan olehnya. Untungnya, Ye King Yu berhasil menurunkannya. Setelah Ye King Yu memastikan bahwa rana air itu aman, juga menghancurkan formasi yang diletakkan Jiang Xiaohan, penguasa kota memerintahkan Sangguan Wu untuk membersihkan medan perang sementara ia mengantar Ye King Yu keluar dari rana air. Setengah hari kemudian, Ye King Yu kembali ke Immortal Dojo di domen naga langit kuno. Sebelum meninggalkan kota Badai, dia menugaskan penguasa kota untuk mengirim kabar tentang keberadaan Jiang Xiaohan ke Bai Yu King, penerus ibu kota Giyok Putih. Dia telah melakukan perjalanan ke Storm City dengan harapan untuk berbicara dengan proyeksi Storm Martial Emperor, karena secara logis berbicara, Storm Martial Emperor adalah salah satu dari tiga penguasa dan lima kaisar, dan juga reinkarnasi dari kaisar cahaya surgawi. Dia pasti akan mengetahui rahasia beberapa dan bahkan mungkin bisa memberi Ye King Yu beberapa petunjuk tentang keberadaan kaisar langit. Sayangnya, dia sudah terlambat dan proyeksi telah dilahap oleh Jiang Xiaohan. Ye King Yu mengeluarkan Cloud Top Coldron setelah dia kembali ke Kuil Suci Dojo abadi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengirim akal surgawi ke dalam Cloud Top Coldron. Dia hanya menjebaknya di dalam Cloud Top Coldron, bukannya membunuhnya. Meskipun hati nuraninya jelas, dia masih ragu untuk membunuh Jiang Xiaohan karena mereka pernah menjadi teman bermain masa kecil. Ye King Yu selalu menjadi pria sentimental. Kuharap aku bisa menyimpannya di dalam selamanya, renungnya ketika memasuki ruang tempat dia menyimpan tawanannya. Namun, dia heran dengan apa yang dia lihat saat dia masuk. Apa yang terjadi? Bab 1324 kamu sudah mengingat aku. Ada jumlah ruang tak terbatas di dalam Cloud Top Coldron, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, besar atau kecil, dapat dibentuk di dalam sesuai keinginan pengguna. Setelah Jiang Xiaohan ditekan, dia ditahan di daerah yang dibentuk khusus. Namun, setelah rohnya memasuki daerah itu, dia menemukan bahwa sosok Jiang Xiaohan seperti balok es transparan yang perlahan-lahan menghilang. Dia hampir menyerupai sosok hantu pada titik ini dan dua bola cahaya berwarna darah melayang di belakangnya seperti bola darah mendidih. Ketika mereka melayang di udara, bentuk mereka terus bergeser, geraman marah kuno dan jauh bisa terdengar di dalam mereka. Semua tanda-tanda kehidupan menghilang dari tubuh Jiang Xiaohan. Ye King Yu merasakan bahwa dia seperti kabut yang bisa menghilang kapan saja ketika angin bertiup, tipis dan hampir tidak ada. Rasanya seperti saat dia melihat Ye Chongsheng di labirin kekaisaran Black Demon City. Jiang Xiaohan, yang tubuhnya sudah hampir memudar menjadi ketiadaan, tiba-tiba mendongak dari posisi bersila di lantai ketika dia merasakan kehadirannya. Dia menatapnya dengan senyum misterius. He he, brother King Yu, apakah kamu akhirnya ingat untuk mengunjungi saya? Jiang Xiaohan berbicara dan suaranya nyaris tidak terlihat. Ye King Yu bisa membaca beberapa informasi aneh dari tatapan dan ekspresinya, karena mata Jiang Xiaohan cerah dan jernih, dia tampak santai dan riang ketika dia berbicara, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia bangga datang terlebih dahulu. Kebencian dan kemarahan yang dia ungkapkan ketika dia menekannya tidak bisa ditemukan. Sepertinya ada yang salah. Dia tetap diam dan mengerutkan kening. Haha, brother King Yu, tidak peduli apa yang terjadi, kamu sekarang akan mengingatku selamanya, kan? Jiang Xiaohan berkata dengan ringan. Hilang sudah ekspresi sengit dan biadab yang dikenakan saat dia dimakan oleh Cloud Top Coldron. Sepertinya dia telah membebaskan iblis batiniahnya dalam kurun waktu setengah hari. Dia tidak bisa mendeteksi kemarahan atau kebencian ketika dia tersenyum. Ye King Yu tetap diam. Dia tidak akan bersimpati atau berempati dengan penderitaannya, tapi dia harus mengakui bahwa dia benar. Dia akan mengingatnya selama sisa hidupnya, meskipun ingatannya tidak menyenangkan. Jiang Xiaohan tertawa sekali lagi, ketika dia melihat bahwa Ye King Yu diam. Tawar yangnya terdengar seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak pohon silf ketika mereka melintasi hutan lembah gunung yang menguning. Aku pikir, aku sudah tahu jawabannya, katanya sambil tersenyum. Tubuhnya, setransparan es, tiba-tiba berubah bahkan lebih transparan. Seolah-olah es sudah mulai mencair. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah sosok samar dan berkabut dari sosoknya. Kemudian, dia dengan cepat mulai menghilang seolah-olah angin telah meniup sosok berkabutnya. Saya harap Anda akan menyukai hadiah saya, Brother King Yu. Kami akan bertemu lagi, katanya sebelum akhirnya menghilang. Ye King Yu heran. Dia bisa merasakan bahwa Jiang Xiaohan benar-benar menghilang dari ruang yang dia tawan, dan menghilangnya dia tidak terasa seolah-olah dia telah melarikan diri. Sebaliknya, sepertinya dia telah mati, seolah-olah lampu telah padam, es telah meleleh, atau uap-menguap. Dia benar-benar tidak lagi ada. Namun, kata-kata terakhirnya membuatnya memiliki firasat buruk. Apakah Jiang Xiaohan meninggalkan jebakan lain? Tatapan Ye King Yu jatuh pada dua bola darah yang masih mengambang di kekosongan. Jika dia menebak dengan benar, keduanya adalah hadiah yang dia maksudkan sebelumnya. Dia mendeteksi aura yang akrab begelombang dan berputar-putar di sekitar dua bola darah dan mengenalinya sebagai aura energi dari tubuh Sein Surgawi dan tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan yang telah dikeluarkan Jiang Xiaohan dalam pertempuran sebelumnya. Mungkinkah? Sebuah ide terlintas di benaknya. Semua badan penyerapan energi, Jiang Xiaohan bisa menjadi lebih kuat dengan melahap dan mengubah energi apapun yang dia konsumsi menjadi miliknya. Dia tidak meniru kekuatan mereka tetapi dia mengambil dan menyerap fondasi mereka. Menurut banyak teori tentang cara bela diri formasi, fondasi seorang seniman bela diri terkandung di dalam daging dan darahnya, jadi sangat mungkin bahwa semua tubuh penyerapan energi melahap daging dan darah ketika melahap tipe tubuh lainnya. Mungkinkah kedua bola darah yang berkedip itu adalah daging dan darah dasar tubuh Suci Surgawi dan tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Apakah ini berarti bahwa mereka telah dipisahkan dari tubuhnya setelah dia menekan kekuatannya? Mungkinkah ini merupakan manifestasi dari daging dan darah dasar mereka? Dia melihat dua bidang darah ini dalam kontemplasi. Jika tebakannya benar, ini berarti mereka mengandung misteri terbesar dari dua tipe tubuh magis sejak zaman kuno, tubuh Sein Surgawi dan tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia memperbaiki dan menyerap kedua tipe tubuh ini menjadi miliknya, dia bisa menjadi seperti Jiang Xiaohan dan menggunakan kekuatan dua tipe tubuh Surgawi ini. Itu juga akan berarti bahwa kedua bola darah ini sangat berharga. Mereka tidak pucat dibandingkan dengan tulisan Suci Kaisar dan pada kenyataannya, mereka bahkan lebih berharga daripada tulisan Suci Kaisar. Setelah semua, menurut legenda dan catatan klasik, tubuh Sein Surgawi dan tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan hampir sekuat Kaisar Marsial pada tahap kematangan yang agung. Untuk membuktikan hipotesisnya, dia menggunakan 108 karakter kuno untuk mengeluarkan batasan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kemudian dia mulai membagi akal Surgawi menjadi tentakel kecil tipis yang perlahan-lahan bergerak menuju dua bola darah. Desis. Dia tersentak. Kedua bola darah itu memang penuh dengan rantai hukum dan prinsip-prinsip Dao yang melimpah seperti lautan kabut. Mereka seperti dua dunia kecil yang independen dan misteri tipe tubuh mereka berwarna darah yang saling bersilangan dari rantai hukum dan prinsip Dao. Waktu terus berlalu saat Ye King Yu dengan cermat memeriksa bola darah ini. Sehari kemudian, Ye King Yu berdiri di tangga batu di depan aula besar dan menatap murid-murid yang sedang berkultivasi dan bermeditasi di dojo abadi. Dia mengangkat kedua tangannya sedikit dan dua bola darah berputar di telapak tangannya. Aku sudah sepenuhnya memahami misteri dua tipe tubuh Surgawi, renungnya. Namun, dia tidak terlalu senang karena dia hanya melakukan ini karena penasaran. Meskipun keduanya adalah tipe tubuh Surgawi kuno dan sangat langka. Dengan pengecualian beberapa misteri yang terkandung dalam rantai prinsip Dao yang dapat ia gunakan sebagai referensi, sebagian besar misteri yang terkandung di dalamnya tidak berguna baginya. Misteri dalam lingkup darah sangat jelas karena Jiang Xiaohan telah menggunakan semua tubuh penyerapan energi untuk menyempurnakannya. Tidak ada kabut tebal yang menghalangi dia. Dengan demikian, itu menyelamatkannya banyak usaha. Itu juga sangat mudah untuk menyerap mereka dalam keadaan mereka saat ini, jadi dia bisa dengan mudah mengendalikan mereka, tetapi dia tidak akan melakukannya. Ini karena dia telah mengembangkan teknik pernapasan tanpa nama dan memiliki banyak pertemuan ajaib, jadi kekuatan fisiknya sangat kuat sehingga kekuatan tingkat ini hampir tidak terlihat di dunia. Jiang Xiaohan bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Qingyu dengan dua tipe tubuh, jadi dia yakin tipe tubuhnya sendiri sebanding dengan mereka, tidak perlu melepaskan tipe tubuhnya yang sekarang untuk keduanya. Namun, dia tidak akan mengabaikan nilai mereka. Dia memutuskan bahwa dia akan memberikan dua tipe tubuh ini kepada murid-muridnya. Dia bahkan telah memutuskan kepada siapa dia ingin memberi mereka. Dia akan memberikan tubuh Sien Surgawi kepada Bai Yuan Xing karena teknik yang dia kembangkan, Jalan Langit Surgawi adalah teknik pertarungan jarak dekat, jadi itu akan sempurna jika digunakan dalam kombinasi dengan tubuh Sien Surgawi yang kuat. Adapun tubuh Surgawi Indestructural, ia akan memberikannya kepada Jin Linger. Kedua orang ini juga muridnya yang paling awal yang paling setia kepadanya. Mereka juga sangat berbakat dan diberkati dengan bakat yang kuat, dan teknik kultivasi mereka sangat cocok dengan tipe tubuh mereka, jadi dia ingin menggunakan ini untuk membantu dua murid utamanya dari Dojo Abadi menjadi lebih kuat pada kecepatan yang lebih cepat. Ye Qingyu memikirkan misteri dua tubuh Surgawi dan dia hanya perlu menemukan poin mereka yang kompatibel. Semua kekuatan dan kekuatan dibangun di atas kekuatan hukum Dao, jadi dia merenungkan bagaimana menggabungkan misteri dua tubuh Surgawi ini ke dalam kultivasinya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan tempur tubuhnya sendiri. Dia juga ingat kata-kata yang dikatakan Jiang Xiaohan sebelum dia menghilang dan bahkan lebih yakin bahwa dia masih hidup. Bai Yuan Xing dan Jin Linger segera tiba di aula besar. Tuan, kata mereka ketika mereka menyambutnya dengan membungkuk. Ye Qingyu menganggup dan mengirim bola darah yang berisi tubuh Surgawi ke dalam tubuh Bai Yuan Xing sementara ia mengirim tubuh Surgawi yang tidak bisa dihancurkan ke dalam Jin Linger. Gunakan Qianda untuk menyerap dan memperbaiki fondasi mereka, Ye Qingyu berkata dengan telepati saat dia memberitahu mereka tentang misteri dan rahasia yang terkandung dalam dua bola darah ini. Dia juga mengatakan kepada mereka untuk memperbaiki kekuatan itu sesegera mungkin, jadi setelah mereka berhasil bergabung dengan bola darah, mereka akan dapat mengubah konstitusi tubuh mereka dengan cara yang menantang surga dan mendapatkan kekuatan yang terkandung dalam dua tubuh kuno ini. Kemudian, dia tetap di Immortal Dojo dan mengamati kemajuan dan perkembangan para murid baru. Dia cukup kuat untuk dapat melihat bagaimana mereka meningkat hari demi hari dan apa yang telah mereka pahami. Secara alami, ia juga bisa mengatakan bahwa murid-muridnya semuanya berada pada tahap perkembangan yang berbeda, efektivitas cara mereka mengolah juga sangat berbeda. Dia ingin melihat kesamaan meskipun ada perbedaan. Dia mengamati mereka dengan sabar dan sepertinya telah melupakan segala hal lainnya, karena dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam tugas itu. Enam bulan kemudian, dia menerima berita dari Dark Realm. Yang mulia, ada beberapa perubahan aneh pada Infaders di Distrik Chaos. Menurut para pengintai, sangat mungkin bahwa mereka akan segera meluncurkan serangan skala besar, kata Ling Yun. Dia datang dari kota kegelapan yang tak bergerak untuk menyampaikan berita. Bab 1325 banding 1325. Bab Di alam gelap, rentang gunung berkelok-kelok melintasi Cakrawala di perbatasan barat tembok besar. Tembok besar adalah keajaiban formasi peradaban cara bela diri. Tingginya 10.000 meter, dan dibentengi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya sekuat emas. Setelah kubu gardian dengan susah payah memperbaikinya selama bertahun-tahun, tembok besar sekarang bisa dianggap sebagai benteng yang tak tertembus. Ledakan keras dari drum pertempuran bergemuruh di langit. Asap memenuhi udara, api berkobar cerah dan bau busuk mayat membusuk menyebar di perbatasan barat. Mayat Infaders menumpuk dan mereka setinggi bukit kecil. Ketika formasi diaktifkan dan seniman bela diri menghasilkan api besar, banyak mayat penyerbu dibakar, lemak di dalam mayat mereka digunakan untuk menjaga agar api tetap menyala terang. Song Xiaojun berdiri di tembok besar dan memandangi pembantaian di bawah. Daerah di bawah tembok kota sampai ke Cakrawala di kejauhan benar-benar dipenuhi dengan Infaders yang menyerang dengan gila-gilaan di tembok besar. Mereka hanya bertarung kurang dari sehari, tetapi sudah ada lebih dari satu juta mayat penyerbu yang menumpuk di bawah tembok besar. Para penyerbu telah melancarkan serangan di semua lini. Tembok besar membentang hingga puluhan ribu kilometer, tetapi hampir setiap titik pertahanan telah diserang, Markis Tingtau Lin Xuan yang berdiri di belakangnya berkata. Anehnya, Infaders belum meluncurkan serangan udara. Sampai sekarang, aku belum mendengar berita tentang serangan udara dari pos pemeriksaan defensif. Song Xiaojun mengangguk. Memang aneh. Skala serangan saat ini hampir tidak menimbulkan ancaman bagi tembok besar, setelah bertahun-tahun, para komandan Infaders harus menyadari fakta ini. Namun, mereka telah menghabiskan sepanjang hari tanpa hasil menyerang tembok besar dan tidak ada tanda-tanda serangan mereka berhenti. Selain itu, itu adalah serangan skala besar di semua lini, jadi mereka tidak mungkin melakukan ini karena bosan, kan? Tampaknya tidak mungkin. Pasukan reguler Song Xiaojun dari kota kegelapan yang tidak bergerak, yang ditempatkan di sepanjang perbatasan tembok besar, memahami yang terbaik dari para penyerbu. Kebanyakan prajurit biasa akan berasumsi bahwa Infaders hanyalah binatang buas yang hanya bereaksi terhadap naluri basal mereka, hanya tahu cara membunuh, tetapi mereka yang benar-benar bertarung di kedalaman distrik chaos akan tahu bahwa Infaders dikendalikan oleh komandan mereka, mereka licik dan licik seperti ras intelektual dari Fastousan Domains dan The Dark Realm. Kirimkan pengintai Kaisar Kuasi, jauh ke distrik chaos untuk melihat-lihat, perintah Song Xiaojun. Ya, kata Lin Xuan dan pergi untuk menurunkan pesanan ke pasukan. Pengintai tingkat kuasa Kaisar adalah pengintai paling elit yang ditempatkan di perbatasan tembok besar. Menurut The Beginning, mereka adalah pasukan paling istimewa dan elit di ketentaraan, mereka adalah kartu truf yang sebenarnya. Pasukan pengintai militer juga secara khusus dibentuk atas saran The Beginning. Mobilisasi pengintai militer Kaisar Kuasi menunjukkan betapa seriusnya situasinya. Serangan Infaders saat ini menyebabkan kerusakan sebanyak badai petir. Meskipun mereka telah meluncurkan serangan skala penuh, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menembus satu garis pertahanan yang ditempatkan di tembok besar. Namun, serangan ini tampak sangat aneh sehingga Lin Xuan mendukung keputusan Song Xiaojun dan juga merasa bahwa mereka harus mencari tahu kebenaran di balik serangan ini. Selama bertahun-tahun, Lin Xuan selalu menjadi tangan kanan Song Xiaojun dan komandan kedua pasukan yang ditempatkan di sepanjang tembok besar. Sebagai seorang komandan yang telah mencapai prestasi terpuji dalam pertempuran kembali di kamp penjaga, bakat dan kemampuannya sendiri akan menempatkannya di antara 10 besar di kamp penjaga. Karena itu, dia juga sedikit bangga dan sombong, tetapi setelah berinteraksi dengan Song Xiaojun, dia penuh kekaguman pada Panglima Marsial Empress muda ini. Taktik dan kemampuan Song Xiaojun bahkan lebih luar biasa daripada kecantikannya. Saya tidak terkejut bahwa orang mengatakan bahwa Kaisar Kegelapan dan Kaisar Besar adalah pasangan yang sempurna. Memang, dia berbakat dan cukup bijaksana untuk menjadi pasangan yang baik untuk Kaisar Besar, Lin Xuan berseru pada dirinya sendiri saat dia berdiri di tembok besar dan melihat pertempuran di bawah ini. Pasukan yang ditempatkan di tembok besar bisa melihat sosok Song Xiaojun dan Lin Xuan dari kejauhan, mereka memandang mereka dengan hormat dan kagum. Setelah Song Xiaojun dan Lin Xuan memimpin mereka melalui pertempuran besar dan pertempuran kecil, dan ketika mereka menyaksikan bagaimana Song Xiaojun dan Lin Xuan menangani berbagai hal, semua pasukan kagum dan menghormati kedua komandan mereka. Bahkan seorang prajurit biasa rela mati demi komandan mereka. Moral pasukan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, Song Xiaojun dan Lin Xuan tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari pertempuran epik yang akan berlangsung seribu tahun. Tidak akan lama sebelum semua ras di dunia akan terseret ke dalam perjuangan yang tidak pernah berakhir ini. Sinar cahaya yang mengalir merobek langit seperti matahari hitam. Ini adalah sinyal yang digunakan oleh kota kegelapan yang tak bergerak untuk menyampaikan informasi militer yang serius. Song Xiaojun membeku sesaat ketika dia melihat sinyal, sebelum sukacita menyebar di wajahnya. Dia berbalik untuk naik ke kapal terbang yang diparkir di hanggar dan terbang kembali ke kota kegelapan yang tidak bergerak. Kaisar Besar telah kembali. Sepotong berita ini menyebar dengan sangat cepat melintasi garis depan defensif tembok besar. Berita ini menggerahkan suku-suku gelap yang tak terhitung jumlahnya sementara banyak tentara dari kam penjaga diam-diam gemetar ketakutan. Setelah penobatan Kaisar Dewa Abadi, Orde Lama secara bertahap dibongkar sementara Orde baru perlahan-lahan menggantikannya. Orang-orang gelap yang dulu pernah serendah budak dinaikkan statusnya, dan banyak aturan dan peraturan tidak adil yang telah diberlakukan pada para gelap telah dicabut. Di sisi lain, para bangsawan dari Kamwali tidak lagi menikmati status setinggi itu dan status khusus mereka telah dicabut, jabatan dan status mereka di bawah pemerintahan baru juga telah sangat menurun. Setiap perubahan dan reformasi tidak akan pernah menjadi perjalanan yang lancar dan akan disertai dengan darah dan kekerasan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan Ye King Yu telah menggunakan metode kekerasan untuk memusnahkan Ras Kaisar yang keras kepala di dalam kam penjaga. Masih ada bangsawan dan keluarga bangsawan terkenal yang siap untuk memulai pemberontakan di titik manapun, karena erosi kepentingan mereka. Terutama bagi para bangsawan yang pernah memerintah berbagai daerah. Selama bertahun-tahun, keluarga bangsawan yang lebih tua dan Ras Kaisar yang keras kepala akan bergabung dalam upaya untuk melawan markas militer imortal. Namun, upaya mereka semua sia-sia. Ye King Yu masih memiliki kendali penuh atas alam gelap, bahkan ketika dia tidak hadir. Dia sudah menempatkan pembagian kerja yang jelas. The Beginning dan Kuasa Emperor Xiao Fei akan bergabung untuk memadamkan semua kerusuhan internal dan menggunakan pasukan Provinsi Fire dan Provinsi Earth yang baru dibentuk untuk menghentikan semua kerusuhan internal, sementara permaisuri bela diri Song Xiao Jun adalah untuk memimpin pasukan yang ditempatkan di sepanjang tembok besar untuk bertahan melawan penjajah yang menyerang dari luar. Song Xiao Jun memiliki wewenang untuk memimpin semua urusan militer, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya mereka. Kaisar Kuasi Xiao Fei dan Song Xiao Jun sama-sama pahlawan sejati dan talenta top. Dalam hal keterampilan dan kecerdasan, mereka berada di antara yang terbaik dari generasi mereka. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari otak optik teratas di awal dan kemampuan prediksi yang kuat, sehingga kombinasi ini praktis tidak terkalahkan. Kaisar Kuasi Xiao Fei dan pasukannya dari Provinsi Api telah dengan kejam menghancurkan semua pembangkang selama beberapa tahun terakhir. Itu tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa lebih banyak orang dari kambang sawan guardian dihancurkan, dibantai, dan telah dibunuh selama periode ini daripada selama kepunahan bangsawan dan keluarga terkenal selama seribu tahun terakhir. Semua perbedaan pendapat dalam alam gelap telah dicabut dan dieliminasi. Setelah awal reformasi yang menyakitkan, vitalitas yang melimpah mulai muncul dari dunia ini, yang dulu senyap seperti air. Metode Song Xiao Jun juga sama-sama keras, karena ia memadamkan semua keresahan di perbatasan tembok besar. Dia memusnahkan semua pembangkang dari pasukan penjaga, di bawah komando empat komandan tertinggi utama, mengeksekusi banyak pejabat jahat di bawah hukum darurat militer. Banyak jenderal dengan motif tersembunyi diturunkan atau diberhentikan dan empat pasukan utama kam penjaga sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Song Xiao Jun. Dengan demikian, empat komandan tertinggi yang semula berkuasa tidak bisa lagi menimbulkan banyak masalah. Dia juga menggunakan taktik cerdik untuk menyatukan ratusan suku Darkuan di bawah komandonya. Sejak kubu penjaga mulai memerintah alam gelap, masyarakat telah mengalami kemunduran selama ribuan abad terakhir. Ini adalah pertama kalinya pasukan di tembok besar. Perbatasan di sepanjang tembok besar di mana Song Xiao Jun memiliki perintah absolut, pada dasarnya mendapatkan lebih banyak kemenangan daripada kerugian ketika invaders datang menyerang sehari sebelumnya. Prajuritnya telah menyerbu keluar dari gerbang kota untuk berperang melawan penjajah di luar kota, ini sama sekali berbeda dari taktik pertempuran di masa lalu, ketika empat komandan tertinggi maupun suku-suku gelap tidak berani meninggalkan tembok besar untuk melawan penjajah di luar batas-batas tembok. Seorang kaisar bela diri saat ini pasti bisa membawa perubahan revolusioner. Selain itu, selain Song Xiao Jun, kaisar kegelapan dari kota kegelapan yang tidak bergerak, ada seseorang yang bahkan lebih tak terkalahkan dan menakutkan. Orang ini adalah kaisar dewa abadi, yang duduk tinggi di langit dan mengamati semua kehidupan di bawah. Tidak ada satupun kekuatan atau orang yang berani menentang perintah dua kaisar bela diri saat ini dan bahkan kaisar bela diri sebelumnya dari kam penjaga di masa lalu diam-diam menghilang, mereka tidak berani muncul berperang melawan kaisar dewa abadi. Kaisar dewa abadi memiliki perintah atas semua hal. Ini adalah fakta yang tak seorang pun di berbagai provinsi, ras, suku Darkwan, dan kam penjaga bisa menyangkal. Kaisar dewa abadi bangkit perlahan tapi pasti seperti matahari pagi. Dengan demikian, semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa kaisar dewa abadi telah secara pribadi mengunjungi perbatasan barat tembok besar. Tak terhitung tentara dan jenderal menyaksikan kaisar dewa abadi muncul di perbatasan tembok besar saat senja. Ini juga merupakan periode di mana infaders berada pada titik terberat mereka. Dia ditemani oleh kaisar kegelapan dan wakil komandannya Lin Suan, serta ribuan jenderal lainnya. Drum pertempuran bergemuruh, sorak sore bangkit dan jatuh dalam gelombang di sekitar. Kaisar dewa abadi Kaisar dewa abadi Sorak sore yang menggema ini naik dan turun dalam gelombang, ketika tentara yang tak terhitung mengangkat tangan tinggi-tinggi di udara dan bersorak. Bahkan infaders yang bertindak sebagai umpan meriam untuk berulang kali menyerang tembok besar, mereka bisa merasakan moral para prajurit yang ditempatkan di tembok besar melambung. Serangan mereka tiba-tiba menjadi lebih ragu-ragu. Sebuah pedang terangkat dan seekor kuda ditunggangi, semuanya di tengah hujan dan tulang putih yang berhamburan naik ke langit di mana burung gagak menggelepar seperti guntur. Sinar berwarna darah matahari terbenam memercik melintasi medan perang, tembok besar dan langit serta bumi mengalami warna yang tragis. Ye King Yu bisa merasakan niat membunuh berputar-putar di sekitar medan perang, dan meskipun pasukan yang menjaga tembok besar berhasil menahan tanah mereka, masih ada korban dan cedera. Hidup tiba-tiba tampak begitu rapuh dalam menghadapi pertempuran. Yang mulia, menurut pengintai militer, ada arus konstan penjajah bertindak sebagai umpan meriam menyerang daerah di sekitar distrik chaos. Mereka bergegas menuju tembok besar seperti gelombang tanpa batas tanpa akhir yang terlihat, tidak ada tanda-tanda dari mereka berhenti. Momentum menyerang ini mungkin bisa bertahan lebih dari sebulan, Lin Suan melaporkan dengan hormat. Para pengintai militer yang ia kirim sore itu sudah kembali dengan laporan mereka. Ye King Yu mengangguk. Katakan pada mereka untuk terus mencari dan kembali dengan laporan, kata Song Xiaojun. Iya nih. Serangkaian pesanan lain mengalir ke pengintai. Katakan pada mereka untuk terus mempertahankan tembok besar selama sebulan, dan biarkan pasukan terbiasa dengan kecepatan pertempuran. Kemudian, jalankan operasi Spring Thunder dan pertempuran infaders di lapangan, kata Ye King Yu. Dia telah meninjau rencana pertempuran yang telah awal, dan pasukan tembok besar rencanakan, dia akhirnya menyetujui setelah dia mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ketinggalan. Wajah banyak jenderal bersinar dengan gembira menyetujui rencana itu. Sejak reorganisasi tentara militer yang ditempatkan di tembok besar, disiplin militer sangat ketat dan ada banyak hukum perang. Tetapi pada saat yang sama, prestasi mereka juga diakui dengan jelas dan para prajurit yang telah mencapai prestasi yang terpuji dalam pertempuran semua telah diberi hadiah dengan murah hati. Dengan demikian, para prajurit yang ditempatkan di tembok besar ini yakin bahwa memerangi penjajah di luar tembok besar adalah cara paling pasti dan tercepat untuk mendapatkan imbalan atas kontribusi militer mereka. Para jenderal yang mengetahui berita orang dalam juga sadar bahwa penasihat militer telah menyusun banyak strategi militer, beberapa strategi lebih menekankan pada pertahanan sementara yang lain lebih menekankan pada serangan. Operasi Spring Thunder adalah strategi yang paling menekankan pada serangan sengit. Dikatakan bahwa banyak orang mempertanyakan strategi ini setelah diusulkan, mereka pikir itu adalah strategi yang akan menyebabkan militer menderita kerugian terbesar. Keuntungan mereka mungkin lebih besar daripada kerugian mereka, sehingga bahkan Kaisar Kegelapan sedikit ragu untuk melaksanakan rencana itu. Tidak ada yang mengharapkan Kaisar Dewa Abadi untuk memilih rencana radikal ini begitu dia tiba di tembok besar. Banyak jenderal yang ambisius yang ingin diakui untuk kontribusi mereka dalam pertempuran juga sangat bersemangat. Mereka bisa merasakan aspirasi mulianya dan aura yang mencengangkan. Tidak dapat disangkal bahwa merupakan kehormatan dan hak istimewa untuk memberikan layanan mereka kepada Kaisar Agung yang tiada taraf ini. Song Xiaojun menganggup dan menerima keputusan Ye Qingyu setelah dia mengumumkan operasi Spring Thunder. Dia tidak akan pernah mempertanyakan pilihannya tetapi akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Ini juga sama untuk Lin Suan, wakilnya yang kedua. Ye Qingyu memandang infaders yang melonjak ke arah tembok besar dalam gelombang, dia juga mencoba mencari tahu maksud para komandan yang mengendalikan para penjajah ini. Para komandan ini tahu bahwa mustahil bagi para penyerbu ini untuk menembus pertahanan tembok besar, jadi apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Apakah mereka berencana untuk melemahkan pasukan di sepanjang tembok besar sebelum meluncurkan serangan mereka yang sebenarnya. Tidak peduli apa niat mereka, dia tidak berencana untuk membiarkan infaders masuk ke tembok besar sama sekali. Dia memutuskan bahwa dia ingin menguji pasukan di tembok besar dan alam gelap di tingkat yang lebih dalam. Itu akan menerapkan sistem militer dari peradaban bumi di seluruh militer. Reformasi bertahun-tahun yang lalu hanyalah awal. Jelas, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Dia lebih peduli tentang masalah lain, di mana tepatnya Sky Emperor yang kalah. Pria itu adalah saryawan yang harus dicabut dengan cara apapun. Kalau tidak, ia memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan bencana. Dia bahkan menduga bahwa serangan infaders mungkin terkait dengan Kaisar Langit. Setelah semua, Kam Penjaga pernah diam-diam merencanakan dan bergabung dengan infaders, sehingga ia bisa melihat tanda Kaisar Langit dalam hal ini. Bab 1326-50 Tahun Ye King Yu ingin membunuh Kaisar Langit dan membasmi masalah sebenarnya. Dia tidak berharap bahwa kekaisaran abadi tidak akan menemukan jejak Kaisar Langit selama 50 tahun ke depan, mereka juga tidak berhasil mencari tahu di mana penguasa masa lalu yang setia kepada Kaisar Langit berada. Seolah-olah Kaisar Langit dan kroni-kroninya telah sepenuhnya lenyap dari muka bumi. Dia bahkan mencoba menggunakan teknik deteksi Kaisar Ringan untuk melacak mereka tetapi tidak berhasil. 50 tahun berlalu dalam sekejap mata di alam gelap. Untuk seniman bela diri yang mengolah cara bela diri, 50 tahun terasa seperti sekejap mata. Namun, Fasto San Domains dan The Dark Realm mengalami perubahan signifikan selama 50 tahun itu. Kekuatan peradaban bumi kuno berkembang pesat dengan dukungan Ye King Yu, ini terutama berlaku dalam hal persenjataan yang dikembangkan dari teknik peradaban bumi yang terus berkembang dengan kecepatan cahaya. Provinsi bumi dan provinsi api sekarang menjadi asal dari peradaban bumi dan segala macam persenjataan baru terus-menerus dikirim dari provinsi-provinsi ini ke militer. Pasukan baru Kekaisaran Abadi di alam gelap perlahan terbentuk. Mereka telah meninggalkan tembok besar pada banyak kesempatan untuk memerangi infaders dan telah mencapai hasil yang menakjubkan. Ye King Yu juga sepenuhnya mendapatkan kendali atas aliansi domain dari ribuan domain yang luas, sementara Heaven Washtelen domain melanjutkan kenaikan meteoriknya dan senjata yang dibuat dari teknologi bumi berkuasa tertinggi. Kerajaan Abadi menjadi sangat berpengaruh. Pertempuran di luar tembok besar tidak pernah berhenti. Selama 50 tahun terakhir, infaders tidak menghentikan serangan mereka terhadap Kekaisaran Abadi dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Penyerbu mulai dengan menerjang meriampakan ternak 50 tahun yang lalu, tapi sekarang, penyerbu tingkat kuasi kaisar sering terlihat di medan perang, sehingga skala keseluruhan pertempuran telah meningkat. Namun, ancaman yang mereka ajukan pada peradaban cara bela diri telah berkurang. Reformasi dan reorganisasi yang dilakukan oleh Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu pada pasukan Kerajaan Kekaisaran telah membuahkan hasil. Mereka sekarang dapat pergi keluar kota untuk melawan infaders dengan setara, dan mereka bahkan berhasil melakukan eksploitasi militer yang luar biasa setelah pasukan pergi sejauh puluhan ribu kilometer ke dalam distrik chaos. Pada beberapa kesempatan, mereka juga berhasil mendorong kapal perang kembali beberapa ribu kilometer. Miliaran penjajah telah binasa di tanah menuju bagian barat tembok besar selama 50 tahun terakhir. Namun, Kekaisaran Abadi juga memiliki bagian korban. Tulang putih menumpuk seperti gunung, yang menyerupai gunung yang tertutup salju dari kejauhan. Sungai-sungai telah diwarnai sepenuhnya merah sejak dulu, dan bahkan awan yang menggantung di langit di atas medan perang berwarna merah cerah. Area yang membentang 10 ribu kilometer dari bagian barat tembok besar telah menjadi tanah kematian. Drum pertempuran terus-menerus terdengar booming di kejauhan dan bendera militer berkibar di angin seperti naga. Tidak peduli berapa banyak invaders yang terbunuh, selalu ada lebih banyak dari mereka, dan darah para pahlawan terus-menerus ditumpahkan di medan perang. Pertempuran berlanjut tanpa henti. Namun, di sebelah timur tembok besar, alam gelap dan luas ribuan domain telah memasuki zaman yang damai dan kemasan. Kota Kerajaan Guardan yang baru telah mengambil alih komando 10 Batalion Utama, termasuk pasukan baru Provinsi Api dan Provinsi Bumi. Jadi Ye King Yu memiliki lebih dari 20 juta tentara elit di bawahnya hanya di alam gelap saja, dan jika dia memasukkan pasukannya di domain seribu besar, termasuk domain surga tanah, kerajaan manusia naga, dan domain utama lainnya, dia akan memiliki pasukan beberapa ratus juta. Itu tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa Kekaisaran Abadi telah mencapai tahap yang mulia yang tidak bisa disamakan oleh siapapun, baik di masa lalu dan di masa depan. Lima jenderal surgawi dan hewan peliharaan pertempuran roh Kerasun Wukong harus mengakui bahwa Kekaisaran Abadi mulai menunjukkan nuansa pengadilan cahaya surgawi di puncaknya. Tapi tidak ada catatan Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu bertarung selama lima puluh tahun terakhir. Seolah tidak ada yang layak diserang olehnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Ye King Yu selama lima puluh tahun terakhir, tetapi semua orang benar-benar yakin bahwa setelah lima puluh tahun, Kaisar Besar Ye King Yu adalah orang yang paling kuat di dunia. Bahkan ketika waktu berlalu dan berlimpahnya ki-spiritual dalam kata itu melonjak mengakibatkan munculnya banyak bakat terkenal dan tak tertandingi, tidak ada satu orang pun yang berani menantang Kaisar Besar Ye King Yu. Kaisar Besar Ye King Yu tampaknya seperti Dewa Surgawi yang hidup tinggi di sembilan surga, memandang rendah dan memerintah seluruh dunia. Banyak keajaiban muncul dari Kekaisaran Abadi. Kaisar Kegelapan, Song Xiao Jun, dan Permaisuri Surga Kekaisaran Tanah Air, Yu Xiao Xing, muncul sebagai wanita paling luar biasa di zaman mereka. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi ini memiliki ratusan pria gagah dan gagah yang menyembah di kaki mereka. Sulit membayangkan bahwa dua wanita luar biasa ini dapat muncul dari generasi yang sama. Banyak orang ingin tahu antara dua wanita ini dan Kaisar Besar Ye King Yu, tetapi sayangnya, tidak ada yang mendukung rumor ini. Permaisuri Sui Siu telah mengasingkan diri tetapi Eselon Atas dari Kekaisaran dan Guar dan Royal City semua tahu tentang keberadaannya. Sui Siu selalu memperlakukan Ye King Yu seperti tuannya dan dia memang belajar banyak darinya. Banyak orang diam-diam terkejut oleh betapa kuatnya dia, dan ini juga merupakan bukti kultivasi Ye King Yu saat ini. Sang Permaisuri selalu tetap berada di ibu kota Salju, kota Kekaisaran Heaven Wasteland Empire, selama 50 tahun terakhir, dan tidak menonjolkan diri. Gu Ming dari Seven Fingers Rache juga bergabung dengan Heaven Wasteland Empire. Dia memegang posisi tinggi di dalam markas militer dan sepenuhnya mengubah orang-orang militer ini, yang dulunya kecanduan judi. Pada saat yang sama, ia bekerja keras untuk menghidupkan kembali Seven Fingers Rache dan untungnya, upayanya terbayar dan ia menemukan seorang anak yang merupakan bagian dari garis keturunan Seven Fingers Rache. Anak itu mungkin telah dipisahkan dari sisa perlombaan, jadi ini adalah kabar baik bagi Sui Siu dan Ge Ming karena itu berarti bahwa Seven Fingers Rache akan dapat terus hidup. Sejak Ye King Yu menciptakan koridor spasial yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan realm gelap dan ribuan domain luas, dua dunia yang berbeda ini tidak lagi sepenuhnya terputus satu sama lain. Selain itu, kedatangan formasi teleportasi spasial yang dikembangkan dari kombinasi kedua teknologi teleportasi dari kedua cara bela diri formasi dan peradaban bumi berarti bahwa perdagangan antara kedua dunia ini mulai berkembang. Heaven Wasteland Empire benar-benar aman sekarang karena permaisuri Sui Siu berjaga di atas kekaisaran dan Ye King Yu Jadi, bahkan jika kaisar langit dan kroninya akan kembali, tidak mungkin bagi mereka untuk menembus pertahanan kekaisaran dalam waktu singkat. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk lima jenderal surgawi dan hewan peliharaan pertempuran roh keras Sun Wukong untuk tetap di ibu kota salju. Orang-orang yang berbakat tidak boleh diam, dan dengan demikian, Ye King Yu memanggil mereka kembali ke militer. Orang-orang ini dulunya adalah jenderal surgawi yang tiada taranya, dan setelah siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak ada tandingannya dalam hal kemampuan individu dan mengarahkan urusan militer. Jadi, mereka mengambil enam dari sepuluh posisi komandan tertinggi yang membentuk kekuatan militer utama kekaisaran abadi dan menjadi orang-orang terpercaya Ye King Yu. Sayangnya, mereka dulunya adalah kaisar bela diri di masa lalu tetapi mereka tidak dapat kembali ke kekuatan puncak mereka. Seolah-olah kekuatan mereka telah disegel. Mereka mungkin sekuat kaisar bela diri di era masa lalu, tapi masih ada celah kecil antara kekuatan mereka saat ini dan apa yang mereka miliki. Ada juga ahli tertinggi lain di jalan bela diri, dan itu tidak lain adalah Dia telah membuka sistem dao baru di Clear River Domain dan membatalkan kebiasaan tradisional Heaven Devastator Demon Sec yang hanya memungkinkan ruang bagi satu penerus dalam setiap generasi untuk mengambil sejumlah besar murid. Sektenya sekarang tak tertandingi dalam Clear River Domain dan pengaruhnya meluas ke seluruh ribuan domain besar. Setelah semua, budidaya Yan Sing Tian juga sangat mencengangkan. Waktu telah berubah dan pria dan wanita berbakat muncul dari setiap generasi. Laki-laki dan perempuan muda yang berbakat terus muncul bahkan ketika mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua masih berada di antara yang hidup. 50 tahun tidak dianggap sebagai periode waktu yang lama bagi para ahli cara bela diri formasi dan semua kenalan Ye King Yu masih hidup. Bahkan Kinlandan yang lainnya berkembang karena mereka mengolah cara bela diri dan telah mengambil pil yang Ye King Yu berikan kepada mereka untuk mengubah konstitusi tubuh mereka. Xiao Chao, Xiao King, dan gadis-gadis lain dari kediaman Ye juga tumbuh menjadi keajaiban wanita kekaisaran tanah air surga dengan banyak pelamar. Dokter lanjut usia, Li Shizhen terus mempraktikkan pengobatan dan bergerak dengan elitis di seluruh wilayah. Dia bahkan kadang-kadang terlihat di alam gelap. Ambisinya yang agung adalah untuk mencicipi semua ramuan yang tersedia sebelum mempublikasikan temuannya dalam Medical Classic dan menggabungkan keterampilan medis dari kedua cara bela diri pembentukan dan peradaban bumi untuk menciptakan doktrin obat baru. Ye King Yu sepenuhnya mendukung rencananya dan dia mendukungnya dengan cara apapun yang dia bisa. Keajaiban yang digunakan untuk bersaing dengan Ye King Yu di masa lalu sekarang menciptakan legenda mereka sendiri. Sang putri dan putra mahkota Black Demon Abyss, penerus Dragon Tiger Sack of the Heaven Wasteland Domain, Raja Pedang yang tidak ada tandingan Kin Zizhui, Lin Baiyi, dan yang lainnya diakui sebagai pahlawan dalam hak mereka sendiri. Putri Black Demon Abyss juga menemani Ye King Yu ke rumah Phoenix Rache. Setelah mencurahkan catatan klasik yang disimpan di rumah Phoenix Rache, ia menjadi lebih yakin bahwa ia dapat menghidupkan kembali Celestial Phoenix Maiden. Tetapi dia tidak bertindak segera karena Liu Saji belum sepenuhnya dibangkitkan di gerbang kehidupan dan kematian di mana penambang Belanda itu berdiri berjaga-jaga. Ye King Yu telah kembali untuk mengunjungi pada beberapa kesempatan dan melihat bahwa pohon itu masih memberikan kehidupan kepada Pedang Abadi Teratai Putih, dan aura Liu Saji menjadi semakin jelas. Bunga-bunga juga mulai mekar di pohon. Menurut Ferryman dari Netherworld dan Old Fish, tidak ada masalah dengan prosesnya, tetapi akan membutuhkan waktu bagi Liu Saji untuk benar-benar dibangkitkan. Dia ingin menggunakan metode yang sama dan menggunakan kekuatan dari pohon parasol untuk membangkitkan Phoenix Maiden Surgawi setelah Liu Saji benar-benar hidup kembali, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko ini sebelum Liu Saji sepenuhnya dibangkitkan. Ye King Yu menghabiskan sebagian besar waktunya selama 50 tahun terakhir berjaga-jaga atas Dojo Abadi di domen naga langit kuno. Dia menanam ranting dari pohon dunia ke dalam inti semangat pegunungan Sky Dragon Mountain. Fenaro ini hampir mengering tetapi masih mengandung beberapa kekuatan. Karena itu, ia berharap dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk menumbuhkan pohon dunia yang kecil dan menggunakan vitalitas dari pohon dunia untuk mengubah dan memperpanjang umur domen naga langit kuno. Ini hanyalah sebuah eksperimen. Dan 50 tahun kemudian, hasil eksperimennya tidak terlalu jelas. Ye King Yu juga telah bertemu Bai Yu King sekali selama 50 tahun terakhir. Bai Yu King tampaknya telah mengesampingkan dendam masa lalunya ketika dia menerima berita kematian Jiang Xiaohan dan menghabiskan waktunya keliling dunia. Gerakannya sama sulitnya dengan imortal dunia lain. Dia tampaknya tidak menunjukkan niat untuk meremajakan modal giyok putih, tetapi dia terus berkeliaran di dunia sendirian. Dojo abadi telah mengambil hampir 1 juta murid dan memiliki sekitar 100 ribu murid yang berhasil membuat langkah besar dalam kultivasi mereka. Pria tua yang tampaknya tidak memiliki lebih lama untuk hidup akhirnya hidup dengan tekat dan maju ke tahap Spirit Spring ke-18. Dia menikmati umur yang lebih panjang tetapi masih terlihat sangat tua. Dia bertekat untuk mencapai 100 Spirit Spring seperti yang dilakukan Ye King Yu dan bersumpah untuk tidak maju ke panggung Laut Biter sampai dia mencapai prestasi ini. Pria muda dari Ras Brute telah memutuskan untuk melatih tubuhnya dan kemajuannya tampak lebih lambat daripada pria tua itu. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia menghabiskan waktunya mengamati kemajuan dan kultivasi para murid dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang. Kultivasinya terus berkembang secara diam-diam pada tingkat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selama tahun ke-100 Kekaisaran Abadi, Ye King Yu meninggalkan domen naga langit kuno dan menuju kota pusat Provinsi Api di dalam alam gelap. Setelah 100 tahun akumulasi, Kuasi Kaisar Xiaofei akhirnya akan membuat upaya untuk maju ke ranah Kaisar Beladiri dan Ye King Yu menuju untuk melindunginya. Kuasi Kaisar Xiaofei akan menghadapi masalah ketika dia mencoba untuk mencapai ranah Kaisar Beladiri. Dia menggunakan teknik deteksi Kaisar ringan dan mendeteksi beberapa pertanda buruk. Bab 1327 banding 1327 Bab Kuasi Kaisar Xiaofei selalu menjadi sosok legendaris dalam Fastous and Domains. Bahkan setelah Ye King Yu naik ke ketenaran dan kekuasaan, banyak orang dari generasi yang lebih tua tidak melupakan usia mulia yang membentang selama ribuan tahun ketika Kaisar Kuasi telah memerintah atas domain seribu besar. Dunia ini tidak akan melupakan pencapaian tokoh legendaris ini dengan cepat. Zaman kemasan kemakmuran yang besar menyebabkan budidaya rata-rata di sepanjang jalan Beladiri melonjak dengan cepat. Para ahli Beladiri yang tak terhitung jumlahnya bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi yang terbaik dan para ahli tingkat Kaisar tidak lagi ahli yang paling kuat yang bisa memerintah tanah itu sendirian. Tetapi pengaruh menjadi seorang Kaisar Kuasi pada zaman ketika kis spiritual sangat langka, banyak orang bertanya-tanya seberapa kuat dia sekarang ketika zaman kemasan kemakmuran telah tiba. Namun, tidak ada yang melihat Li Xiaofei sejak pertempuran di Kapital Sky Peak dan seolah-olah dia benar-benar menghilang dari muka dunia. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya, dan bahkan ada desas-desus yang beredar bahwa Li Xiaofei sudah mati. Selama ini, hanya Ye Qingyu dan segelintir orang yang tahu keberadaan Li Xiaofei. Dengan demikian, ribuan domain luas terkejut ketika berita menyebar bahwa gubernur Provinsi Api di Alam Gelap, yang dikenal sebagai komandan tertinggi yang paling misterius dari Kekaisaran Abadi dan benar memiliki orang dari Kaisar Dewa Abadi, tidak lain dari Li Xiaofei yang hilang. Gelombang kejut dari ribuan domain luas juga menyebar ke Alam Gelap. Namun, sebelum mereka dapat memproses berita, mereka bahkan lebih terkejut bahwa Li Xiaofei akhirnya akan mencoba untuk maju kerana Kaisar bela diri setelah bertahun-tahun akumulasi. Terlebih lagi, dia tampak percaya diri dalam mencapai prestasi. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar bahwa Dewa Abadi Kaisar Ye Qingyu secara pribadi telah pergi untuk melindunginya. Ketika berita itu dipublikasikan, itu mengguncang seluruh dunia. Saat ini, sudah ada tiga Kaisar bela diri dalam Kekaisaran Abadi, Ye Qingyu, Song Xiaojun, dan Sui Siu, dan mereka mewakili kekuatan yang menakjubkan. Masyarakat tidak benar-benar tahu seberapa kuat kartu truf rahasia mereka dan kekuatan yang mendasar itu, tetapi jika Li Xiaofei berhasil menjadi Kaisar bela diri, itu berarti bahwa kekuatan Kekaisaran Imortal akan melonjak secara signifikan. Lagi pula, prestasi historis Li Xiaofei lebih menonjol daripada Song Xiaojun dan Sui Siu. Setelah orang ini menjadi Kaisar bela diri, dia pasti akan lebih kuat daripada Kaisar bela diri rata-rata. Li Xiaofei telah memilih untuk melewati kesusahan surgawi di Guar dan Royal City. Aku mendengar bahwa Kaisar Besar Ye Qingyu secara pribadi telah memilih tempat itu. Kaisar Besar Ye Qingyu benar-benar harus menjunjung tinggi Li Xiaofei. Sekarang Kaisar Besar telah secara pribadi pergi untuk menjaganya, tidak ada yang akan bisa menghentikan Li Xiaofei dari naik kerana Kaisar bela diri. Ini akan menyebabkan kekuatan Kekaisaran Abadi untuk meroket, dan era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dari bela diri surgawi kerajaan akan segera dimulai. Saya tidak berpikir musuh mereka akan duduk diam dan membiarkan Kekaisaran Abadi untuk terus meningkat dengan cepat. Sekarang Kekaisaran Abadi sedang dalam perjalanan untuk menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia, saya kira kekuatan-kekuatan yang telah bersembunyi di kegelapan akan menjadi gila dan pasti akan segera bertindak. Segala macam rumor beredar di sekitar Fast Thousand Domains dan The Dark Realm. Tampaknya ada kekuatan yang tak terlihat yang memfasilitasi peredaran rumor ini, dan berita bahwa Li Xiaofei akan berusaha naik kerana Kaisar bela diri menjadi topik hangat di seluruh dunia, terutama desas-desus Li Xiaofei menjadi tak terkalahkan setelah naik untuk Martial Emperor. Desas-desus ini menyebar seperti api, dan ketika desas-desus ini terus menyebar, lebih banyak rincian terungkap, seperti tata letak Guardan Royal City, dan waktu yang tepat bahwa Li Xiaofei berencana untuk melakukan usahanya, dan sebagainya. Rincian ini mulai menyebar di kedua dunia. Pada bulan Juli tahun ke-100 Kekaisaran Abadi di Guardan Royal City di Alam Gelap. Penjaga pribadi Dewa Abadi Kaisar Ye Qingyu dimobilisasi dan mereka mengambil kendali atas formasi defensif dan menyerang yang diletakkan di seluruh kota kerajaan. Kota kerajaan menjadi seperti benteng perunggu dan keamanannya sangat ketat. Mereka mulai menegakkan hukum darurat perang di atas kota dan tidak mengizinkan siapapun berjalan di sepanjang jalan di siang atau malam hari. Pada tanggal 7 Juli, di platform Awan Hijau, Li Xiaofei, yang mengenakan jubah angkatan laut, muncul di lapangan Awan Hijau bersama dengan penggantinya, Li Seng Yan. Ada sangat sedikit orang di lapangan Awan Hijau pada hari itu, dan sebagian besar dari mereka yang hadir adalah pakar yang sangat terampil dari militer yang bertugas menjaga alun-alun. Mereka tidak di sini untuk menyaksikan proses Li Xiaofei menjadi kaisar. Ini adalah masalah yang sangat penting dan bahkan Ye Qingyu, yang ada di sini untuk mengawasi persidangan, tidak berani memperlakukan masalah ini dengan enteng. Tidak ada orang luar yang diundang untuk menyaksikan upacara ini. Hanya petinggi kerajaan dan beberapa bangsawan tinggi yang hadir untuk menyaksikan upaya Li Xiaofei untuk menjadi kaisar bela diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi setiap seniman bela diri karena mungkin saja mereka bahkan dapat memperoleh pencerahan dengan menyaksikan proses ini dan mencapai terobosan dengan cara bela diri mereka. Ye Qingyu secara pribadi memilih tempat ini, yang pernah menjadi arena bagi para bangsawan kota kerajaan untuk bertarung sampai mati, untuk menjadi tempat bagi Li Xiaofei untuk melancarkan upayanya menjadi kaisar. Li Xiaofei melangkah ke platform awan hijau saat semua orang memandang. Dia mengenakan jubah biru tua dan rambut hitamnya jatuh seperti air terjun di punggungnya. Sosoknya tinggi dan ramping seperti imortal yang halus, dan aura yang sulit dipahami dan berlimpah berputar di sekelilingnya. Gumpalan kaisar kikabut sudah bisa terlihat berputar-putar di sekelilingnya, dan semua orang di lapangan awan hijau sangat gembira ketika mereka memperhatikan itu. Ini adalah pertanda bahwa kerja keras yang telah dilakukan Li Xiaofei selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil dan dia hanya kumis dari menjadi kaisar bela diri. Ada kemungkinan sangat besar bahwa dia akan berhasil hari ini. Aktifkan formasi. Sebuah suara berwibawa terdengar melintasi alun-alun hijau. Kemudian, sinar cahaya dari formasi perisai cahaya melonjak ketika platform awan hijau perlahan naik ke langit. Li Xiaofei duduk bersila di peron, tampak seperti dewa yang naik ke surga. Seluruh kota kerajaan Guardan di lapangan awan hijau segera disiagakan. Formasi pengumpulan ki spiritual yang telah disusun oleh Ye Qingyu juga diaktifkan pada saat yang sama. Kekuatan hukum yang tak terlihat beredar dengan Guardan Royal City di pusatnya, dan ki spiritual dari alam semesta selama beberapa ratus ribu kilometer di sekitarnya mulai melonjak menuju alun-alun hijau. Formasi ini akan memastikan persediaan ki spiritual yang tak ada habisnya untuk Li Xiaofei saat ia memulai upayanya untuk menjadi kaisar bela diri. Ledakan. Li Xiaofei tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat kuat yang berputar-putar di sekitarnya seperti lingkaran cahaya. Bahkan tanpa angin sepoi-sepoi, rambutnya menari-nari dan jubahnya perlahan mulai bergetar juga. Ki berkabut menutupi seluruh tubuhnya. Usahanya untuk menjadi kaisar telah dimulai. Li Sengian yang gemuk sangat gugup saat dia menyaksikan proses dari lapangan awan hijau yang mempercepat napasnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan leluhurnya, tetapi ini adalah momen yang sangat penting bagi Li Xiaofei sehingga dia tidak bisa tidak khawatir. Meskipun leluhurnya hanyalah kumis dari menjadi kaisar bela diri, semua orang tahu betapa sulitnya menjembatani kesenjangan antara kaisar kuasi dan kerajaan kaisar bela diri. Dan jika dia gagal kali ini, akan sulit baginya untuk melakukan upaya kedua lagi. Ada banyak legenda keajaiban ajaib yang tak tertandingi dan titans yang tak terkalahkan, yang hanya berjarak lebih sedikit dari naik ke puncak cara bela diri mereka dan yang sudah memiliki gumpalan kaisarki, tetapi orang-orang ini telah gagal pada saat terakhir. Ada begitu banyak contoh ahli tak tertandingi ini yang usahanya sia-sia pada tahap akhir. Ini adalah karakteristik misterius dan aneh dari ranah kaisar bela diri. Sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti keberuntungan dan peluang. Waktu dan ombak tidak menunggu siapapun, jadi bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan keuntungan, ia mungkin belum tentu bisa berhasil. Inilah mengapa Li Seng Yan sangat khawatir. Seseorang dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, jangan terlalu khawatir. Senior Xiao Fei memiliki dasar yang kuat dan telah memahami misteri kerajaan Marsial Kaisar. Jalannya untuk menjadi kaisar akan mulus dan saya yakin dia tidak akan bertemu dengan penghalang. Li Seng Yan berbalik untuk melihat Ye King Yu di sampingnya. Dia bahkan tidak memperhatikan dia muncul di Square of Green Cloud. Semua bangsawan dan pejabat tinggi, baik tua dan baru, sudah berlutut di tanah. Ye King Yu melambaikan tangannya dan berkata, silakan bangkit. Li Seng Yan tiba-tiba merasa jauh lebih tenang ketika dia melihat bahwa Ye King Yu hadir. Pria muda ini, yang dia pernah anggap sebagai kawannya di jalan bela diri, sekarang adalah penguasa legendaris seluruh dunia dan tampaknya selalu mampu melakukan yang mustahil. Kekhawatiran Li Seng Yan menghilang ketika dia melihat bahwa Ye King Yu akan ada di sekitar untuk mengawasi proses. Terima kasih banyak, kata Li Seng Yan penuh rasa terima kasih. Ye King Yu tersenyum dan berkata, aku menganggapmu sebagai saudara, jadi tidak perlu berdiri di atas upacara. Waktu berlalu, delapan jam berlalu dalam sekejap mata. Sudah lewat tengah hari. Di langit, platform awan hijau sudah dikelilingi oleh kilat, guntur, dan awan kesengsaraan. Ledakan yang memekakan telinga dari kekuatan hukum dao bergemuruh melintasi langit dan segala macam makhluk misterius muncul seolah-olah itu adalah perwujudan hukum dao untuk dituntut di Li Xiao Fei. Ini adalah tanda bahwa kesengsaraan surgawi dari grid dao telah dimulai, dan sepertinya semua jenis makhluk telah mengepung dan sedang menyerang Li Xiao Fei. Jelas, Li Xiao Fei sudah memasuki tahap penting dalam upayanya untuk menjadi kaisar. Para pejabat tinggi dan para ahli di bawah platform awan hijau menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar heran. Mereka semua ahli di jalan bela diri dan mereka semua memiliki kesempatan untuk naik ke kerajaan Marsial suatu hari, jadi mereka tidak akan membiarkan kesempatan langka ini untuk menyaksikan ahli yang sangat terampil naik kerana kaisar Marsial lewat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Li Seng Yan menjadi sangat gugup dan jantungnya selalu ada di tenggorokannya. Ye Qingyu tampak tenang dan tenang saat dia menyaksikan proses yang berlangsung dengan tangan di belakang punggungnya. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya saat senja, matahari terbenam mewarnai langit semerah darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Baut petir emas dan awan kesengsaraan terus menerus turun dari sembilan surga dan kekuatan menakutkan hukum dao meledak seolah-olah langit dan bumi melolong dengan marah. Petir kemasan Momen terakhir dan paling penting akhirnya tiba. Kaisar Kia Ora yang melimpah secara bertahap tumbuh lebih jelas pada platform awan hijau dan menyebar ke seluruh lingkungan. Sosok kuasi Kaisar Xiao Fei samar-samar bisa dilihat melalui petir yang berputar-putar di sekitarnya saat dia perlahan-lahan bangkit berdiri seperti dewa-dewa. Keberhasilan Li Seng Yan akhirnya menghela nafas lega. Banyak orang tampak senang ketika mereka menyaksikan pemandangan ini dari lapangan awan hijau. Ye Qingyu menghela nafas lega juga. itu berisi kekuatan yang menakutkan dan destruktif saat meluncur menuju platform awan hijau. Cahaya yang mengalir ini begitu kuat dan ditembakkan begitu tiba-tiba sehingga bahkan Ye Qingyu pun tertangkap basah. Ledakan. Kekuatan destruktif menabrak platform awan hijau. Langit dan bumi bergetar. Oh tidak, Li Seng Yan merasakan rambutnya berdiri ketika dia melihat ini dan dia sangat khawatir untuk pamannya. Bab 1328 Bab Seseorang telah meluncurkan serangan diam-diam. Teriakan dan seruan terkejut terdengar di lapangan awan hijau. Ye Qingyu sudah tiba di langit di atas platform awan hijau dalam sekejap. Setelah serangan menyelinap tiba-tiba yang keluar entah dari mana, Li Xiao Fei, yang sudah begitu dekat dengan naik kerana Kaisar Beladiri, menemukan bahwa auranya dilemparkan ke dalam kekacauan dan hukum-hukum Kaisar Qi yang telah begitu jelas beberapa saat yang lalu lambat laun tumbuh Blurier. Awan kesengsaraan, guntur, dan kilat yang mengelilingi platform awan hijau juga menjadi sangat kacau. Dia disergap begitu tiba-tiba ketika berusaha untuk maju di sepanjang jalan Kaisar sehingga kekuatannya dan kekuatan alam semesta berbalik dan mulai menyerangnya dan situasinya menjadi sangat penuh dengan bahaya. Meskipun begitu kuatnya dia, Li Xiao Fei mengalami cedera serius hampir secara instan. Sebuah panah darah menyembur keluar dari mulutnya. Situasi segera berubah menjadi lebih buruk. Jika kekuatan universal hukum terus beredar begitu kacau, itu bisa mengakibatkan pembentukan badai angin kacau yang akan mengubah alun-alun hijau dan seluruh kota kerajaan gardian menjadi tumpukan puing-puing dan Li Xiao Fei hampir pasti akan mati karena ini. Maksud dari orang yang telah menyerang Li Xiao Fei jelas dan sangat jahat. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada seorang seniman bela diri yang berusaha untuk maju di jalan Kaisar. Bekukan, lenyap, teriak Ye Qingyu saat dia tiba di platform awan hijau. Dia menggunakan 108 karakter kuno teknik misterius dan mengumpulkan cahaya dari bintang-bintang di tangan kirinya untuk menggambar kata beku, di kekosongan sementara kemegahan pedangnya akan berkedip di tangan kanannya dan dia menulis kata menghilang dalam kehampaan. Dia menekankan tangan kirinya ke punggung Xiao Fei Kaisar-Kaisar dan menyuntikkan kekuatan formasi ke dalam tubuh Kaisar-Kaisar Xiao Fei saat dia berusaha untuk memadamkan dan membekukan batin Qi Kaisar Yuan yang berkecamuk di dalam dirinya. Dia mengirim tangan kanannya ke kehampaan platform awan hijau di sekitarnya saat dia mencoba untuk mengusir awan kesusahan yang kacau dan kekuatan hukum universal yang telah berkumpul di atas kepala. Dia harus melakukan kedua tindakan jika dia ingin menyelamatkan Kaisar Kuasi Xiao Fei. Namun, itu sangat sulit. Ye King Yu mungkin adalah orang yang paling kuat di dunia dan tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang misteri kerajaan daripada dia, tetapi bahkan dia tidak bisa langsung mengubah situasi berbahaya ini. Lagipula, semua orang memiliki jalan unik mereka untuk menjadi kaisar dan jalan kaisar yang berisi serangkaian misteri berbeda. Ye King Yu memiliki cara bela diri sendiri sementara Kaisar Kuasi Xiao Fei juga memiliki cara bela diri yang unik. Seperti kata pepatah, mereka yang kursusnya berbeda tidak dapat merencanakan satu sama lain. Dengan demikian, sangat sulit bagi Ye King Yu untuk mencoba menggunakan daunnya sendiri untuk menyembuhkan luka daun kaisar-kaisar Xiao Fei. Pada saat yang sama, kekuatan umpan balik dari kekuatan universal hukum sangat menakutkan. Seseorang yang ingin menjadi kaisar bela diri harus menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk mendapatkan pengakuan surga, bumi, dan alam semesta. Sekarang kekuatan surga dan hukum universal dilemparkan ke dalam kekacauan, sangat sulit bagi Ye King Yu untuk memerintahkan kekuatan surgawi dao untuk menghilang dan sebagai orang luar. Dia harus menanggung pasukan kesusahan yang ribuan kali lebih menakutkan dari apa yang harus dilalui kaisar kuasi Xiao Fei. Meskipun kekuatannya tak terkalahkan, dia juga berada di bawah tekanan besar sehingga wajahnya tiba-tiba pucat. Desir. Sinar cahaya destruktif lain mengoyak udara dan meluncur ke arahnya. Orang yang telah melancarkan serangan menyelinap sebelumnya menyerang lagi. Ini adalah kaisar bela diri dari masa lalu dan dia juga bagian dari kam kaisar langit. Dia telah menggunakan teknik aneh dan licik untuk mengambil kendali atas tubuh seorang bangsawan tua yang berasal dari kekaisaran abadi dan menghindari deteksi Ye King Yu untuk meluncurkan serangan menyelinap pada saat yang genting. Dia hampir menghancurkan kemajuan apapun yang telah kaisar kuasi Xiao Fei buat di jalan kaisar. Dia sangat jahat dan menargetkan Ye King Yu saat berikutnya dia pindah. Sialan. Kita harus melindungi kaisar besar. Hentikan dia. Para pejabat setia dari kekaisaran abadi di lapangan awan hijau menuduhnya dan mencoba untuk menghentikan orang yang tercela ini tetapi kekuatan kacau Heavenly Dao mengirim mereka terbang. Mereka tidak kebal terhadap kekuatan Surgawi Dao karena mereka belum menjadi kaisar bela diri sendiri. Haha, Ye King Yu, aku yakin kamu tidak pernah membayangkan hari seperti itu akan datang. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Orang itu tertawa dengan gila-gilaan seperti seorang kaisar Ki yang sebanding dengan seorang kaisar bela diri saat ini meledak darinya. Dia ingin membunuh Ye King Yu saat dia terjebak memerangi prahara Surgawi Dao. Situasinya sangat berbahaya. Ye King Yu memiliki satu tangan di punggung kaisar kuasi Xiao Fei dan dia mencoba untuk mengusir kekuatan umpan balik dari Heavenly Dao dengan tangan lainnya jadi dia tidak bisa menggerakkan tubuh dan kakinya juga dia tidak bisa menarik tangannya. Dia berada di bawah tekanan besar dan seolah-olah dia terjepit di tempat sehingga dia tidak bisa melawan dengan serangannya sendiri. Enyah. Ye King Yu berteriak marah saat cahaya pedang melintas dari mulutnya. Sinar pedang akan dari life sword-nya keluar dari mulutnya. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh orang yang mencoba menyerang Ye King Yu diiris menjadi dua tapi dia melakukan perlawanan yang putus asa dan dengan panik membakar kekuatan asalnya. Lalu, dia meluncur ke arah Ye King Yu seperti planet yang menyala. Ekspresi Ye King Yu sedikit berubah. Serangan pada skala ini tidak akan berakibat fatal, tetapi yang berpotensi mematikan adalah reaksi berantai yang mengerikan yang bisa terjadi jika hukum alam semesta yang semraut dinyalakan oleh kekuatan eksternal. Ini akan cukup untuk menyebabkan badai angin kacau yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Gemuruh. Kaisar Beladiri tiba-tiba secara spontan terbakar ketika dia berada dalam jarak seribu meter dari Ye King Yu. Sulit untuk menggambarkan betapa menakutkannya terbakaran spontan. Semua warna tampaknya telah lintah dari alam semesta dan semuanya diwarnai monokrom. Gelombang kejut energi ledakan meledak di seluruh lingkungan seperti lapisan awan kumulus. Kematian mengjulang di atas alun-alun hijau dan setiap area di kota kerajaan Guardian. Cloud Top Cauldron teriak Ye King Yu. Cloud Top Cauldron segera muncul dan berputar seperti gasing saat itu berkembang dengan cepat. Mulut kuali itu seperti langit gelap gulita yang mulai menekan dan menyerap energi ledakan yang kacau. Tidak hanya orang-orangnya di lapangan dan Guardian Royal City, jadi dia mengabaikan kekuatan umpan balik yang memakannya dan mengandalkan naluri dasarnya untuk melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Kekuatan meledak dan menggunakan semua kartu asnya karena tidak ada waktu baginya untuk merencanakan dan bereaksi. Bagum-bum. Kekuatan dao surgawi dan alam semesta meledak seperti semburan sebelum ditumpas oleh Cloud Top Cauldron. Para pejabat penting, termasuk Li Seng Yan dan penjaga pribadi yang ditempatkan di sekitar lapangan awan hijau, bahkan tidak bisa bergerak ketika gelombang kejut yang tersisa menyapu mereka. Mereka seperti siput terjebak dalam rawa-rawa dan hanya bisa menonton ketika formasi perisai ringan mulai pecah seolah-olah palu besar telah menabraknya. Bangunan dan tembok kota di sekitarnya hancur berkeping-keping, saat turbulensi di langit menelan platform awan hijau dan Ye King Yu. Dan ketika awan kumulus mengerikan yang berisi kekuatan kekacauan tampak seperti mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Waktu sepertinya melambat. Semua orang benar-benar kosong. Sementara itu, waktu sepertinya bergerak sangat cepat. Semua tanda dan keajaiban aneh ini muncul, lalu menghilang dalam sekejap. Ketakutan akan kematian yang disebabkan oleh kekuatan destruktif masih segar dalam ingatan mereka bahkan ketika kekuatan apokaliptik dan kacau dari awan kumulus abu-abu yang berat tiba-tiba tersedot dengan cepat ke Cloud Top Cauldron. Warna kembali ke dunia, ancaman kematian meninggalkan mereka, dan tekanan kuat menghilang. Sebelum mereka bisa mengeluarkan sorakan kebahagiaan, mereka tiba-tiba menyadari cahaya kemasan menyilaukan dari Cloud Top Cauldron langsung redup. Dengan cepat menyusut tak terkendali sebelum jatuh dari langit. Jatuh. Kuali Perunggu mendarat di lapangan awan hijau dengan tabrakan yang memekakkan telinga. Retakan jaring laba-laba muncul di tanah. Permukaan Kuali Perunggu itu berlumuran darah yang sangat merah terhadap Kuali Perunggu. Itu adalah darah kaisar. Mungkinkah semua orang dipenuhi firasat buruk? Kemudian, Cloud Top Cauldron bergetar sedikit dan darah mengalir keluar seperti sungai dari dalamnya. Semua orang menyaksikan sosok yang terluka muncul dari Kuali dengan pria lain di lengannya. Seluruh dunia gempar ketika mereka mendengar berita bahwa Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu telah terluka parah. Bagaimana bisa kaisar Dewa Abadi yang tak terkalahkan terluka? Tidak ada yang percaya berita ini pada awalnya. Segera setelah itu, lebih banyak perincian muncul dan mereka mendengar bahwa kaisar Semu Siao Fei telah disergap oleh seorang kaisar Beladiri dari masa lalu ketika ia berusaha untuk naik kerana kaisar Beladiri yang mengakibatkan Dao Langit berbalik melawannya dan situasi menjadi sangat genting. Alun-alun awan hijau dan kota wali kerajaan berada di ambang menjadi debu dan Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu melemparkan dirinya ke dalam bahaya yang besar untuk menyelamatkan semua orang dan berusaha menghentikan kekuatan umpan balik dari Dao Surgawi. Meskipun dia telah berhasil menyelamatkan kuasi kaisar Siao Fei, dia terluka serius dan yayasan Daonya telah diguncang. Apa yang seharusnya menjadi perayaan segera berubah menjadi peristiwa tragis. Di bawah pengawasan ketat dunia, kerajaan immortal tidak menyambut kaisar Marsial keempatnya, tetapi sebaliknya, itu mengakibatkan kaisar Dewa Abadi terluka parah. Juga dikabarkan bahwa meskipun kuasi kaisar Siao Fei masih hidup, dia sebagus cacat. Seluruh dunia gempar ketika berita itu beredar seperti api. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Fakta bahwa kaisar Dewa Abadi yang tak terkalahkan telah gagal untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan telah memungkinkan kaisar bela diri masa lalu untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menyamarkan dirinya di antara para penonton tampak sulit dipercaya. Mereka terkejut bahwa sebuah kerajaan sekuat kekaisaran abadi bisa gagal mendeteksi pelanggaran ini, mengakibatkan urutan peristiwa tragis yang terjadi pada saat terakhir. Apakah kekaisaran abadi melewati puncaknya dan semakin berkurang? Apakah kekaisaran abadi begitu kuat sehingga langit merasa terancam dan membiarkan tragedi ini terjadi? Semua orang mulai berpikir lebih dalam tentang situasi ini. Ada juga orang lain yang mulai bertanya-tanya orang macam apa yang bisa berhasil menyergap kaisar semusyaofei ketika dia berusaha untuk maju di sepanjang jalan bela dirinya. Situasinya jelas tidak semudah kelihatannya. Meskipun kaisar bela diri masa lalu sangat menakutkan, mereka tidak akan pernah bisa melemparkan kekaisaran abadi ke dalam kekacauan seperti itu, dan itu bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk lolos dari deteksi kaisar dewa abadi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada seseorang atau kekuatan lain yang bahkan lebih menakutkan yang mendukung kaisar marsial yang terbunuh dan diam-diam merencanakan di belakang layar. Kekuatan macam apa yang akan mampu melawan kaisar dewa abadi? Mereka yang memperhatikan ini secara bertahap menyadari bahwa kekaisaran abadi yang tak terkalahkan mungkin akan berakhir setelah naik ke kekuasaan dan kemuliaan begitu cepat. Peristiwa yang telah terjadi dan luka serius kaisar dewa abadi tidak berarti bahwa semuanya telah berakhir, tetapi semuanya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Banyak orang menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum peristiwa besar lainnya terjadi. Kamar dagang terbaik dalam Heaven Washten Domain, kamar dagang King Luo, disergap ketika mereka menuju ke alam gelap dan semua orang terbunuh. Bab 1329 banding 1329. Bab Kamar dagang King Luo adalah kamar dagang terbesar dalam Heaven Washten Domain dan juga sebuah konglomerat besar yang dengan cepat naik di Fastousan Domains. Segalanya berjalan lancar untuk itu selama beberapa tahun terakhir dan Song King Luo yang memimpin kamar dagang adalah seorang wanita cantik yang luar biasa dan wanita yang cakep. Dia memiliki ketajaman bisnis yang luar biasa dan selalu mengejar strategi bisnis yang tepat, jadi dia sangat dihargai oleh sekutu dan pesaingnya. Jelas, ini bukan alasan utama mengapa kamar dagang King Luo dapat memerintah tertinggi atas ribuan domain luas dan bahkan membuat terobosan ke alam gelap selama beberapa tahun terakhir. Alasan utama adalah bahwa latar belakang Song King Luo sedikit mencengangkan. Pertama, dia adalah teman sekelas Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu dan juga berteman dengannya. Ada rumor bahwa ketika kamar dagang King Luo bermasalah, Ye King Yu telah membela dirinya bahkan sebelum dia menjadi kaisar. Persahabatan dekat mereka tidak bisa diremehkan. Kedua, Song King Luo juga saudara perempuan dari kaisar bela diri kekaisaran abadi lainnya, Song Xiao Jun. Hubungan biologis mereka tidak dapat diabaikan karena hanya ada segelintir kaisar bela diri dari generasi saat ini. Bukankah hubungan dekat yang dibagi antara kamar dagang King Luo, Ye King Yu, dan Song Xiao Jun menunjukkan latar belakangnya yang menakjubkan. Ada banyak yang cemburu dengan keberhasilan kamar dagang King Luo dan mengagumi kecantikan Song King Luo, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mengambil langkah melawan kamar dagang King Luo. Namun, kamar dagang King Luo menderita kerugian besar tidak lama setelah kaisar dewa abadi terluka. Sekelompok pedagang yang dipimpin oleh ayah Song King Luo, Song Jianan, tanpa ampun diserang di alam gelap dan semuanya dibunuh secara brutal. Semua dari 671 dari mereka dibunuh, termasuk Song Jianan dan bahkan pemandu grup. Tidak ada satupun yang selamat dan mereka semua dibunuh dengan kejam. Mayat mereka ditemukan oleh sebuah partai eksplorasi dan kemudian pembantaian brutal ini terungkap. Ketika berita itu dipublikasikan, itu mengguncang seluruh dunia. Fakta bahwa tragedi ini telah terjadi selama waktu yang sensitif seperti itu adalah pemikiran, terutama karena ayah Song King Luo termasuk di antara mereka yang terbunuh. Ini penting karena Song Jianan bukan hanya ayah Song King Luo, dia juga ayah dari kaisar bela diri saat ini, Song Xiaojun. Mereka tidak lagi sedekat sebelumnya tetapi mereka masih berhubungan darah. Siapa yang bisa begitu berani untuk berpikir untuk menyerang Song Jianan? Apakah orang atau kekuatan ini tidak takut bahwa kaisar bela diri akan mengejar masalah ini sampai akhir dalam kemarahan? Kekaisaran abadi merespons. Dikatakan permaisuri kegelapan, Song Xiaojun, yang berada di perbatasan barat tembok besar, pergi ke isolasi diri setelah mendengar berita itu. General Ling Yun yang terpercaya memimpin 300 pengintai tingkat atas dari Unmoving City of Darkness ke lokasi pembunuhan untuk melakukan penyelidikan. Semua orang sangat gelisah dan tidak ada yang tahu hasil investigasi. Namun, ada lebih banyak orang yang merasa bahwa mereka yang berada di balik serangan ini mungkin adalah orang yang sama di belakang serangan di platform of Cloud Green. Ini tampak seperti serangan penjelajahan lain dari pelaku yang sama. Ini adalah tantangan yang dikeluarkan oleh mereka yang menentang kekaisaran abadi. Mereka ingin menggunakan metode seperti itu untuk membuat marah kekaisaran abadi dan kaisar dewa abadi, berharap bahwa kaisar dewa abadi akan muncul. Ini akan membuktikan apakah rumor itu benar tentang kaisar dewa abadi yang terluka parah di platform awan hijau ketika kuasi kaisar Xiaofei telah melakukan upayanya untuk menjadi kaisar atau apakah ini hanya tabir asap. Beberapa lusin hari berlalu, kaisar dewa abadi tidak muncul. Kerajaan immortal bergabung dengan Heaven Wasteland Empire untuk menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan si pembunuh, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Juga dikabarkan bahwa orang yang membunuh Song Jianan dan yang lainnya terbukti sebagai kaisar bela diri dan inilah mengapa para ahli yang sangat terampil dari kerajaan abadi gagal menangkapnya. Sebulan lagi kemudian, kasus tragis ini tampaknya ditakdirkan untuk menjadi pembunuhan yang tidak terpecahkan. Itu adalah pukulan besar bagi otoritas kekaisaran abadi, terutama kaisar dewa abadi. Tidak ada yang menyangka kematian Song Jianan hanyalah permulaan, dan sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi selanjutnya. Aliansi domain di surga menghubungkan kota dari domain reruntuhan caotik dari ribuan domain luas diserang oleh seorang ahli tanpa nama, dan kuil surgawi dari aliansi domain berkurang menjadi debu setelah pertempuran. Juru bicara ras manusia, dan para pemimpin pengawal surgawi berjubah putih, Lin Yutang, Tang Chong, dan ratusan ahli yang sangat terampil dari berbagai ras semuanya menjadi abu setelah pertempuran. Ada beberapa saksi mata atas kejadian ini. Dikatakan bahwa awan-awan di langit telah bergulung-gulung seakan-akan lautan yang ganas telah menghabisi langit dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Kemudian, puluhan petir kemasan dan abu-abu serta tamparan petir menghantam dari lapisan kabut cakrawala dan mendarat dengan keras di kuil surgawi dari aliansi domain. Formasi pertahanan kuil surgawi, yang telah beroperasi selama ribuan abad, berhasil bertahan selama sekitar 10 menit sebelum runtuh menjadi tumpukan puing-puing. Hampir setiap orang yang berada dalam kuil surgawi dari aliansi domain telah dibunuh. Hanya beberapa orang lain yang berada di luar pada saat kejadian yang cukup beruntung untuk selamat. Orang yang menyerang kuil surgawi sangat kuat, dan lebih dari itu, lebih dari satu orang. Setelah kejadian itu, Permaisuri Suisiu secara pribadi tiba di tempat kejadian dan menyimpulkan bahwa setidaknya enam kaisar bela diri masa lalu pasti telah menyerang pada saat yang sama untuk dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Sisa domain dan alam gelap semuanya sok. Semua orang tahu bahwa aliansi domain dari Fastousan Domains bukan lagi aliansi independen yang menangani berbagai urusan domain Fastousan. Setelah Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu naik ke tampuk kekuasaan, aliansi dengan cepat memihak kerajaan abadi, terutama tokoh-tokoh berpengaruh seperti juru bicara ras manusia dan juru bicara ras setan, yang semuanya loyal kepada Ye King Yu. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aliansi domain sekarang menjadi bagian dari kekaisaran abadi. Banyak orang tercengang karena penghancuran lengkap aliansi domain adalah tamparan besar-besaran ke wajah Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu. Jika kematian Song Jianan merupakan pukulan besar pada tingkat pribadi, maka penghancuran aliansi domain adalah pukulan besar secara politis. Ini adalah sesuatu yang kaisar yang tak terkalahkan yang memerintah tertinggi di dunia tidak akan bisa mentolerir. Setelah kejadian itu, kerajaan abadi marah. Seorang komandan tertinggi berpengalaman dalam kekaisaran, memimpin setengah ahli dari Kementerian Pengawasan dari Militer untuk menyelidiki masalah ini. Kota Surga Conek sangat gelisah karena Nityan Kong pernah menjadi panduan Ye King Yu dan telah mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Dewa Abadi. Dengan demikian, fakta bahwa ia dimobilisasi menunjukkan betapa marahnya Kaisar Dewa Abadi. Namun, karena Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu tidak menuju ke Heaven Conek City di Chautik Ruins Domain untuk menyelidiki masalah ini, penyelidikan sepertinya tidak memiliki otoritas. Nityan Kong mungkin seorang pejabat tinggi, tapi masih ada perbedaan besar antara dia dan Kaisar Dewa Abadi. Dua insiden berturut-turut ini merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Abadi, tetapi terlepas dari itu, Kaisar Dewa Abadi menolak untuk menunjukkan dirinya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Kaisar Dewa Abadi telah benar-benar terluka selama peristiwa di platform awan hijau. Dan sangat masuk akal bahwa dia terluka parah sehingga memengaruhi fondasinya. Kalau tidak, dia pasti akan muncul, karena penampilan pendek saja sudah cukup untuk menenangkan militer. Kesimpulan ini setelah memikirkan hal ini. Sekarang Kaisar Dewa Abadi Ye King Yu terluka sangat serius sehingga dia tidak dapat muncul, bukankah itu berarti bahwa pemerintahan Kekaisaran Abadi yang mulia akan segera berakhir? Jika Kekaisaran Abadi runtuh, akankah itu menyebabkan periode kekacauan dan anarki di mana setiap orang akan berjuang untuk sebidang tanah? Ini merupakan pukulan besar bagi makhluk hidup biasa dan kekuatan yang lebih kecil, tetapi itu adalah alasan besar untuk bersuka cita bagi orang-orang yang ambisius dan haus kekuasaan. Ini berarti bahwa saat mereka akhirnya tiba dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa harus dikendalikan oleh hukum dan perintah yang dilaksanakan oleh Kaisar Dewa Abadi. Ini khususnya sekarang karena zaman kemasan kemakmuran besar telah tiba dan para ahli yang sangat terampil muncul dalam jumlah besar yang telah mencapai terobosan dalam tahap budidaya mereka di sepanjang jalan bela diri. Orang-orang yang ambisius ini, yang sekarang lebih berkuasa dari sebelumnya, menjadi lebih haus akan kekuasaan. Pada saat yang sama, banyak orang dan pasukan bertanya-tanya kekuatan apa yang ada di balik serangan terhadap Kaisar Siasius dan Aliansi Domain. Ada apa dengan kekuatan ini yang menyebabkan seorang Kaisar Beladiri dari masa lalu secara spontan membakar dengan sukarela dan bahkan memiliki wewenang untuk memobilisasi lima Kaisar Beladiri di masa lalu. Begitu mereka mulai membuat perbandingan, mereka menyadari bahwa kekuatan dan kekuatan tempur dari kekuatan misterius ini tampaknya setara dengan kekaisaran abadi. Ini memang berita yang menakutkan. Sejak kapan kekuatan mengerikan seperti itu ada di dunia ini? Mungkinkah roh jahat dari semua jenis menari dalam pesta pora yang liar atau kebangkitan para dewa. Sama seperti seluruh dunia masih terhuyung-huyung karena keterkejutan dan ketidakpercayaan dari peristiwa selama beberapa bulan terakhir, sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan terjadi. Dojo Abadi di domain Naga Langit Kuno telah diserang secara brutal. Serangan ini hampir persis sama dengan serangan terhadap Aliansi Domain. Beberapa Kaisar Beladiri dari masa lalu telah bergabung untuk menyerang Dojo Abadi dalam upaya untuk mengulangi kehancuran yang disebabkan di kuil surgawi dari Aliansi Domain. Mereka jelas berniat untuk menghancurkan Dojo Abadi, tapi kali ini, Dojo Abadi disiapkan dan Permaisuri Suisiu sudah menjaga Dojo Abadi. Dia membalas dengan kuat dan memaksa para ahli yang telah menyerang untuk mundur. Dojo Abadi aman. Permaisuri Suisiu melepaskan kekuatan yang membuat seluruh dunia gemetar ketakutan ketika dia bertarung melawan penguasa militer masa lalu. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Kaisar Beladiri saat ini dan Kaisar Beladiri di masa lalu, pungkasnya. Kejadian ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Dojo Abadi secara pribadi didirikan oleh Kaisar Dewa Abadi dan itu mewakili masa depan Kekaisaran Abadi. Kekuatan di balik serangan itu jelas telah melakukan ini untuk menguji Kaisar Dewa Abadi dalam upaya untuk menyimpulkan apakah dia benar-benar terluka serius atau jika dia diam-diam merencanakan sesuatu yang lain. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan apa hasil dari serangan ini, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan mungkin berhasil mengambil keuntungan dari serangan itu. Kata-kata Permaisuri Suisiu jelas menunjukkan betapa lemahnya Kekaisaran Abadi saat ini, seseorang diam-diam menyimpulkan. Pernyataan yang sangat keras dari Permaisuri Suisiu membuatnya tampak seperti Kaisar Beladiri di masa lalu akan dikalahkan oleh Kaisar Beladiri saat ini. Jadi meskipun Kaisar Dewa Abadi terluka, Kekaisaran Abadi masih memiliki dua Kaisar Beladiri saat ini. Dan karena itu, posisi mereka tidak akan terancam dan semua Kaisar Beladiri masa lalu tidak ada bandingannya dengan mereka. Namun, pernyataan ini tampaknya bertentangan dengan metode yang biasa digunakannya dalam menangani urusan. Sebaliknya, ini mengungkapkan kelemahan Kekaisaran Abadi. Jika mereka begitu bersemangat untuk membuktikan diri, ini berarti sangat masuk akal bahwa mereka hanya melakukan suatu tindakan dan tidak sekuat kelihatannya. Kurasa waktunya sudah matang sekarang. Ye King Yu pasti benar-benar terluka dan tidak bisa bertarung, jadi kita bisa mulai menerapkan tahap selanjutnya dari rencana kita. Kita harus membiarkan dia mengalami keputus asaan keluarga dan teman-temannya berpaling pada dia. Hahaha, seseorang tertawa jahat. Orang-orang ini dengan sabar menunggu kesempatan untuk menyerang. Bab 1330 Bab Segera setelah itu, berita mengejutkan lainnya mengguncang Fast Thousand Domains dan The Dark Realm, Empress of Darkness, Song Xiaojun, disergap oleh musuh yang kuat saat dia berpatroli di garis pertahanan tembok besar. Meskipun dia berhasil melarikan diri, dikabarkan bahwa dia terluka. Seluruh dunia gempar ketika berita ini dirilis. Song Xiaojun adalah seorang kaisar bela diri saat ini, seorang seniman bela diri yang tak terkalahkan yang berdiri di puncak cara bela diri formasi. Namun sekarang, dia telah disergap dan terluka. Jika ada orang yang mendengar berita ini di masa lalu, mereka akan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi ini adalah waktu yang sensitif ketika lima atau enam kaisar marsial masa lalu bergabung untuk menyerang tidak lagi tampak mustahil. Dengan demikian, gagasan bahwa dia disergap dan terluka tidak lagi tampak seperti rumor yang dibuat-buat. Seperti kata pepatah, saat hujan, itu menuangkan. Kaisar Dewa Abadi terluka parah dan begitu juga Li Xiaofei. Sekarang Song Xiaojun juga terluka, tersisa adalah Permaisuri Suisiu. Meskipun dia masih sangat kuat, dia tidak bisa meninggalkan Fastou San Domains. Dan sekarang dua kaisar marsial lainnya terluka, dia adalah satu-satunya kaisar marsial dalam kondisi puncak, sehingga kekaisaran abadi tidak lagi sekuat sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang yakin apakah Permaisuri Suisi akan menjadi target pasukan rahasia selanjutnya. Angin kencang meramalkan datangnya badai. Kekuatan dan orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga bisa merasakan aura mengerikan yang mengjulang di Domain Seribu Besar dan Alam Gelap. Sepertinya ada kekuatan yang diam-diam bersembunyi di kegelapan yang mengumpulkan kekuatan dan kekuatan, dan kekuatan ini sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menerkam seperti binatang buas raksasa dan menelan surga dan bumi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi lebih tidak menguntungkan bagi kekaisaran abadi. Pertama, beberapa provinsi yang sebelumnya bersumpah untuk kaisar dewa abadi di Alam Gelap tiba-tiba memberontak melawan kekaisaran imortal. Dan para bangsawan tua yang telah memutuskan untuk bersumpah setia kepada kaisar dewa abadi setelah dia menekan mereka tiba-tiba menentang pemerintahan kerajaan imortal seolah-olah mereka telah membuat perjanjian ini sebelumnya. Faksi yang lebih agresif bahkan mengeluarkan tantangan publik kepada kaisar dewa abadi. Untungnya, pasukan baru provinsi api dan provinsi bumi tampaknya telah merasakan bahaya dan telah mundur dari provinsi-provinsi ini. Dengan demikian, kekaisaran abadi tidak menderita kerugian yang signifikan di front militer. Ini bahkan lebih penting karena provinsi api dan provinsi bumi adalah pasukan yang secara pribadi dipersiapkan oleh kerajaan dewa abadi. Pasukan ini berhasil mempertahankan kemampuan mereka untuk bertarung, tetapi mereka tampaknya pucat dibandingkan dengan kekuatan pemberontak yang dipanggil oleh bangsawan tua yang agresif. Dua dari sepuluh batalion utama kekaisaran abadi melakukan pemberontakan dan ada perselisihan internal di dalam militer. Kekuatan yang setia pada kekaisaran abadi mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekaisaran abadi telah naik ke kekuasaan terlalu cepat dan terlalu mengandalkan kekuatan satu orang untuk menghancurkan semua perlawanan. Kekaisaran abadi mungkin tampak sangat luar biasa, tetapi fondasi mereka akhirnya terbukti tidak stabil. Waktunya berkuasa terlalu singkat. Saya berani mengatakan bahwa kekaisaran abadi ditakdirkan untuk berakhir dalam waktu singkat. Kekaisaran imortal mungkin telah menyelaukan cerah, tetapi tampaknya seolah-olah periode kemuliaannya akan berumur pendek seperti meteor. Sebuah periode anarki akan segera turun ke dunia. He he, aku ingin melihat bagaimana Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu akan mati. Segala macam rumor beredar di berbagai domen dari kedua dunia. Kedua dunia telah menyambut zaman kemasan kemakmuran beberapa bulan yang lalu dan semua orang menyanyikan pujian kaisar Dewa Abadi dan bersumpah setia kepada kerajaan abadi. Tapi sekarang, zaman telah berubah dan beberapa kekuatan ambisius mulai menggerakkan publik dan menyebarkan segala macam ketidakbenaran tentang kekaisaran abadi ketika mereka bersiap untuk mengambil keuntungan dari waktu yang tepat ini. Saat situasinya memburuk, pengawasan terhadap respon kekaisaran abadi semakin intensif. Tiga hari kemudian, kerajaan abadi menyegel dojo abadi dan gerbang domen dari domen Naga Langit Kuno dan menghentikan praktik menerima murid sepanjang tahun. Ini membuatnya seolah-olah berusaha melarikan diri dari bencana. Semua orang bisa tahu bahwa kekaisaran abadi telah sangat lemah setelah berita ini dipublikasikan. Kekaisaran abadi tidak akan pernah bereaksi sedemikian rupa di masa lalu. Sebelum kedua dunia dapat sepenuhnya memproses informasi ini, rumor lain mulai beredar, Permaisuri Surga Wastelen Domain, Yu Xiaoxing, diam-diam memasuki alam gelap dengan kedok memeriksa pasukan baru Provinsi Api dan Provinsi Bumi bersama dengan pejabat terpercaya. Kemudian, ada juga spekulasi bahwa Permaisuri Yu Xiaoxing tidak pergi ke Provinsi Api dan Provinsi Bumi tetapi segera menggunakan lorong rahasia untuk memasuki Guardian Royal City setelah dia memasuki alam gelap. Berbagai kekuatan segera memanfaatkan semua saluran informasi mereka dalam upaya untuk menvalidasi rumor ini. Semua orang tercengang karena secara publik diketahui bahwa Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu dan Li Xiaofei keduanya berada di Royal City. Paling-paling, Yu Xiaoxing bisa mengunjungi kekasihnya, dan paling buruk, ini mungkin bisa menjadi pertanda bahwa Kekaisaran Surga Wastelen akan segera berakhir. Dia mungkin telah mengunjungi Ye King Yu di Royal City dalam upaya untuk melakukan perjuangan putus asa terakhir. Segala macam spekulasi menjadi liar. Gerakan beberapa tokoh penting dalam Kekaisaran Abadi akan dipublikasikan pada tingkat pertama, tidak peduli seberapa rahasia gerakan ini seharusnya. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata di tempat kerja yang terus-menerus membuat berita ini dipublikasikan. Sebagai rumor ini terus-menerus divalidasi, ada juga rumor yang tidak benar terbang di sekitar yang membuat Kekaisaran Surga Wastelen dan Kekaisaran Abadi sangat gelisah. Bahkan mereka yang tadinya sangat loyal mulai merasa gelisah. Selanjutnya, desas-desus beredar bahwa Permaisuri Suisiu, yang telah berjaga-jaga atas Dojo Abadi, dan Permaisuri Kegelapan, yang dikabarkan terluka, juga diam-diam pergi ke Kota Kerajaan Guardian untuk bertemu dengan Dewa Abadi Kaisar Yekingyu. Itu juga dikabarkan bahwa Gubernur, Staff Kekaisaran, dan Ahli Kerajaan Kuasa Kaisar dari Provinsi yang berada di bawah kendali Dewa-Dewa Abadi telah diperintahkan untuk menuju ke Kota Kerajaan oleh Kekaisaran Abadi. Pada saat yang sama, Batalion Utama dibawah kendali Markas Militer Kekaisaran Abadi, dan Pasukan Baru Provinsi Api dan Bumi juga dimobilisasi untuk segala macam alasan dan menuju ke lokasi strategis penting di sekitar Kota Kerajaan Guardian. Sebagai kesimpulan, para ahli dan batalion dengan kekuatan tempur tertentu semuanya dimobilisasi untuk menuju ke Kota Kerajaan Guardian dan sekitarnya dalam waktu singkat. Aku bertaruh Dewa Abadi Kaisar Yekingyu gemetaran karena sepatu botnya, seseorang berkata dengan nada mengejek. Kaisar Dewa Abadi, yang seharusnya tak kenal takut dan tak terkalahkan, kini terpaksa mengandalkan orang luar dan militer untuk menjaga kota tempat ia berada. Ini adalah tanda pengecut dan juga menunjukkan seberapa jauh Kekaisaran Abadi telah jatuh. Kesimpulan yang jelas dari rumor ini adalah bahwa Yekingyu takut dan inilah mengapa ia memanggil semua kekuatan Kekaisaran Abadi ke arahnya, berencana untuk mengubah kota Kerajaan Guardian menjadi benteng yang tak tertembus. Dengan kata lain, dia merasakan tekanan dari kekuatan rahasia ini dan telah memanggil pasukan penyerang terkuatnya dalam persiapan untuk melakukan perjuangan putus asa terakhir. Kamu Kinyyu sudah selesai, seseorang memperkirakan. Ketika seorang Kaisar yang dulunya tak terkalahkan menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang jelas dan mulai membuat rencana untuk mundur, penurunannya hampir pasti. Segala macam insiden, baik besar maupun kecil, terus terjadi di seluruh ribuan domain besar dan alam gelap. Semua insiden ini dirancang untuk menempatkan Kekaisaran Surga Wastelen dan Kekaisaran Abadi dalam cahaya yang buruk. Jika kematian Song Jianan dan penghancuran aliansi domain merupakan tantangan bagi otoritas Kaisar Dewa Abadi, maka seiring dengan memburuknya situasi, ini bukan lagi tentang tantangan terhadap otoritasnya, itu mulai tentang kelangsungan hidup kerajaannya. Fakta bahwa Kekaisaran ini yang telah membawa masa kemasan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba mengalami penurunan yang tajam dalam satu setengah tahun yang tampaknya tidak dapat dipercaya. Namun, setelah semua berita ini mulai berputar-putar kurang dari sepuluh hari, semua orang terpana dengan berita yang bahkan lebih mencengangkan. Kekuatan rahasia yang bersembunyi di balik layar akhirnya muncul. Dalam sehari, beberapa lusin figur yang sangat kuat dan membawa aura yang membuatnya tampak seperti penguasa turun ke tanah ini, tiba di langit di atas kota kerajaan Guardian. Tubuh mereka bersinar dengan Kaisarki dan mereka diselimuti oleh kemegahan Kaisar yang mempesona. Mereka tampak seperti bintang yang mempesona yang turun ke langit di atas Guardian Royal City. Mereka memancarkan niat membunuh yang jelas dan memberikan tekanan besar sehingga mereka menutup seluruh kota kerajaan dan daerah sekitarnya, yang membentang puluhan ribu kilometer. Sudah waktunya membalas dendamku. Sesosok berdiri tinggi di atas semua Kaisar Marsial ini seperti Raja Surgawi memerintah pasukannya. Dia berdiri di puncak sembilan surga dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang tampak seperti api dendam dari kedalaman neraka. Dia memancarkan aura mematikan yang dingin dan niat membunuh. Itu tidak lain adalah Kaisar Langit yang telah hilang untuk sementara waktu. Dia akhirnya muncul. Berbeda dengan waktu sebelumnya ketika dia melarikan diri dalam kekalahan, Kaisar Langit dan kekuatan hantu yang memancarkan darinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, jelas, dia pasti memiliki pertemuan ajaib baru selama beberapa dekade terakhir yang telah memberinya kekuatan dan kepercayaan diri yang dia butuhkan untuk mengalahkan Ye King Yu. Lusinan Kaisar Beladiri yang muncul adalah Kaisar Beladiri masa lalu yang telah bersumpah setia padanya. Kali ini, Kaisar Langit telah sepenuhnya melepaskan kekuatan dan kekuatannya. Ye King Yu, kenapa kamu tidak muncul dan bunuh diri di hadapanku? Aku mungkin memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang kamu cintai jika kamu melakukannya, suara Kaisar Langit menggelegar. Dia terdengar seperti dia adalah seorang iblis yang memberikan penilaian, dan suaranya bergema di seluruh surga di atas Guardian Royal City. Kaisar Langit senang dengan perasaan musuhnya berlutut dengan putus asa di kakinya. Namun, tidak ada tanggapan dari Guardian Royal City. Dia menggelengkan kepalanya dengan tawa dingin karena dia mengharapkan ini serang dan bunuh semua orang di Royal City, perintahnya dengan tawa buas seolah-olah dia dewa kematian. Gemuruh. Para Kaisar bela diri dari masa lalu menyerang secara serempak dan menyerbu ke arah Guardian Royal City. Api mereka yang menyilaukan meledak seperti kembang api yang melesat ke segala arah dan seperti meteor yang tampaknya berniat memusnahkan seluruh dunia. Mereka menyatakan kebutuhan mereka untuk membalas dendam melalui booming yang memekakkan telinga Kaisar Ki mereka. Dan kekuatan hukum dao tampaknya berada di ambang kehancuran, saat suara dao bergema di seluruh negeri dalam serangkaian dentuman booming. Dari kejauhan, Pertempuran destruktif akan dimulai. Bab 1331 banding 1331 Bab Semua orang berpikir bahwa tetua klan Sun klan saat ini, Sun Yi, adalah pendukung Kaisar Dewa Abadi yang paling setia karena seluruh klan Sun telah membuat pilihan mereka ketika leluhur klan Matahari telah memilih untuk merawat Ye King Yu sebelum menjadi kaisar. Setelah kaisar Dewa Abadi menjadi kaisar, semua orang menghubungkan klan Sun dengan kaisar Dewa Abadi. Klan Matahari juga mendapat manfaat besar dari hubungan mereka dengan kaisar Dewa Abadi. Klan mereka telah naik berkuasa seiring dengan kenaikan kaisar Dewa Abadi, dan sebagai sesepuh klan, Sun Yi memegang posisi tinggi dalam kekaisaran imortal. Meskipun ia tidak setinggi kaisar kegelapan, Song Xiaojun, pangkatnya setara dengan pejabat lain yang sangat dihormati oleh kaisar Dewa Abadi, Markis Tingtau Lin Xuan, dan berada di atas Nityan Kong dari klan Ni. Semua orang mengira bahwa klan Sun telah melakukan investasi terbaik dalam sejarah umat manusia. Jika kenaikan kekuasaan mereka terus berlanjut dengan kecepatan saat ini, mereka akan mampu meniru hari-hari mulia ketika mereka menjadi klan kaisar. Ada juga kemungkinan kaisar bela diri muncul dari klan mereka suatu hari. Namun, semuanya telah berubah. Klan Matahari telah sangat dipengaruhi oleh penurunan tajam kekaisaran abadi. Semua orang biasa melihat klan Sun dengan cemburu, tapi sekarang, semua orang juga dengan bersemangat menunggu jatuhnya klan Sun. Sangat jelas bahwa sekali kaisar Dewa Abadi dan yang lainnya dibunuh oleh musuh-musuh mereka, sebagai klan yang begitu saling berhubungan dengan kekaisaran abadi, mereka bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan ditakdirkan untuk mati bersama imortal kekaisaran. Ada rumor tentang konflik internal di dalam klan Sun selama beberapa hari terakhir. Beberapa anggota klan menyatakan penyesalannya dalam menunjukkan dukungan kuat klan untuk kaisar Dewa Abadi di masa lalu dalam diskusi pribadi mereka. Bahkan ada orang lain yang menyarankan menerapkan beberapa langkah untuk memutuskan hubungan dengan kaisar Dewa Abadi dalam upaya untuk menyelamatkan klan mereka. Sun Yi dengan kejam membunuh klannya yang menyatakan pendapat seperti itu. Dia tetap teguh dalam dukungannya untuk Dewa Abadi kaisar Ye King Yu. Dia tidak mengetahui informasi orang dalam, juga tidak yakin bahwa kaisar Dewa Abadi akan bisa membalikkan keadaan, tetapi itu karena dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar untuk klan Sun dan dia tidak ingin menjadi orang tercelai yang akan memalingkan punggungnya pada kaisar Dewa Abadi pada saat dibutuhkan. Klan Sun adalah klan kaisar dan meskipun masa kejayaan mereka ada di belakang mereka, mereka masih harus mengambil sikap dan memancarkan tekat yang layak dari klan kaisar. Itu tidak akan sesuai untuk segera memalingkan muka dari dermawan mereka saat dia dalam bahaya. Kehormatan klan kaisar harus bertahan dalam ujian darah dan api. Jika klan mereka tidak dapat bertahan melewati kesusahan ini, maka ia bersedia mempertahankan kehormatan masa lalu mereka dengan darah dan daging mereka. Sun Yi sangat tegas dalam mendukung Ye King Yu. Setelah dia menyelesaikan urusan internal dalam klannya, dia menghabiskan beberapa hari berikutnya memimpin pasukan pribadinya untuk mendirikan kemah di Istana Kerajaan Kaisar Dewa Abadi, mengekspresikan sikapnya dengan tindakannya. Sun Yi telah mendengar semua rumor yang berputar-putar selama beberapa hari terakhir. Kekaisaran Abadi tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun, markas militer telah mengambil alih tanggung jawab untuk menanggapi rumor dan berita ini sementara Istana Kekaisaran tetap diam. Tidak ada yang melihat tanda Dewa Abadi Kaisar Ye King Yu setelah insiden di platform awan hijau, termasuk Sun Yi. Pertempuran terakhir akhirnya meletus hari ini. Ketika dia melihat sosok-sosok perkasa yang muncul seperti Viengats di langit dan mendengar panggilan penghakiman dari sosok yang berdiri tinggi di atas sembilan surga dan yang memancarkan cahaya biru gelap, dia merasakan bahwa saat-saat terakhir dari Kerajaan Abadi telah tiba. Jelas, musuh-musuh Kekaisaran Abadi yang telah bersembunyi di balik layar telah menyelesaikan serangan eksplorasi mereka dan membuat keputusan untuk menyerang. Semuanya akan bergantung pada pertempuran terakhir ini. Sun Yi dapat dengan jelas melihat semua pasukan pribadinya gemetar ketakutan, mereka tidak gemetar ketakutan karena mereka adalah pengecut tetapi karena siapapun akan menunjukkan reaksi seperti itu di hadapan puluhan Kaisar Marsial masa lalu. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, perisai pertahanan kota Kerajaan Guardian bergetar dan retakan muncul. Gemuruh. Gempa hebat bisa dirasakan dan suara ledakan keras terdengar di seluruh kota. Kemudian, sebuah kolom api melambung ke langit. Bahkan semut harus menghadapi kematian suatu hari, dan semut juga harus mati dengan terhormat. Semua orang, tarik pedangmu. Aku harap kamu masih bisa memanggil keberanian untuk menggunakan pedangmu untuk yang terakhir kalinya, kata Sun Yi saat dia perlahan menghunus pedangnya. Dentang logam terdengar saat anak buahnya menghunus pedang mereka. Para pengawalnya gemetaran ketakutan, tetapi mereka memutuskan untuk membuat pilihan yang sama seperti dia. Kematian semakin dekat dan semakin dekat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah mati dengan terhormat dalam pertempuran daripada berlutut di genangan darah karena kepengecutan. Gemuruh. Beberapa lusin ledakan keras terdengar dari alun-alun di depan istana kekaisaran seolah-olah meteor telah jatuh ke bumi. Sun Yi dan yang lainnya menoleh untuk melihat dan sepertinya mereka melihat sebuah gulungan gambar yang terus bergetar. Adegan gemetar ini butuh waktu untuk meredah. Kemudian, visi mereka perlahan hilang. Ye King Yu, apakah kamu berencana untuk bersembunyi di dalam istana kekaisaranmu seperti seorang pengecut? Suara mengancam terdengar. Masa kejayaanmu sudah berakhir. Mengapa kamu tidak keluar dari lubangmu dan menerima kematianmu dengan terhormat? Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung untuk terakhir kalinya? Kata orang lain. Orang ini terdengar seperti dia telah merangkak keluar dari kuburnya dan dia mengeluarkan aura membusuk yang samar. Rahang Sun Yi jatuh ketakutan dan dia tersentak. Mereka akhirnya tiba. Para kaisar bela diri di masa lalu, yang pernah memegang kekuasaan dan otoritas sejati atas seluruh kam penjaga dan yang pernah tinggal di dalam kota kerajaan penjaga, kaisar bela diri yang sama yang telah menghilang semalam, akhirnya membuat penampilan mereka. Mereka di sini untuk menggulingkan kekaisaran abadi. Lusinan kaisar bela diri dari masa lalu semuanya mengenakan baju besi dari berbagai era. Mereka semua tampak berbeda dan berasal dari ras yang berbeda, tetapi mereka semua memancarkan aura yang tak tertandingi dan tak terkalahkan yang sama ketika mereka perlahan mendekati istana kekaisaran. Aura menghancurkan mereka membuat Sun Yi merasa seperti dia membawa berat puluhan gunung besar. Pengawal pribadinya lebih lemah darinya dan daging mereka sudah mulai retak, dan gumpalan darah dan kabut berdarah meledak menjadi tumpukan daging dan darah setiap saat. Haha, bukankah kamu keturunan klan Sun? Nenek moyang pengkhianatmu mengkhianati kam dan merawat dewa pembunuh di Ye King Yu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan berada dalam kesulitan yang begitu mengerikan suatu hari? Seorang kaisar bela diri masa lalu berkata dengan tawa dingin ketika pandangannya jatuh pada Sun Yi. Dia menatap Sun Yi dengan niat membunuh yang tidak diketahui. Klan Matahari tidak akan ada lagi mulai hari ini, katanya sambil melambaikan tangannya. Kekuatan hukum yang menakutkan dan tidak terlihat melonjak ke arahnya. Sun Yi bisa merasakan kekuatan ini melonjak ke arahnya, tetapi dia tidak bisa mengelak atau membela diri melawannya. Dia bukan kaisar bela diri, jadi dia tidak akan bisa bertarung melawan-lawan yang begitu kuat. Namun, aura aneh muncul dari istana kekaisaran di belakangnya pada saat genting ini. Kemudian, Sun Yi merasakan pandangannya kabur, dan ketika itu hilang, dia melihat seorang wanita berbaju putih muncul. Dia telah menghentikan kekuatan hukum yang tak terlihat itu untuk membunuhnya. Itu tidak lain adalah permaisuri Sui Siu. Kaisar bela diri saat ini dari Seven Fingers Rache akhirnya muncul pada saat yang genting ini. Haha, saya kira Anda harus menjadi kaisar bela diri terakhir dari kekaisaran abadi yang masih siap tempur. Kekaisaran abadi akan runtuh setelah saya menyingkirkan Anda, kata kaisar langit. Api hantu biru gelap berkedip ketika kaisar langit muncul di depan semua kaisar marsial di masa lalu. Permaisuri Sui Siu tidak menanggapi tetapi dia meraih kembali ke dalam kekosongan dan menarik pedang surgawi dari selatan. Pedang ini adalah harta tertinggi dari Seven Fingers Rache dan senjata kaisar seumur hidupnya setelah ia menjadi kaisar. Terbukti, dengan menggambar pedang yang berharga ini, dia menunjukkan bahwa dia tidak berani meremehkan musuhnya dan bahwa dia siap bertarung sampai mati. Baiklah, sudah beberapa waktu sejak aku merasa senang membunuh seorang kaisar saat ini, apalagi seorang permaisuri. Tubuh biru langit kaisar adalah salinan persis lantian, tapi auranya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia melambaikan tangannya sambil tertawa dan berkata, silakan menyerang istana ke kaisaran. Aku akan berurusan dengan wanita ini sendiri. Sesuai keinginan kamu. Iya nih. Sisa kaisar marsial melanjutkan perintahnya. Kaisar marsial ini, yang pernah memerintah tertinggi di masa masing-masing, dikurangi menjadi tentara jinak dan taat di depan kaisar langit. Permaisuri Suisiu mencoba menghentikan mereka, tetapi kaisar langit mencegahnya mengejar mereka. Meskipun dia adalah kaisar bela diri saat ini, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya saat melawan kaisar langit. Mata sunyi menyala semoga, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, harapan apapun yang dia rasakan lenyap dan matanya dengan cepat redup. Iya, penampilan permaisuri Suisiu masuk akal karena mereka telah dipersiapkan untuk musuh mereka untuk mengejar mereka. Kaisar bela diri dari masa lalu yang menyerang sebelumnya perlahan mendekati sunyi. Dia tersenyum sinis dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke kepala sunyi. Dia tidak menggunakan ki kaisar, memas kepalanya ke titik ledakan. Sunyi tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan. Seorang ahli bela diri kaisar-kaisar puncak tampak lemah seperti semut di hadapan kaisar marsial yang kuat. Aku ragu ada orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang, kata kaisar bela diri dengan tawa dingin. Namun, suara lain menjawab dengan menggoda, oh, begitu ya. Saya pikir Anda mungkin salah tentang itu. Sebuah telapak tangan yang seperti cakar burung melesat dan mencengkeram tangan kaisar bela diri di masa lalu. Kekuatan dari telapak tangan ini membuat kaisar bela diri dari masa lalu menjadi pucat. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, ada suara retak dan telapak tangannya menjadi darah dan abu. Kamu siapa? Katanya sambil mundur ketakutan. Sesosok muncul dalam sekejap dan ritme dao yang terdengar seperti ombak yang menyentuh pantai bisa samar-samar terdengar. Seorang pria tua yang tampak lusuh muncul di samping Sunyi dan dia tersenyum dengan cara yang menyenangkan sehingga dia tidak tampak seperti ahli bela diri. Sulit untuk menghubungkan keberadaan kuat yang telah menghancurkan tangan kaisar marsial ini dengan pria tua yang terlihat lusuh ini. Kaisar marsial lainnya dari masa lalu berhenti di jejak mereka ketika mereka melihat adegan ini karena mereka merasakan bahwa pria ini adalah ancaman. Semua orang menoleh untuk melihat pria tua yang tampak lusuh ini. Pria tua yang terlihat lusuh ini membungkuk seperti seorang pangeran yang elegan dan mengangkat satu tangan sebagai salam. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, yang terhormat, saya raja inspirasi dari domain laut tanpa batas. Apakah Anda mencoba untuk masuk ke dalam istana kekaisaran untuk melihat Little Ye King Yu? Kemudian, pertama-tama Anda harus melewati saya dan teman-teman saya. Saat suaranya menghilang. Air dari sungai kuning tiba-tiba muncul di sekitar istana kekaisaran tanpa suara, dan seluruh istana kekaisaran dan alun-alun tiba-tiba tampak bagian dari domain sungai kuning. Sebelum kaisar bela diri dari masa lalu bisa bereaksi, suara samar perahu kecil yang berjalan di sepanjang sungai bisa terdengar. Bab 1332 Going All In Air berwarna kuning muncul tanpa suara. Ketika kaisar marsial dari era sebelumnya menemukan dengan terkejut bahwa sama dengan seluruh bagian depan lapangan parade, sudah tertutupi oleh air kuning, itu sudah sampai ke pergelangan kaki mereka. Ini air dari jeram. Air dari dunia bawah. Beberapa kaisar marsial berseru saat mereka merasakan aura dingin. Suara perahu yang didayung menjadi lebih jelas. Sebuah perahu kuno yang sudah usang menunggang ombak kuning besar dari kejauhan. Orang-orangan sawah mengenakan topi bambu berbentuk kerucut berdiri di haluannya. Itu memegang dayung panjang di tangannya dan mendayung ke arah mereka. Kekuatan agung yang menakutkan dan tak terlukiskan mengelilingi kapal kuno itu. The Ferryman of the Neterworld. Beberapa kaisar marsial berseru. Jelas, mereka tahu tentang identitas orang-orangan sawah itu. Ferryman of the Neterworld adalah makhluk yang menakutkan yang ada tak terhitung saman yang lalu dan pernah membuat nama yang mencengangkan untuk dirinya sendiri. Dia adalah makhluk di tingkat iblis, dan meskipun dia pergi ke pengasingan nanti, yang menyebabkan orang-orang dari era kemudian secara bertahap melupakannya, beberapa kaisar bela diri yang lebih tua dari masa lalu masih mendengar tentang reputasinya yang menakutkan. Dalam sekejap, ekspresi lusinan kaisar bela diri sebelumnya berubah. Ferryman dari aura Neterworld sebanding dengan Amarsial Emperor saat ini, dan itu datang ke arah mereka dengan gelombang kuning, memberikan tekanan besar pada mereka. Mereka tidak akan cocok dengan makhluk misterius ini jika mereka bertemu langsung dengan kekuatan yang kurang maksimal. Hentikan dia. Beberapa kaisar marsial sebelumnya mengeram. Empat orang muncul dari kelompok itu. Mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan langsung menembak ke arah orang-orangan sawah. Pada saat yang sama, dua tokoh lainnya terbang ke arah roh ikan kuno, Raja Inspirasi. Kaisar marsial lainnya dari masa lalu terus menuju istana kekaisaran. Perintah kaisar langit untuk mereka adalah membobol istana kekaisaran dan membunuh dewa abadi kaisar Ye King Yu saat dia masih memulihkan diri. Karena itu, waktu adalah faktor penting bagi mereka. Strategi pilihan kaisar bela diri di masa lalu adalah untuk menahan Ferryman of the Neterworld dan Ancient Fish Spirit terlebih dahulu. Menyingkirkan Ye King Yu bisa menunggu. Sialan, aku kesal, roh ikan kuno meraung marah. Mengapa empat dari mereka pergi untuk menghentikan roh orang-orangan sawah tetapi hanya dua yang dikirim untuk menghadapi saya? Apakah mereka memandang rendah saya? Kekuatan saya jauh lebih kuat dari roh orang-orangan sawah itu? Beraninya kalian, orang-orang, menganggap saya begitu ringan? Dai! Alasan kemarahannya adalah karena terlalu sedikit lawan yang dikirim untuk menanganinya. Pertempuran besar dimulai. Roh ikan kuno mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dari kecakapan bertarung, yang memungkinkannya untuk menekan dua kaisar bela diri di masa lalu. Ini memaksa kam kaisar langit untuk mengirim dua kaisar bela diri untuk meratakan peluang sedikit lagi. Hasil dari pertarungan sekarang bisa berayun ke arah lain. Baik dia dan penambang dari Neterworld berhasil membuat delapan kaisar bela diri masa lalu sibuk. Hasil seperti itu akan sangat menginspirasi selama keadaan normal, tetapi sekarang, dengan mempertimbangkan seluruh situasi, kekuatan seperti itu masih tidak dapat mengubah ombak. Uluhan kaisar bela diri masa lalu yang tetap maju ke istana kekaisaran lagi. Sun Yi mengeluarkan rawungan yang marah, bertarung dan sebagai dorongan bagi para pejuang di belakangnya. Namun, aura yang dilepaskan oleh kaisar bela diri yang maju dari masa lalu sudah cukup untuk menekan mereka, memaksa para pejuang untuk mengambil beberapa langkah mundur. Luka muncul di sekujur tubuh mereka, dan darah mulai menyembur keluar. Tiba-tiba, sinar cahaya surgawi ditembakkan dari dalam istana kekaisaran. Kaisar bela diri yang berada di depan yang lain merasakan dadanya bergetar sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Seluruh tubuhnya kemudian ditembak ke belakang seperti ragdol yang patah yang ditembak oleh balista. Pada saat ini, suara panah yang menusuk bersiul di udara terdengar. Sebuah panah tersangkut di dada kaisar bela diri. Panah besar, dengan batang hitam dan bulu putih, hampir setengah dimasukkan ke dalam dirinya dan hampir memakukannya rata ke tanah. Ujung putih berbulu masih bergetar, dan batang hitamnya bercahaya dengan rona aneh. Formasi orannya merah seperti kecebong misterius bersinar, dan mereka tampaknya menekan kekuatan kaisar marsial, mencegah dia dari menghapus panah. Kaisar marsial lainnya segera terkejut. Orang macam apa yang bisa menyebabkan luka parah pada kaisar bela diri di masa lalu dengan panah? Di hutan yang gelap, rumput bergoyang saat angin bertiup. Jendral menarik busurnya di malam hari, dan ketika ia membawa serta yang lain untuk mencari harimau yang ditebang oleh panah berbulu putihnya, mereka malah menemukannya terkubur di batu nisan. Sebuah suara datang dari balik tembok pembatas menara-menara kekaisaran. Seseorang yang gemuk, yang kelihatan seperti bola dan mengenakan baju besi emas, sedang menggambar busurnya dengan tangan kiri dan merangkai panah dengan tangan kanannya, dan melantunkan puisi yang dimaksudkan untuknya dengan ekspresi tegas. Tidak diragukan lagi, orang yang baru saja menembakkan panah itu adalah dia. Divine Federate General, Sun Yi berseru. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa setelah Divine Federate General melepaskan panahnya, aura penghancur yang dihasilkan dari kemah kaisar langit telah sepenuhnya menghilang. Itu langsung hancur oleh panah. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Sun Yi mengerti Jendral Surgawi ini. Dia tahu bahwa lima Jendral Surgawi besar dan hewan peliharaan pertempuran monyet Surgawi Sun Wukong telah dipindahkan dari Heaven Wasteland Domain ke Guardian Royal City. Kenamnya, kecuali Jendral Bulu-bulu Surgawi, Wang Lijing, memiliki sikap dan pola yang lebih baik daripada Sun Yi, mereka bisa dianggap sebagai teman pertempuran yang dapat diandalkan. Hanya Divine Federate General yang bertindak sembrono. Dia serakah dan ber, dan dia memiliki banyak kebiasaan buruk. Dia tidak berperilaku seperti seorang ahli sedikitpun, dan dia tampaknya tidak memiliki tingkat budidaya yang tinggi di permukaan. Sun Yi percaya bahwa dia hanya di sini untuk membuat angka, tetapi dia tidak berharap bahwa keanggunan tembakannya sebanding dengan keanggunan Kaisar Bela Diri saat ini. Hari ini, busur-bulu Surgawi akan muncul kembali. Bunuh. Sosok Wang Lijing berkedip ketika dia langsung melompat dari atas kastil ke udara. Tali busurnya bergetar, dan terdengar seperti dao dan guntur bergulir. Tidak ada yang bisa melacak berapa banyak panah yang dilepaskan dalam sekejap. Pancuran panah emas menghujani Kaisar Marsial di masa lalu. Ekspresi baik untuk apa-apa dan nakal sudah hilang dari wajah Wang Lijing. Itu telah digantikan oleh penampilan yang tegas dan haus darah, sesuatu yang jarang terlihat pada dirinya. Seruan terdengar. Mari kita selesaikan skor kita selama beberapa juta tahun terakhir hari ini. Ayo, bunuh. Suara lain terdengar. Wen Wan muncul di alun-alun, kapak besar berwarna darah di tangannya. Dia sama menakutkannya dengan harimau gila, seperti kekuatan agung melingkari tubuhnya. Bila kapaknya berkilauan saat dia merobek Kaisar Bela Diri yang sebelumnya menjadi dua dari pinggangnya. Kaisar bahkan tidak bisa bereaksi. Api dapat membakar kebencian kuno, dan para pahlawan bangkit dari nyala api. Apakah kamu siap menghadapi dunia nyala api? Hahaha, suara sedih Gaudiping terdengar, berisi tawa gila. Air kuning dari jeram sudah sampai kebetis semua orang. Itu juga dikenal sebagai air kematian yang bisa menenggelamkan Kaisar, tetapi sebaliknya, berperilaku seperti minyak tanah. Dalam sekejap mata, itu membantu Realam of Fire, Gaudiping menguatkan ketingkat yang menakutkan, seolah-olah hendak membakar segala sesuatu di jalannya. Para Kaisar Bela Diri merasa terancam saat mereka tetap dalam nyala api. Proses pemurnian akhir dan penghapusan semua pembatasan dimaksudkan untuk hari ini. Semuanya akan beres hari ini. Para Dewa General Z dan Jue muncul juga. Yang berbeda adalah bahwa kekuatan mereka telah mengalami transformasi besar. Kekuatan mereka berada pada tingkat yang tak terlukiskan sekarang, jauh melebihi kekuatan Kaisar Bela Diri di masa lalu, seolah-olah itu telah kembali ke tingkat yang sama ketika pengadilan cahaya surgawi menaklukkan dunia. Tidak, mereka bahkan lebih kuat dari kondisi puncak mereka sebelumnya. Mereka telah memahami berbagai bentuk kehidupan setelah menjalani kehidupan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya hingga hari ini. Akhirnya, mereka mengakhiri perjalanan mereka dalam siklus reinkarnasi dan tidak lagi ingin pergi ke kehidupan berikutnya. Kehidupan ini akan menjadi yang terakhir bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilangkan dalam pertempuran Clutley Clear Sea dan Divine Light Court. Pencerahan yang diperoleh dari reinkarnasi dan kekuatan diri mereka sebelumnya digabungkan bersama-sama mendorong mereka untuk memasuki keadaan yang lebih kuat dari apapun yang pernah mereka capai sebelumnya. Ledakan. Gada emas raksasa datang runtuh, langsung menggiling kaisar bela diri lain menjadi bubur. Pertempuran monyet surgawi, Sun Wukong, muncul dengan raungan keras dan marah. Itu telah mencapai tahap akhir evolusi. Kekuatan pertempurannya menguat dengan liar, dan itu telah melepas seal reinkarnasinya. Pada saat yang sama, sosok yang tak terlihat diam-diam dan diam-diam mengambil nyawa lawannya. Pedang merah darah berkilau. Itu tampak seperti sabit malaikat maut itu sendiri, dan bahkan kaisar bela diri di masa lalu bermandikan darah mereka sendiri. Para pejuang terkuat yang ditinggalkan oleh kaisar cahaya surgawi sebelumnya akhirnya menunjukkan kekuatan puncak mereka setelah menjalani putaran reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran sedang mengalami transformasi mendasar pada tahap ini. Munculnya enam jenderal surgawi, hewan peliharaan pertempuran monyet surgawi, penambang Belanda, roh ikan kuno, permaisuri suisiu, dan para ahli tingkat tinggi lainnya akhirnya menyamakan hal-hal sedikit untuk kam kaisar dewa abadi. Meskipun jumlahnya masih kurang, faktor seperti itu sudah tidak penting dalam pertempuran dengan proporsi yang begitu besar. Selanjutnya, kerajaan abadi masih memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Hahaha, hiu surgawi sedang mencari mangsanya. Tawa simen yesui yang liar dan liar terdengar. Pada saat yang sama, hiu surgawi kuno sepanjang seribu meter, berwarna biru, melompat keluar dari air dangkal dan menelan keseluruhan kaisar marsial. Sarjana berwajah gelap memegang tombak tiga cabang pertempuran menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia juga seorang kaisar. Pada saat yang sama, kelopak bunga putih jatuh dari langit. Sosok langsing putih, yang tampak seperti peribulan, turun perlahan dan bergabung dengan pertempuran. Dia adalah Bai Yuqing, penerus Bai Yujing. 50 tahun yang lalu, dia sudah hampir menjadi seorang kaisar, dan sekarang, dia sudah mendapatkan pijakan di kerajaan dan memiliki hak untuk bergabung dalam pertempuran. Tidak mengherankan, Song Xiaojun, kaisar kegelapan dari kota kegelapan yang tidak bergerak, muncul pada saat ini juga. Beruang tiranik raksasa muncul, tertutup api hitam, dan turun ke alun-alun di depan istana kekaisaran dengan penuh gaya, segera menghancurkan kaisar marsial dengan satu kaki. Dewa perang perempuan yang terbungkus api tampaknya memiliki aura yang tak tertandingi. Kaisar kegelapan, yang secara luas dikabarkan telah terluka, tampaknya tidak menderita luka yang sangat serius. Dia masih memiliki kecakapan pertempuran Tiada Taraf, setelah semua, dia adalah permaisuri marsial dari era saat ini, dan dia menjadi satu setelah Ye King Yu melakukan hal yang sama. Dia memiliki kekuatan surgawi dari Blutland of Darkness. Hati Sun Yi dan para ahli biasa lainnya langsung tampak telah ditarik ke dalam perut mereka. Situasinya tidak seburuk yang mereka yakini. Lebih jauh, Sun Yi menyadari betapa terkejutnya, entah bagaimana, ruang dalam radius 5 km di sekitar istana kekaisaran tampaknya telah disegel oleh kekuatan besar yang tidak dapat diidentifikasi. Segel semacam itu tidak efektif bagi para ahli biasa, tetapi itu mencegah kekuatan kaisar dari mempengaruhi pihak lain dan dari merusak properti. Bahkan jika kaisar melepaskan kekuatan maksimum mereka, kelebihan energi yang dihasilkan oleh mereka akan tersebar 50 km jauhnya. Itu pasti ulah dewa-dewa abadi. Jika itu masalahnya, maka semuanya terkendali. Mencapai tahap terakhir evolusi, mari bertarung sampai mati, pekik kaisar bela diri dan mulai menyerang dengan liar. Roh-roh dari teman-temannya yang dihancurkan dan dipakukan ke tanah masih bertahan, dan mereka akhirnya memilih untuk memperbaiki kekuatan mereka secara maksimal untuk kembali ke kondisi puncak mereka dengan mengorbankan rentang hidup dan roh mereka. Mereka akan keluar semua. Kalau tidak, jika mereka kalah, jiwa mereka tidak akan bereinkarnasi. Pertempuran mencapai puncaknya. Bab 1333, Pembalikan. Sekarang pertempuran telah mencapai tingkat ini, dapat dikatakan benar-benar keluar dari lintasan awal, yang, untuk kam kaisar langit, tidak diragukan lagi merupakan kemunduran yang cukup besar. Sebelum ini, dalam pandangan mereka, kaisar dewa abadi besar dan yang lainnya sudah di dalam tas. Di bawah banyak skema mereka sebelumnya, kekaisaran-kekaisaran sudah dipaksa ke keadaan putus asa dan dapat dengan mudah dihancurkan dengan sedikit kekuatan. Namun, kaisar dewa abadi memiliki banyak kartu truf dan ahli kaisar di bawahnya, jauh lebih dari yang mereka harapkan. Selain itu, selain Sui Siu dan Song Xiaojun, mayoritas ahli kaisar dari kerajaan abadi adalah kaisar bela diri di masa lalu, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan pertempuran mereka sangat mencengangkan, sebanding dengan kaisar bela diri zaman sekarang. Akibatnya, kam kaisar langit tidak dapat menampilkan keunggulan mereka dalam jumlah sublimasi ekstrim. Jika kita tidak membunuh dewa abadi, kita pasti akan berakhir tragis. Petik 2 Pertarungan Kaisar Marsial masa lalu ini benar-benar putus asa. Semua orang tahu bahwa dewa abadi kaisar Yeqing Yu terkenal karena dendam, dan kemampuannya sangat kuat. Karena mereka telah menyinggung dia, jika mereka tidak bisa menyingkirkannya sepenuhnya, dia pasti akan membunuh mereka semua di masa depan ketika dia memiliki kesempatan gemuruh. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebar di sekitar tanah di sekitar istana, kaisarki yang tak terlukiskan meluap, dan kekuatan Dao yang berbeda meledak. Setiap kaisar bela diri mewakili puncak niat Dao dunia, yang meletus pada saat yang sama. Dalam sekejap, hukum dan kaisarki dari alam semesta di daerah ini semuanya berubah kacau. Satu demi satu sosok meledak kecemerlangannya sama menyelaukannya dengan matahari yang terik. Sublimasi ekstrim setara dengan menghancurkan segel di dalam tubuh seseorang, serta mengembalikan kekuatan seseorang ke keadaan puncaknya. Itulah kekuatan ekstrim sejati seorang kaisar bela diri. Pertempuran langsung berubah menjadi brutal. Pada saat yang sama, dalam jarak puluhan kilometer dari istana kekaisaran, kekuatan penyegel aneh itu semakin jelas dan jelas. Di bawah tanah ada pola aneh, memanjang seperti naga. Pada saat yang sama, ribuan meter di atas adalah simbol formasi aneh yang tak terhitung jumlahnya dan teks berkedip-kedip tanpa henti, menghubungkan ke kata-kata, seperti rantai kuno emas, yang benar-benar menyegel kekuatan di seluruh medan perang. Para kaisar bela diri masa lalu dari Kam Kaisar Langit, bahkan jika mengalami sublimasi ekstrim, segera menemukan bahwa, di bawah penindasan kekuatan penyegelan, kekuatan mereka juga ditekan. Sementara kekuatan para ahli kaisar dari Kam Kaisar Dewa Abadi, di bawah lingkungan seperti itu, tampaknya telah diperkuat, dan tumbuh semakin berani. Apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah kemampuan pemulihan mereka juga sangat menurun di lingkungan seperti itu. Seorang kaisar bela diri masa lalu dipukul di kepala oleh Sun Wukong, tidak dapat pulih, dan tidak punya pilihan selain menggunakan tubuhnya yang terluka untuk bertemu musuh. Di dalam istana kekaisaran, suara drum yang memekakkan telinga terdengar. Sosok lain muncul. Itu adalah jiwa berusia jutaan tahun yang telah memperoleh tubuh imortal. Diselubungi kaisarki yang sangat kuat di seluruh, dan sambil memegang oleh istana perak, ia keluar dari istana kekaisaran. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara, mengaktifkan teknik rahasia. Istana seukuran pohon palem perak melayang, angin bangkit, dan langsung tumbuh setinggi puluhan meter sebelum membanting. Seorang kaisar bela diri masa lalu berusaha mati-matian untuk menghindari dan melawan, tetapi pada akhirnya hancur, tulang dan darah berceceran di mana-mana. Ada terus-menerus melewati kaisar marsial yang terbunuh. Setelah kehilangan kemampuan pemulihan imortal dekat seorang ahli kaisar, kematian tampaknya semakin dekat dan dekat. Kam kaisar langit telah menderita kerugian besar. Pada saat pertempuran ini, semua orang di pihak mereka yang mati. Hahaha, kaisar langit, kamu telah menghitung semuanya, tapi hari ini masih jatuh ke dalam jarak tembak. Wen Wan tertawa. Kapak darahnya sudah membunuh seorang kaisar bela diri masa lalu. Dengan darah berlumuran darah, ia menyerupai dewa perang yang keluar dari genangan darah. Di sekitar istana bawah tanah, darah kaisar jatuh, dan mayat-mayat kaisar terbaring berantakan. Keganasan perang ini dapat dipastikan berada di tiga besar sejak zaman kuno, tepat setelah pertempuran runtuhnya pengadilan cahaya surgawi. Ada enam belas melewati kaisar bela diri di kam kaisar langit dan semua meninggal dalam keadaan sublimasi ekstrim. Kekuatan pedang permaisuri sui siu seperti gunung suci, luas dan tajam, saat dia bergandengan tangan dengan Song Xiaojun untuk bertarung melawan kaisar langit. Pada saat yang sama, di hadapan dua kaisar bela diri sejati, kaisar langit juga merasakan tekanan. Meskipun tidak khawatir, dia tidak bisa memisahkan terlalu banyak energi untuk membantu kelompok orang-orangnya, tetapi tanpa daya darah kaisar menudai air yang lemah. Mayat kaisar mengambang di darah. Dan bahkan jika jumlah di sisi kekaisaran imortal kecil, tidak ada korban. Semen Yesui dan Old Fish terluka tetapi masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatan pemetrayan yang maha hadir sangat memperkuat kekuatan mereka. Permukaan tubuh mereka bersinar dengan simbol-simbol formasi emas, dan pada saat-saat kritis, dapat menerima bantuan dari kekuatan pemetraan langit dan bumi. Swash. Sinar cahaya pedang menembus langit. Yan Singtian muncul. Pemandangan penerus Heaven Devastator di Mensek sangat luar biasa. Dia terkenal di Fasto Sand Domains, tetapi tidak memiliki persahabatan yang sangat mendalam dengan Heaven Wasteland Empire atau Ye King Yu. Tidak terduga baginya untuk muncul pada saat ini. Cahaya pedang meluap, niat surga Devastator berkeliaran di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan roh pembunuh yang intens. Saat dia bergerak, seseorang langsung terluka, terguncang karena marah. Tidak ada keraguan bahwa penampilan Yan Singtian adalah sedotan terakhir yang menghancurkan karena berita yang mereka terima sebelumnya adalah bahwa Yan Singtian berada di Clear River Domain. Tetapi sekarang setelah dia muncul di sini, apa artinya? Ini menandakan bahwa, dari awal hingga akhir, Kaisar Dewa Abadi mengendalikan segalanya dan tidak secara pasif melakukan pemukulan, tetapi telah secara aktif merencanakan, menunggu kedatangan mereka. Ada pembalikan yang tiba-tiba dalam siapa mangsa dan siapa pemburu dalam pertempuran hari ini. Membunuh. Berjuang. Berkelahi. Berkelahi. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Caraku tidak pernah gagal, darah mewarnai tubuh yang hancur. Petik 2. Satu kesalahan dapat menyebabkan kesedihan abadi, dan ketika melihat ke belakang lagi, seratus tahun telah berlalu. Petik 2. Tirai akhirnya jatuh. Era kita, mungkin benar-benar harus berakhir. Petik 2. Para Kaisar di masa lalu benar-benar merasakan kedatangan kematian. Di saat-saat terakhir kehidupan mereka, mereka tampak mundur dari masa lalu dan jelas tahu bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah. Semua harapan dan pengejaran mereka tidak lebih dari mimpi. Bahkan jika mereka tidak mau, sudah waktunya untuk bangun dari mimpi ini. Kaisar masa lalu musnah satu demi satu. Pertempuran itu sangat pahit dan tragis. Setelah satu jam lagi, hanya ada dua ahli kuat yang tersisa dari lusinan Kaisar yang datang dengan Sky Emperor, meskipun keduanya hampir tidak dapat mendukung lagi. Tubuh Kaisar abis, berlumuran darah dan penuh luka. Seluruh alun-alun istana seperti tanah tempat para iblis telah jatuh. Tidak peduli bagaimana mereka berusaha untuk melarikan diri, semua dihalangi oleh kekuatan pemetrayan yang menakutkan, tidak dapat melarikan diri. Yang mulia, situasinya tidak bisa diselamatkan. Petik 2. Buat keputusan lebih awal. Petik 2. Dua Kaisar terakhir dari masa lalu mundur ke sisi Kaisar Langit, tampak kecewa dan panik. Kaisar Langit menyingkirkan dua permaisuri, terus-menerus mundur, dan kemudian berdiri di udara dengan wajah acuh tak acuh seperti es. Sulit dibedakan apakah dia senang atau marah. Dia menyapu matanya, melihat mayat para ahli Kaisar yang telah bekerja keras untuk menumbuhkan selama bertahun-tahun, tidak ada sedikit riak di matanya. Seolah-olah dia sedang melihat orang yang sama sekali tidak berhubungan. Tetapi semua orang tahu bahwa upaya terakhir dari karakter ambisius dan kejam ini, pada akhirnya, adalah kegagalan total. Song Xiaojun, Sui Siu dan Kaisar lainnya dari kerajaan abadi perlahan bergerak mendekat. Meskipun penuh dengan luka dan darah, cara mereka yang mengesankan sama berguncang seperti sebelumnya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak harus bertarung lagi. Petik 2. Dua Kaisar terakhir benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Situasi di depan mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka melihat bahaya kekalahan, dan simbol-simbol kuno emas yang ada di mana-mana di langit dan tanah membuat mereka kehilangan harapan akan kemungkinan untuk melarikan diri. Itu hampir merupakan situasi keputus asaan. Jangan khawatir, aku punya kartu truf tersembunyi. Pemenang hari ini pastilah aku, hahaha. Kaisar langit tertawa dengan dingin, bibir melengkung seperti busur aneh, saat dia tiba-tiba bergerak. Of, mengapa? Ah, yang mulia, Anda. Petik 2. Dua Kaisar bela diri dari masa lalu yang bersikeras bertarung sampai akhir mengungkapkan ekspresi tercengang, karena telapak biru Kaisar langit yang menyala-nyala dengan api neraka telah menusuk tubuh mereka, menusuk hati mereka. Api neraka, yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia, membakar tubuh mereka dengan gila-gilaan, melahap kehancuran asal mereka dan dantian. Pada saat yang paling kritis, serangan Kaisar langit tidak ditujukan pada musuh, tetapi untuk menyerang dua kekuatan terakhirnya. Semoga perjalananmu menyenangkan, aku pasti akan membalaskan dendammu. Wajah Kaisar langit tidak memiliki sedikitpun rasa bersalah. Melihat ekspresi tidak percaya terkejut di wajah mereka, dia masih mengenakan ekspresi tenang. Kedua Kaisar di masa lalu akhirnya pergi dengan kebingungan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kaisar langit menarik telapak tangannya, senyum aneh muncul di wajahnya. Gedebuk. Kedua mayat Kaisar jatuh kegenangan darah di tanah. Song Xiaojun dan yang lainnya sama-sama terkejut, dengan adegan seperti itu, firasat yang tak terduga muncul di benak mereka. Kaisar langit adalah karakter ambisius dan kejam yang tiada taranya yang telah mendominasi selama periode waktu yang lama. Dia adalah penguasa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan yang memiliki skema dan pikiran tertinggi. Mungkinkah ini kartu trufnya? Hahaha, Ye King Yu, jika semut-semut di depan ini adalah kartu trufmu, maka kau benar-benar telah mengecewakanku, tapi hanya itu. Kaisar langit melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kotak pernis hitam. Ledakan. Tutup kotaknya pecah. Beberapa figur Viengot yang sangat menakutkan berjuang keluar dari kotak pernis hitam. Kekuatan kehancuran yang tak terkatakan memenuhi seluruh ruang seketika. Itu mereka. Enam jenderal surgawi dan yang lainnya terkejut karena mereka mengenali keberadaan yang muncul dari kotak pernis. Aura menyeramkan itu terlalu jelas. Kaisar langit melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Grandmaster Tawis tombak berdarah, penguasa ungu gelap, diktator bertulang putih. Perjanjian kami sebelumnya sekarang berlaku. Daerah ini sudah dipenuhi dengan darah kaisar dan mayat, mirip dengan pertempuran pengadilan cahaya surgawi di masa lalu. Anda semua bisa makan sesuka hati, merebut waktu untuk memulihkan, memulihkan kekuatan Anda, dan membunuh reinkarnasi sang dewa kaisar cahaya bagiku, yang juga musuh bebuyutanmu. Petik 2. Suara marah dan ganas kaisar langit bergema di istana kekaisaran. Ini adalah rencananya yang sebenarnya. Kaisar-kaisar itu hanya pion baginya untuk dikorbankan. Nilai satu-satunya adalah melemahkan sayap Ye King Yu dan kemudian mati di sini. Yang paling penting bukanlah hidup mereka, tetapi darah dan daging mereka, yang dapat menyediakan ki dan darah sebagai sumber makanan bagi Grandmaster Daois tombak bercinta dan yang lainnya. Bab 1334, Ye King Yu muncul. Hahaha, hari ini akhirnya tiba. Petik 2. Rasa yang lesat, darah yang kaya, kaisar langit, kamu telah membuktikan ketulusanmu. Petik 2. Dimana reinkarnasi kaisar cahaya surgawi. Grandmaster Daois tombak berdarah, penguasa ungu gelap, dan penguasa lainnya dari ruang waktu yang berbeda memancarkan tawa memekakan telinga yang gila, menyerupai sorakan sekelompok setan dari neraka. Kekuatan teror menyebar dari tubuh mereka, dengan liar melahap dan menyerap mayat dan darah kaisar di tanah. Teknik, hukum, esensi, dan kekuatan kaisar di dalam mayat juga ditelan, diserap, dan diubah menjadi kekuatan mereka. Tidak baik, wajah Gao Diping berubah. Teror kedaulatan raja-raja dari ruang waktu yang berbeda telah muncul sebelumnya dalam pertempuran runtuhnya pengadilan Cahaya Surgawi. Mereka adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan, ditekan hanya oleh kekuatan tertinggi kaisar Cahaya Surgawi. Selain itu, dengan melahap esensi, darah dan daging para ahli kaisar, mereka akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak terduga dari kaisar langit untuk melepaskan penguasa agung dari waktu ruang yang berbeda karena dialah yang menekan mereka saat itu untuk mendapatkan kitakdir dunia. Tampaknya kaisar langit telah mencapai kesepahaman dengan dewi-dewi ini dan biarkan mereka pulih. Petik 2 Wen Wan meraung, kapak darahnya meletus dalam cahaya Surgawi, menembak langsung ke Grandmaster Taoise tombak berdarah. Serang bersama, Gao Diping dan yang lainnya juga menyerbu ke arah kedaulatan ungu gelap, penghancur kehidupan, diktator berperawakan putih, dan penguasa-penguasa Vien Got lainnya dari ruang waktu yang berbeda. Penguasa Vien Got telah ditekan oleh kaisar langit untuk waktu yang lama, sebagai akibatnya kekuatan mereka telah dihancurkan secara besar-besaran. Mereka dianggap dalam keadaan lemah, tetapi jika mereka ingin berhasil melahap kekuatan, daging dan esensi dari banyak kaisar di alun-alun istana, dengan demikian benar-benar mengembalikan kekuatan masa lalu, maka mungkin ada masalah. Haha, hahaha. Petik 2 Kaisar langit tertawa dengan liar. Dia tidak menghalangi mereka. Dulu, bahkan aku tidak bisa membunuh mereka. Mereka hanya bisa ditekan. Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikannya sendiri? Anda, tidak berada pada level yang sama. Petik 2 Penguasa Vien Got dari ruang waktu yang berbeda sudah melampaui tingkat budidaya Kaisar Beladiri. Saat itu ketika mereka turun ke dunia melalui gerbang darah, tidak dapat ditahan oleh dunia ini, kekuatan mereka turun secara drastis sebagai akibatnya dan pertama-tama dengan mudah dikalahkan oleh Kaisar Cahaya Surgawi, sebelum ditekan oleh teknik dunia bawah Sky Emperor. Ini hanya karena kurangnya kekuatan pertempuran. Jika itu didasarkan pada level dan ranah saja maka mereka telah mencapai titik di mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, bahkan jika di bawah serangan enam Jenderal Surgawi, Sui Siu dan Song Xiaojun, Grandmaster Taoist tombak berdarah dan yang lainnya hanya terluka, dan sama sekali tidak bisa dibunuh. Bahkan jika mereka terluka, kehadiran 50 atau 60 mayat dan darah Kaisar sudah cukup bagi mereka untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, kecepatan pemulihan Grandmaster Taoist tombak berdarah dan yang lainnya jelas telah melebihi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh enam Jenderal Dewa dan serangan ahli Kaisar lainnya. Situasi terbalik sekali lagi. Aura dari Grandmaster Taoist tombak berdarah, Soveregan kegelapan ungu dan penguasa-penguasa iblis lainnya dari ruang waktu yang berbeda terus tumbuh semakin kuat dan kuat. Secara bertahap, serangan enam Jenderal Surgawi dan yang lainnya tidak terlalu efektif. Semuanya sudah berakhir. Petik 2 Kaisar Langit berdiri dalam kehampaan, memandangi pemandangan di bawah, ekspresi tenang dan sengit di wajahnya seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Sudah bertahun-tahun berlalu, saya masih pemenangnya. Kaisar Cahaya Surgawi, tidak peduli berapa kali Anda bereinkarnasi, Anda akan dikalahkan di tangan saya. Ini adalah takdirmu. Dendam masa lalu akhirnya akan berakhir hari ini. Nasib dunia akan menjadi milik saya pada akhirnya. Petik 2 Dia tersenyum, matanya beralih ke istana kekaisaran. Tetapi, pada saat ini, senyum tiba-tiba membeku di bibirnya. Karena dia melihat itu, tanpa sadar, sebuah sosok muncul di dinding tembok di bawah bangunan musuh. Jubahnya putih seperti batu giyok, rambut hitam mengalir seperti air terjun. Siapa lagi yang akan menjadi selain dewa abadi besar Kaisar Ye King Yu? Seperti jurang maut, aura luas misterius yang dikeluarkan dari Ye King Yu tampak sangat jauh, tidak jelas dan tidak jelas. Seolah-olah itu berisi semua hal, dan seolah-olah di atas ribuan makhluk. Itu adalah aura yang sangat aneh bahwa Kaisar Langit tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat melihatnya. Perasaan ini hanya sekali muncul di tubuh Kaisar Cahaya Surgawi. Kamu, murid Sky Emperor menyusut. Ye King Yu mengambil langkah, berjalan langsung dari lantai atas bangunan kekaisaran bertingkat. Setiap langkah yang diambilnya, ada karakter formasi emas yang berkedip di kekosongan, seperti bunga lotus emas yang mekar, mendukungnya. Setiap langkah kakinya membuat bunga lotus tumbuh. Pada saat yang sama, formasi emas yang semula samar-samar terlihat antara langit dan bumi meletus dalam nyala cahaya kemasan, seperti banyak rantai emas, membentuk garis besar jaring yang tak berujung. Setiap karakter merilis kekuatan besar yang tak terlukiskan, seperti bintang di alam semesta. Senyum di wajah Grandmaster Taois tombak berdarah serta empat penguasa ruang angkasa waktu yang berbeda, yang pada awalnya menyerap darah dan esensi mayat kaisar, langsung membeku, kemudian memutar ke ekspresi tidak percaya, melihat ke atas ke langit. Mereka merasa bahwa kekuatan di dalam tubuh mereka sendiri tidak bisa lagi tumbuh, meskipun melahap dan menyerap kekuatan mayat kaisar. Tidak hanya ini, mereka juga merasakan tanda runtuh yang tidak bisa dijelaskan. Kamu, kamu siapa? Kekuatan apa ini? Bagaimana bisa? Anda menekan kami? The Dark Purple Sovereign dan Destroyer of the Living tersentak pada saat yang sama. Apakah kamu tidak mencariku? Ye King Yu berbicara dengan irama yang aneh, membangkitkan langit dan bumi. Seolah-olah alam semesta bergemuruh. Kamu, kau adalah reinkarnasi dari kaisar cahaya surgawi. Roh diktator berperawakan putih meraung, menatap Ye King Yu dengan ekspresi ketakutan yang tak tersamar. Petik 2. Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu, bayangan yang ditinggalkan kaisar cahaya surgawi dalam pikiran mereka dalam pertempuran saat itu masih belum pudar. Kaisar cahaya surgawi benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena iblis di dalam, keberadaan celah dalam seni bela diri, dia tidak akan gagal. Jika tidak, mengingat tingkat kultifasinya, dikombinasikan dengan kekuatan langit dan bumi, bahkan jika Viengot yang ditinggalkan, kaisar dunia bawah kuno, raja kehancuran dan yang lainnya bergandengan tangan, mereka tidak akan pernah menjadi tandingan kaisar cahaya surgawi. Pada awal perang itu, diktator tulang putih dan raja penguasa lainnya juga merasakan ketakutan naluriah. Iya dan tidak, Ye King Yu memperbaiki pandangan mereka tanpa mengatakan terlalu banyak. Meterai tahun tanpa akhir tidak membersihkan hatimu. dikecara lama Anda. Hari ini, saya akan mengakhiri sepenuhnya untuk Anda. Petik 2. Sebelum suaranya memudar, rantai karakter kuno emas yang berselang-seling melintasi langit, seperti seikat tali dewa, beriak keluar, menekan dan membungkus Grandmaster Tawis tombak berdarah dan yang lainnya. Yah, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari kaisar cahaya surgawi, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? The Dark Purple Sovereign mendengus, kecemerlangan surgawi berwarna ungu yang menyelimuti tubuhnya melonjak keluar. Saya awalnya abadi, tidak mungkin bagi Anda untuk membunuh saya. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Kamu kuat dalam pertempuran, tapi kamu tidak bisa membunuh kami di level itu. Petik 2. Setelah kejutan awal, Grandmaster Tawis tombak berdarah dan penghancur kehidupan mulai tenang, masing-masing mengaktifkan kekuatan mereka untuk menahan ikatan tali emas, dengan sabar mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mundur. Ye King Yu memberi lambayan tangannya. Song Xiaojun, Sui Siu, enam jenderal dewa dan para ahli kaisar lainnya dari kam kekaisaran abadi mendengar ini. Sun Yi, yang telah menyaksikan pertempuran selama ini, merasa semua ini seperti mimpi. Ternyata yang mulia, kaisar dewa abadi yang agung, sudah bersiap sebelumnya. Kemungkinan besar bahwa segala sesuatu yang terjadi selama serangan kaisar kuasosiaofei juga dihitung sebelumnya. Ini semua masuk akal, mengingat pikiran dan basis kultivasi kaisar dewa abadi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa kaisar bela diri di masa lalu telah menyusup ke penonton. Pilar kekaisaran abadi belum runtuh. Dia masih eksistensi yang tak terkalahkan. Apakah itu tombak terbuka atau panah dalam gelap? Apakah itu serangan oleh musuh yang tersembunyi atau plot yang terbuka? Dia selalu bisa dengan tenang menyelesaikannya. Dia masih tak terkalahkan seperti biasa, dan masih akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Betapa beruntungnya bisa bersama orang seperti itu. Hati sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat sinar terakhir jatuh ke dunia. Kamu, kamu tidak terluka, Anda sudah dipersiapkan sebelumnya. Mata Kaisar Langit menyala dengan nyala api, dengan penuh perhatian menatap Ye Qingyu. Keadaan yang ditunjukkan Ye Qingyu sudah menjelaskan segalanya, yang tidak bisa diterima oleh Kaisar Langit. Kenapa ini terjadi? Dia sudah menghitung dan merencanakan semuanya. Semuanya sempurna. Itu jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup ketika Li Xiao Fei menyerang jalur Kaisar dan Ye Qingyu memilih untuk secara pribadi bertindak sebagai pelindungnya. Jadi, Kaisar Langit yang selama ini tersembunyi akhirnya memilih untuk bertindak. Selain itu, ia menganggap pengaturannya sempurna. Umpan balik dan hasil pada waktu itu juga sempurna. Bencana dunia adalah nyata, kehancuran atmosfer itu nyata, dan darah Kaisar Dewa Abadi yang mengalir melintasi alun-alun juga nyata. Semua ini mengarah ke arah yang diinginkannya. Tentu saja, meski begitu, dia masih skeptis, dan dengan demikian melakukan banyak perencanaan, banyak tes, dan banyak verifikasi. Dan semuanya mengindikasikan bahwa Ye Qingyu benar-benar terluka parah. Hanya setelah ini dikonfirmasi bahwa Kaisar Langit memutuskan untuk menyerang kota Kerajaan Guardian. Selain itu, bahkan jika tampaknya semuanya sangat mudah, Kaisar Langit masih memiliki kartu tersembunyi yang disiapkan, yang merupakan aliansi sementara yang diam-diam dia capai dengan Grandmaster Taoist tombak berdarah dan yang lainnya. Setelah itu, para penguasa Vian God ini dari ruang waktu yang berbeda dilepaskan dari formasi yang telah ia atur saat itu. Ini seharusnya menjadi rencana yang sangat mudah. Sama sekali tidak ada alasan untuk itu gagal. Tapi sekarang, Dewa Abadi yang tidak terluka Kaisar Ye Qingyu telah muncul entah dari mana dan menghancurkan segalanya dengan satu gerakan. Semua yang direncanakan dengan susah payah oleh Kaisar Langit telah berubah menjadi lelucon. Kaisar Langit bukan siapa-siapa. Dia bisa mengatakan bahwa Grandmaster Taoist tombak berdarah dan yang lainnya, meskipun galak, sudah panah pada akhir penerbangan mereka. Sudah berakhir bagi mereka. Adegan terakhir disegel selama-lamanya, atau memburuk sedikit demi sedikit. Aku tidak mau. Kaisar Langit mendesah panjang, panjang. Bab 1335, Kaisar Langit lenyap. Pria yang cerdas tidak pernah melangkah ke sungai yang sama dua kali. Ye Qingyu mengaktifkan formasi berwarna emas, menjebak Grandmaster Taoist tombak berdarah, penguasa ungu gelap dan yang lainnya, sebelum dia berbalik untuk berkata kepada Kaisar Langit, saya tahu orang seperti apa Anda, bagaimana saya akan memberikan Anda kesempatan lain. Dan Anda, jelas tidak mengenal saya dengan baik. Itu sebabnya Anda mengambil umpan. Petik 2. Pada titik ini, semuanya sudah beres. Grandmaster Taoist tombak berdarah dan empat penguasa besar agung dari ruang waktu yang berbeda dengan panik meraung dan berjuang, tetapi tidak berhasil. Pembentukan emas rantai karakter kuno terbentuk dari teknik 108 karakter kuno, yang secara khusus dibuat untuk menargetkan penguasa Viengot dari ruang waktu yang berbeda dan dengan demikian memiliki kekuatan pengekang mutlak pada mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, semua akhirnya terikat pada tempat mereka berada. Ye Qingyu kemudian mengoperasikan Cloud Top Coldron untuk memenjarakan empat penguasa besar agung dari ruang waktu yang berbeda. Rencana Kaisar Langit hancur total 50 hingga 60 Kaisar bela diri di masa lalu semuanya telah dimusnahkan, sementara empat penguasa besar iblis dari waktu ruang yang berbeda ditangkap dan dipenjara oleh Ye Qingyu. Dari pasukan yang menyerbu Guardian Royal City, hanya Sky Emperor yang tersisa. Dia telah didorong ke jalan buntu. Kata-kata ini adalah yang paling tepat untuk menggambarkan situasi Kaisar Langit saat ini. Hari ini, semua dendam harus berakhir. Ye Qingyu berhenti sekitar 100 meter jauhnya, mata terkunci pada sosok biru. Di bawah segel karakter kuno emas, tidak mungkin bagi Kaisar Langit untuk melarikan diri. Ye Qingyu telah lama mengatur formasi di daerah ini dalam persiapan untuk kedatangan Kaisar Langit. Sejak awal, sejak Kaisar Semu Siaofei menyerang jalan Kaisar, semuanya hanya umpan. Kerajaan immortal tampak sangat ganas, tetapi sebenarnya hanya mengumpulkan kekuatan dalam kegelapan. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang ada pada rencana Kaisar Langit, tujuan utama mereka adalah untuk membunuh Ye Qingyu, yang berarti mereka pasti akan menyerang kota ke Kaisaran Penjaga. Ye Qingyu melakukan plot terbuka yang menipu Kaisar Langit untuk membawa bencana sendiri. Aku tidak bisa membayangkan itu, untuk memancingku keluar, kamu bisa mengorbankan siapapun. Anda bahkan mengorbankan Li Siaofei dengan siapa Anda berhutang banyak. Kaisar Langit mencibir, bertahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, kamu yang telah mengalami ratusan kali reinkarnasi, akhirnya menemukan jawabannya. Hahaha, saya tidak berpikir bahwa Anda dan saya akan menjadi orang yang sama. Karena itu, kali ini, saya benar-benar telah kehilangan. Ye Qingyu menjawab dengan nada tenang, pada saat ini, kamu masih ingin menanam duri di hati orang lain. Sayangnya, saya telah mengecewakan Anda, saya belum berubah, dan saya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang perlu saya ubah tentang kehidupan asli saya. Petik 2. Suaranya memudar. Aura Kaisar yang kuat perlahan-lahan muncul dari arah Istana Kekaisaran. Sosok berambut gelap, langsing dan tinggi muncul di atas Istana Kekaisaran, diselimuti bintang Aura Kaisar seperti agung. Kekuatannya tidak hanya jelas dan luas, tetapi juga tingkat seni bela diri yang sangat tinggi. Pria ini, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Li Xiaofei? Kuasi Kaisar Xiaofei, yang pernah mendukung takdir ras manusia di domain seribu besar, menyatakan kedatangannya kembali dengan Kaisar Qi yang kejam. Jelas bahwa dia tidak terluka. Luasnya darah dan Qi tampaknya tidak terluka sama sekali. Murid-murid Kaisar Langit menyusut, memahami fajar di wajahnya. Mampu bersembunyi dariku. Haha, ternyata Li Xiaofei telah menjadi Kaisar sejak dulu. Bagaimana mungkin seorang ahli Kaisar baru memiliki basis kultivasi yang begitu mendalam? Di dunia saat ini, tanpa Ye Qingyu, itu akan menjadi era Li Xiaofei. Kaisar Langit memusatkan perhatian pada Li Xiaofei. Pada saat ini, Li Xiaofei memang Kaisar Marsial yang paling kuat setelah Ye Qingyu. Tetapi ketika kata-kata ini datang dari mulut Kaisar Langit sepertinya ada motif tersembunyi. Li Xiaofei hanya tersenyum, tetapi tidak menanggapi. Jika dia tergoda oleh beberapa kata dari Kaisar Langit maka dia tidak akan menjadi Kaisar Beladiri. Kaisar Langit berbicara lagi, dengan kata lain, hari itu di panggung awan hijau sudah siap. Anda telah lama menjadi seorang Kaisar sebelumnya. Dia menyadari bahwa semuanya ada dalam genggaman Ye Qingyu selama ini. Sejak awal, Ye Qingyu tidak mengorbankan Li Xiaofei juga tidak menggunakan kesempatan Li Xiaofei menjadi Kaisar sebagai umpan. Ini membuat Kaisar Langit semakin marah. Dia tidak marah pada kegagalan, tetapi kegagalan tersebut. Ye Qingyu tidak benar-benar membayar harganya. Aku telah menjadi seorang Kaisar sejak 60 tahun yang lalu. Anda pikir Anda dapat menghitung semuanya, tetapi Anda tidak tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat Anda kendalikan. Nasib Anda hari ini telah diputuskan 60 tahun yang lalu. Kaisar besar Ye Qingyu sudah bersiap untuk perang hari ini saat itu. Karena itu, Anda tidak menyadari bahwa saya telah menjadi Kaisar dan tidak dapat mendeteksi keberadaan saya. Kamu telah kehilangan. Petik 2. Li Xiaofei akhirnya berbicara, menatap lurus ke Sky Emperor. Mengingat tingkat kultifasinya saat ini, dia, tentu saja, memiliki kualifikasi untuk melihat langsung ke Kaisar Langit. Murid-murid Kaisar Langit menyusut lagi. Rencananya sudah diatur 60 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menerima ini. Apakah itu berarti bahwa sejak 60 tahun yang lalu, Ye Qingyu sudah menggali lubang, tetapi dia tidak menyadari hal ini dan masih berpikir bahwa dia bisa mengendalikan semuanya dalam gelap. Siapa yang akan mengira bahwa dia hanya bidak catur di papan catur Ye Qingyu? Aku tidak percaya, suara Kaisar Langit membawa jejak mania. Dia berbalik ke Ye Qingyu, tertawa terbahak-bahak, haha, jadi apa? Perencanaan 60 tahun Anda masih belum bisa mengalahkan saya. Bahkan jika Anda tidak mengorbankan Li Xiaofei, Anda telah mengorbankan Aliansi Domain, mengorbankan kamar dagang Qingluo. Anda, pada akhirnya masih merasakan rasa sakit di tangan saya, seperti ribuan tahun yang lalu. Petik 2. Ye Qingyu tidak berbicara. Apa? Kamu membanggakan tentang melindungi semua orang, tetapi di antara mereka yang meninggal dalam kehancuran Kuil Domain Alliance, ada kerabat, kawan, dan temanmu. Untuk membingungkan saya, Anda memilih untuk menyerah pada mereka. Bagi Anda, orang-orang yang berharga, seperti Li Xiaofei, Anda akan melindungi mereka, tetapi orang-orang tanpa nilai terlalu banyak, seperti Lin Yutang dan lainnya, Anda akan meninggalkan mereka tanpa pikir panjang. Hahaha, kita semua masih orang yang sama. Kaisar Langit tertawa. Dia ingin menanam duri di hati Ye Qingyu dan para pengikutnya. Cara yang paling langsung dan sederhana seringkali merupakan cara yang paling efektif. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ekspresi di wajahnya membeku. Karena dia melihat bahwa, di dinding istana kekaisaran ada beberapa tokoh muncul satu demi satu, dan beberapa orang di depan termasuk kepala utusan ras manusia dari aliansi domain, penjaga putih berjubah Dewa Lin Yutang dan para ahli lainnya dari ras besar, semua yang seharusnya mati dalam pertempuran kehancuran aliansi domain. Ekspresi wajah kaisar langit benar-benar menegang. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kenyataan bahwa Li Xiao Fei berhasil menipu dia, tetapi bagaimana semut ini bisa melewati persepsinya. Harus dikatakan bahwa, meskipun beberapa kaisar di masa lalu yang mengurus masalah itu, dia masih mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Dia dengan jelas merasakan bahwa semut ini sudah mati, bagaimana ini bisa terjadi. Tidak sulit untuk membodohimu, Ye Qingyu berbicara. Anda telah bersembunyi di alam gelap selama ribuan tahun, seperti cacing di selokan. Anda pikir Anda mengendalikan segalanya, tetapi pada kenyataannya, hanya memburuk dan melemah sedikit demi sedikit. Jika itu puluhan ribu tahun yang lalu maka mungkin saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda, tetapi sekarang Anda terlalu lemah. Petik 2. Kamu telah kehilangan niat asli seorang seniman bela diri. Pertempuran selalu menjadi tujuan asli seorang seniman bela diri. Licik hanya akan merusak kekuatan bertarung Anda. Petik 2. Kaisar langit terkejut tiba-tiba. Ketakutan memutar wajahnya. Seolah-olah tempat fatalnya telah dipukul. Dia ingin membalas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah Ye King Yu bergerak. Cloud Top Coldron diputar, berkoordinasi dengan pembentukan karakter emas kuno, dan tiba-tiba diluncurkan. Ketika langit dan bumi bekerja bersama, bahkan sang pahlawan tidak dapat melarikan diri. Di bawah formasi seperti itu, Kaisar langit merasa bahwa dia ditinggalkan oleh dunia. Dia ingin membalas, tetapi karena suatu alasan tidak bisa menampilkan bahkan sepersepuluh dari kekuatannya yang mengguncang bumi. Ledakan. Cloud Top Coldron menghasilkan suara ledakan keras. Tubuh biru bergetar keras, langsung retak seperti porselen yang hancur, sebelum membelah menjadi fragmen biru yang tak terhitung jumlahnya. Ah ah ah. Kaisar langit meraung, tubuhnya pulih, tetapi warna biru jauh lebih redup dari sebelumnya dan kekuatannya juga melemah. Jelas, dia sudah sangat terluka oleh lonceng keras lonceng. Bagi Kaisar langit, pertemuan seperti itu tidak pernah terjadi untuk waktu yang lama. Saat itu, Kaisar cahaya surgawi jatuh di bawah rencananya, dan Grandmaster Tawis tombak berlumuran darah dan penguasa-penguasa iblis lainnya ditekan olehnya. Namun, hari ini, dia melihat tanda-tanda dari semua kemuliaannya menghilang, dan juga untuk pertama kalinya, merasakan kekurangan kekuatan. Gemuruh. Gemuruh. Lonceng bergetar, dan gelombang bunyi berdering antara langit dan bumi. Tubuh Kaisar langit hancur berkali-kali. Pada saat ini, dia tidak punya ruang untuk melawan. Kekuatanmu, itu sudah sangat kuat. Melampaui Kaisar cahaya surgawi saat itu, Anda telah terintegrasi dengan kekuatan reinkarnasinya yang diperkuat. Tidak? Tidak, aura ini. Kaisar langit bergetar, tubuhnya dipulihkan sekali lagi, tetapi kabur sebagai bayangan. Pada saat ini, dia lemah seperti kepulan asap. Basis budidayanya telah menurun dan jatuh dari ranah Kaisar. Dia juga tampaknya telah menyerahkan hidupnya, menyerah pada perjuangan dan serangan balik. Ini sudah berakhir. Petik 2. Ye King Yu tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. 108 karakter kuno berkumpul bersama, dan kekuatan surga dan bumi dikumpulkan menjadi pedang panjang perak. Niat pedang-pedang kehidupan dari wilayah puncak berubah menjadi pedang sungai berbintang dan mengiris udara. Ini adalah pembunuhan yang pasti. Tubuh biru tipis Kaisar langit terpecah menjadi dua. Sumber asal kekuasaan Kaisar langit menghilang secara instan, dan keinginan sejatinya mulai tersebar. Ini adalah tanda kematian. Wujudnya tidak lagi dapat dipulihkan. Jadi ini adalah perasaan mati. Andalah yang menyelamatkan saya, dan sekarang saya juga mati di tangan Anda. Ini adalah siklus yang sempurna. Haha, kematian membebaskan saya. Kaisar langit tertawa, matanya berkaca-kaca, butiran air mata biru mengalir di pipinya. Terima kasih telah menonton!